Bab 81 Yang Wen berbalik untuk melihat Yang Ye sementara pembuluh darah di dahinya melotot, dan matanya tampak seolah-olah bisa menyemburkan api. Dia berkata dengan suara rendah, Apa? Begitu dia selesai berbicara, energi yang sangat besar di dalam tubuhnya melonjak, dan dia tampak seperti sedang mengamuk. Yang Ye mengabaikan kemarahan Yang Wen dan berkata dengan ajak, Yang Wen menatap tajam ke Yang Ye dan berbicara dengan marah. Yang Ye menggelengkan kepalanya dengan ringan ke arahnya, dan kemudian dia memandang Yang Wen dan berkata, Jika Anda tidak meminta maaf, maka saya akan menantang untuk pertempuran di Life and Death Arena, dan aku akan membunuhmu. Petik 2 Pada saat itu dia melihat King Sui, sebuah pemikiran muncul di hati Yang Ye, dan itu adalah pemikiran untuk membangun kekuatannya sendiri, atau mungkin bisa dikatakan untuk membangun jaringan hubungannya sendiri. Hanya dengan mengumpulkan kekuatan yang tangguh dan memiliki jaringan hubungan yang luas dia bisa berurusan dengan raksasa seperti istana bunga di masa depan. Kalau tidak, jika dia mengandalkan dirinya sendiri, maka belum lagi melawan istana bunga, bahkan akan sulit baginya untuk bertahan dari tekanan bahwa istana bunga akan menimpanya. Kejadian yang terjadi di hadapannya ini adalah kesempatan, itu adalah kesempatan baginya untuk menunjukkan kekuatan dan menarik mereka ke sisinya. Meskipun kekuatan para murid pelataran luar ini sangat lemah sekarang, kebanyakan dari mereka akan menjadi pilar sekte pedang di masa depan. Jadi, jika dia bisa menarik mereka ke sisinya sekarang, maka dia pasti akan menerima bantuan ketika dia berurusan dengan istana bunga di masa depan. Mungkin semua pemikiran ini tidak akan terwujud di masa depan, tetapi Yang Ye harus mengambil setiap kesempatan yang dia miliki. Jadi, dia tidak berniat untuk melepaskan masalah kali ini. Semua murid luar pengadilan terkejut ketika mereka mendengar Yang Ye karena Yang Ye sebenarnya sangat percaya diri. Yang Ye tidak terkalahkan bahkan jika dia telah melewati level 22. Setelah semua, Yang Wen adalah peringkat ketiga ahli First Heaven Realm. Apakah dia benar-benar yakin akan kemampuannya untuk membunuh Yang Wen? Setelah mereka pulih dari keterkejutan mereka, mereka semua merasa senang dan senang. Terutama para murid yang berdiri di belakang Kingsway. Mereka telah ditekan oleh Yang Wen sebelumnya sampai-sampai mereka merasa hampir mati lemas. Sekarang, ketika mereka melihat bahwa Yang Wen benar-benar menamparkan wajahnya oleh Yang Ye, itu seperti minum air dingin di musim panas, luar biasa. Di sisi lain, para murid di belakang Jiang Yuan mengungkapkan ekspresi kekaguman dalam tatapan mereka terhadap Yang Ye, dan beberapa dari mereka tampaknya tenggelam dalam pikiran seolah-olah mereka sedang mempertimbangkan sesuatu. Mengapa para murid pelataran luar yang baru membentuk kelompok-kelompok kecil ini? Itu demi mencegah diri mereka dari diganggu, dan demi memiliki wewenang untuk mengatakan sesuatu. Sekarang, ketika mereka melihat Yang Ye membantu kelompok Kingsway, semua murid yang berdiri di belakang Jiang Yuan tidak bisa tidak berpikir bahwa jika para murid senior pengadilan luar mengintimidasi mereka, maka apakah Jiang Yuan akan dapat membela mereka dan membantu mereka melampiaskan mereka marah? Jawabannya adalah tidak. Meskipun Jiang Yuan menduduki peringkat di posisi pertama selama kompetisi pengadilan luar, terlihat jelas dari sikap Jiang Yuan terhadap Yang Wen. Jadi, ketika mereka berpikir sampai sini, banyak murid pengadilan luar di belakang Jiang Yuan sudah mengkonfirmasi pikiran mereka yang sedikit ragu dari sebelumnya. Hati Jiang Yuan tenggelam ketika dia melihat ekspresi mereka. Dia tahu bahwa kelompoknya yang baru terbentuk ini mungkin sudah selesai. Yang Ye telah memperhatikan ekspresi dari para murid pelataran luar itu, dan ini adalah persis hasil yang dia inginkan. Dia berbalik untuk melihat Yang Wen. Pada saat ini, ekspresi Yang Wen sangat marah sementara tinjunya terkepal erat, dan Yang Wen menatap lekat-lekat ke Yang Ye seolah-olah ia bermaksud memanfaatkan tatapannya untuk membunuh Yang Ye. Api amarah di hati Yang Wen terbakar sampai batas sekarang, dan dia benar-benar ingin memotong Yang Ye sampai mati di tempat karena Yang Ye benar-benar pergi terlalu jauh. Namun, alasan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa melakukan itu, terutama ketika dia mengingat apa yang terjadi pada Duan Jun hari itu, maka itu bukan karena dia tidak mampu, tetapi dia tidak berani. Namun, ketika dia melihat ekspresi mengejek dari semua murid pengadilan luar lainnya, alasan Yang Wen dibakar oleh api amarah di dalam hatinya. Dia adalah seorang murid di peringkat pengadilan luar, dan dia tidak bisa kehilangan muka seperti ini. Jika dia meminta maaf di bawah paksaan Yang Ye, maka dia akan menjadi bahan tertawaan seluruh pengadilan luar. Tepat ketika Yang Wen akan bertindak dengan cara yang keras, sekelompok murid pengadilan luar berjalan ke sini. Ketika mereka melihat kelompok murid pelataran luar ini, ekspresi semua murid pelataran luar di belakang Kingsway menjadi muram, dan ekspresi ketakutan muncul di mata mereka. Karena mereka tidak mengenal kelompok murid pengadilan luar ini, jadi itu berarti bahwa mereka semua adalah murid senior pengadilan luar. Yang Wen menghela nafas lega ketika melihat orang-orang ini karena dia tidak harus naik ke live and date arena dengan Yang Ye. Dia belum bertarung dengan Yang Ye di masa lalu, namun dia tahu betapa menakutkannya wanita iblis itu. Namun bahkan dengan kemampuan wanita iblis itu, dia tidak bisa melewati tingkat ke-22 pada saat itu sementara Yang Ye malah berhasil. Jadi, kekuatan Yang Ye jelas. Yang Wen tidak memperhatikan Yang Ye, dan dia buru-buru berjalan untuk menyambut para murid pengadilan luar itu. Dia berkata dengan hormat kepada murid dalam memimpin, Salam, kakak senior Kin Feng. Dia tidak punya pilihan selain menghormati orang yang berdiri di depannya. Karena orang ini adalah Kin Feng yang berada di peringkat kedua di peringkat pengadilan luar. Saat ini, selain wanita iblis itu, Kin Feng adalah yang terkuat di antara para murid pengadilan luar. Kin Feng melirik Yang Wen dengan acu-ta'acu, dan kemudian dia memandang Yang Ye dan berkata, Ku dengar kau sudah kembali, jadi aku datang ke sini terutama untuk mencarimu. Apakah Anda punya waktu untuk berdebat? Dia ingin melihat persis bagaimana kekuatan Yang Ye yang tangguh itu karena Yang Ye mampu memecahkan rekor wanita iblis itu. Yang Ye melirik Yang Wen, dan kemudian dia berkata, Kamu mendukungnya. Kin Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak ada hubungannya dengan dia. Saya hanya datang ke sini untuk meminta Anda berdebat. Ketika dia mendengar ini, Yang Ye tidak ragu untuk mengangguk sebelum dia berkata, Baiklah. Kin Feng mengangguk ringan ketika mendengar Yang Ye setuju, dan kemudian dia berkata, Ayo cari aku ketika Anda maju ke alam surga pertama. Begitu dia selesai berbicara, dia menatap Yang Wen dan berkata, Kamu benar-benar memalukan bagi semua murid di peringkat pengadilan luar. Para murid pengadilan luar lainnya di belakang Kin Feng mengungkapkan ekspresi menghina di mata mereka juga. Mereka tidak pernah mengira bahwa Yang Wen akan benar-benar ikut campur dalam pergulatan antara murid-murid baru pengadilan luar. Setelah semua, sesuai dengan aturan sekte, setelah sekelompok baru murid pengadilan luar bergabung dengan sekte, maka murid senior pengadilan luar harus menarik diri dan memberikan tahap ini yaitu pengadilan luar bagi para murid baru pengadilan luar itu. Ini adalah aturan yang diturunkan dalam sekte pedang. Ketika mereka semua telah memasuki pelataran luar sebagai murid pelataran luar yang baru, murid-murid pelataran luar yang senior juga melakukan hal yang sama. Selain itu, setelah murid-murid pelataran luar yang baru bergabung dengan sekte, ujian pengadilan dalam akan dimulai dalam dua bulan. Jadi, sementara mereka semua menaruh perhatian pada pelataran dalam, bagaimana mungkin ada di antara mereka yang punya waktu untuk memperhatikan murid-murid pelataran luar yang baru ini. Namun, Yang Wen adalah orang yang sangat aneh, dan ia benar-benar ikut campur dalam urusan murid-murid pengadilan luar yang baru dan menindas yang lemah. Terlebih lagi, dia bahkan tidak berani menerima tantangan. Qin Feng melirik Yang Wen dengan acu-ta'acu di wajahnya, dan kemudian Qin Feng memimpin yang lain dan pergi. Jika Yang Ye mengintimidasi murid pengadilan luar lain yang lemah, maka sebagai salah satu tokoh terkemuka di peringkat pengadilan luar, dia pasti akan membela orang itu. Namun, masalahnya adalah Yang Wen telah menggertak yang lemah. Jadi, jika dia menonjol dan membantu Yang Wen, maka bahkan jika dia memenangkan pertempuran, dia akan benar-benar kehilangan muka. Kingsui dan para murid lainnya menghela nafas lega ketika mereka melihat Qin Feng dan Yang lainnya pergi. Untungnya, tidak semua murid di peringkat pengadilan luar tahu malu seperti Yang Wen. Kalau tidak, mereka semua pasti tidak memiliki cara untuk bertahan hidup. Yang Ye memandang Yang Wen yang memiliki ekspresi tidak sedap dipandang dan berkata, Untuk sementara waktu, semua murid pengadilan luar di belakang Kingsui telah mengepung Yang Wen, dan mereka tanpa henti meminta Yang Wen meminta maaf. Gumpalan kebahagiaan melintas di mata Kingsui ketika dia menyadari bahwa anggota kelompoknya benar-benar bersatu. Kelompoknya yang baru didirikan tidak memiliki persatuan dan kohesi yang paling, dan dia berniat untuk perlahan-lahan mengembangkannya dengan menuju ke Pegunungan Grand Miriat dengan mereka semua untuk meredam diri mereka sebagai sebuah kelompok. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa itu sebenarnya dibentuk hanya dengan beberapa kata dari Yang Ye. Ekspresi Jiang Yuan berubah sedikit tidak sedap ketika dia melihat kelompok Kingsui bertindak dengan cara yang sama. Dia melirik Yang Ye, dan kemudian dia memimpin kelompoknya untuk berbalik dan pergi. Dengan Yang Ye di sini, tidak mungkin untuk menang dalam pertempuran satu lawan satu, jadi hanya pertempuran kelompok yang dimungkinkan. Namun, kelompok Kingsui sangat bersatu sekarang sementara banyak anggota kelompoknya memiliki niat untuk meninggalkan grup, jadi bagaimana mereka bisa saling bertarung. Jadi, dia hanya bisa membawa mereka pergi karena jika dia tidak pergi sekarang, maka mungkin akan ada lebih banyak anggota yang terpengaruh oleh kelompok Kingsui. Sedangkan untuk Yang Wen, dia sudah lupa tentang keberadaan orang seperti itu sejak lama. Pada saat ini, Yang Wen yang dikelilingi oleh mereka telah berhenti merasa benci dan marah, dan dia agak takut. Dia tidak pernah menyangka bahwa murid-murid pelataran luar yang baru ini akan benar-benar bersatu. Dia tahu bahwa jika dia tidak meminta maaf, maka murid-murid pelataran luar ini pasti akan bergerak melawannya. Meskipun Sekte Pedang melarang murid untuk bertarung di tempat lain selain Life and Death Arena, prasyarat untuk itu adalah bahwa seseorang tidak menimbulkan kemarahan publik. Yang Wen menarik nafas dalam-dalam, dan kemudian dia memandang Kingsui dan berkata, maaf. Begitu dia selesai berbicara, dia melirik Yang Ye dengan marah sebelum dia berbalik dan pergi. Semua itu bersorak ketika mereka mendengar Yang Wen meminta maaf sebelum dia pergi. Kejadian ini memungkinkan mereka untuk menyadari bahwa selama mereka bersatu, maka bahkan para murid di peringkat pengadilan luar tidak akan dapat menggertak mereka. Tentu saja, mereka tahu bahwa dia sebagian besar meminta maaf karena Yang Ye. Ketika mereka memikirkan sampai di sini, tatapan mereka semua menembaki Yang Ye dengan hormat. Kingsui tersenyum ketika dia menatap semua murid lain yang tampak bersemangat, dan dia berkata, saudara Yang, kelompok kami tidak memiliki nama. Jadi, mengapa Anda tidak memberi nama? Petik 2. Ketika dia melihat tatapan antisipasi semua orang menembaknya, Yang Ye mengabaikan niatnya untuk menolak. Dia berpikir sejenak, dan kemudian dia berkata dengan suara rendah, kami adalah murid-murid dari sekte pedang, dan kita semua menggunakan pedang. Jadi, bagaimana kalau kita menyebutnya sekolah pedang? Petik 2. Sekolah pedang. Kingsui merenung dalam-dalam sejenak, dan kemudian dia melihat yang lain dan berkata, apa yang kalian pikirkan? Mereka semua berpikir sejenak, dan kemudian mereka mengangguk. Kingsui tersenyum ketika dia melihat ini, dan kemudian dia berkata dengan suara keras dan jelas, Baiklah, kalau begitu kita adalah sekolah pedang mulai sekarang. Bab 82 banding 82. Pada saat tertentu setelah sekitar satu jam berlalu, mata Yang Ye tiba-tiba terbuka. Desir. Dia menghunus pedangnya dan kemudian menyarungkannya. Gerakannya sangat cepat. Retak. Pohon ironsel sebelum Yang Ye bergemuruh dan runtuh, menyebabkan dedaunan meledak ke udara. Yang Ye sedikit senang di hatinya ketika dia melihat ini. Itu karena efek dari gerakan ini, dan itu karena dia menyadari bahwa memang mungkin untuk meningkatkan kekuatan serangannya dengan sangat banyak pada saat dia menghunus pedangnya sesuai dengan teknik menggambar, dan itu adalah kekuatan ledakan yang dia cari. Namun, kecepatannya tidak cukup cepat karena menurut deskripsi teknik menggambar Heaven Rain, dia hanya akan mencapai pemahaman awal teknik ketika tidak ada suara yang bisa terdengar saat dia menghunus pedangnya. Menggambar pedang tanpa mengeluarkan suara. Seberapa cepat harus mencapai itu? Yang Ye awalnya berpikir bahwa serangan reaktif yang dia ciptakan sudah sangat cepat, tetapi ketika dia melihat deskripsi ini, dia memperhatikan bahwa serangan reaktifnya masih belum cukup cepat, dan itu harus ditingkatkan. Selama periode waktu berikutnya, selain makan, Yang Ye menghabiskan seluruh waktunya untuk berkultivasi. Waktu Yang Ye diatur dengan cara ini. Di pagi hari, dia berlatih dengan rajin dalam mogok reaktif dan teknik menggambar Heaven Rain. Pada siang hari, dia mulai berlatih keras dalam teknik kontrol pedang, sedangkan, dia menumbuhkan langkah gail di malam hari. Sepanjang periode 24 jam dalam sehari, Yang Ye hanya beristirahat selama 4 jam, dan ia menggunakan 20 jam untuk berkultivasi. Di bawah kultivasi yang melelahkan seperti itu, Yang Ye tumbuh semakin terampil dalam teknik menggambar setelah 10 hari berlalu. Suara yang diciptakan pada saat dia menghunus pedangnya menjadi semakin lembut, tetapi sarungnya bisa dianggap hancur total. Di sisi lain, teknik kontrol pedangnya telah meluas dari ruang lingkup yang berharga 3 meter ke ruang lingkup 6 meter. Dia mampu mengendalikan pedangnya di area 6 meter untuk melakukan beberapa gerakan dasar. Selain itu, Yang Ye memperhatikan masalah juga. Perbedaan dalam kesulitan mengendalikan pedang nyata dan pedang energi dengan teknik kontrol pedang seperti perbedaan antara langit dan bumi. Dia bisa mengendalikan pedang energi sesuka hati, tapi sepertinya sangat berat begitu dia mencoba mengendalikan pedang asli, dan ini membuatnya merasa sedikit bingung. Ketika dia memikirkan istana bunga, cahaya emas melintas di mata Yang Ye. Dia memutuskan bahwa dia pasti akan membuat istana bunga membayar. Setelah waktu yang lama, Yang Ye mendorong Yao kecil pergi dengan ringan, dan kemudian dia menyeka air mata di wajahnya. Tiba-tiba, mata Yang Ye bersinar, dan dia berteriak tanpa sadar, Yao kecil, Anda sudah menjadi seorang mendalam. Memang, Yang Ye telah merasakan fluktuasi energi besar di dalam tubuh Little Yao. Pada saat ini, Su King Shi berkata dari samping, Ibumu benar, bakat alami Little Yao sangat bagus, dan kecepatan kultifasinya sangat cepat. Selain itu, dia berkultifasi dengan sangat rajin juga. Dia telah mencapai peringkat pertama dari alam mortal dalam waktu singkat 10 hari. Petik 2. Yang Ye senang ketika mendengar ini, dan dia berkata dengan serius kepada Su King Shi, terima kasih. Dia merasa sangat berterima kasih padanya. Karena Su King Shi, pasti tidak ada seorang pun di sekte pedang yang berani menggertak Yao kecil. Selain itu, kekuatan Su King Shi sangat hebat, jadi jika Yao kecil berkultifasi di sisi Su King Shi, maka kecepatan kultifasinya pasti akan jauh lebih cepat daripada murid-murid pengadilan luar biasa. Su King Shi melirik Yang Ye dan berkata, Bukan apa-apa. Aku juga sangat menyukainya. Petik 2. Yang Ye tersenyum, dan kemudian dia memandangi Little Yao dan berkata, Yao kecil, Anda harus bekerja keras dan berkultifasi di sisi kakak Su. Apakah kamu mengerti? Yao kecil menganggup dan berkata, Kakak, aku akan bekerja keras. Setelah Yao kecil menjadi ahli, aku akan menyelamatkan ibu dengan kakak, dan kami akan mengalahkan semua penjahat itu. Saat dia selesai berbicara, seutas kedinginan muncul di mata Yao kecil. Jelas, dia juga merasa sangat benci pada anggota istana bunga itu. Yang Ye menggosok bacaan Little Yao dan berkata sambil tersenyum, Baiklah. Setelah Little Yao menjadi seorang ahli, Little Yao dapat mengikuti Big Brother untuk menyelamatkan ibu. Pada saat itu, keluarga kami tidak akan berpisah lagi. Petik 2. Setelah berbicara dengan Little Yao untuk sementara waktu, Yang Ye berterima kasih sekali lagi pada Su King Shi. Terima kasih telah merawat Little Yao. Jika Su King Shi tidak setuju untuk merawat Little Yao, maka demi merawatnya, dia tidak akan punya waktu untuk berkultifasi sama sekali, dan jika dia tidak punya waktu untuk berkultifasi, bagaimana mungkin dia mungkin menyelamatkan ibunya? Alis Su King Shi yang indah bersatu sedikit ketika dia mendengar Yang Ye berterima kasih padanya lagi. Dia sedikit tidak senang dan berkata, Sudah ku bilang, aku juga sangat suka Yao kecil. Benar, teknik yang saya lihat saat Anda berkultifasi tadi cukup kuat. Apakah itu teknik menggambar Heaven Rain? Petik 2. Yang Ye berkata, Tidak sepenuhnya. Saya hanya mengandalkan kekuatan ledakan instan yang disediakan oleh teknik menggambar. Petik 2. Su King Shi mengangguk ringan ketika dia mendengar ini, dan kemudian dia berkata, Tidak heran. Karena itu berbeda dari teknik menggambar Heaven Rain yang saya tahu. Petik 2. Ketika dia berbicara ke sini, dia menatap Yang Ye dan berkata, Apakah Anda tahu bahwa teknik menggambar Heaven Rain sekte pedang adalah salinan yang tidak lengkap? Salinan tidak lengkap. Yang Ye kaget di hatinya. Bab 83 banding 83. Su King Shi mengangguk dan berkata, Teknik menggambar Heaven Rain adalah teknik peringkat mendalam bermutu tinggi yang dibuat oleh senior sekswat saya. Karena hanya memiliki dua gerakan namun mengungkapkan kekuatan yang sangat besar, itu sangat dicintai oleh banyak murid sekte pedang. Bisa dikatakan sangat populer saat itu. Petik 2. Yang Ye kaget di hatinya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa teknik menggambar Heaven Rain sebenarnya adalah teknik pedang peringkat mendalam bermutu tinggi, dan dia langsung bertanya. Lalu mengapa teknik pedang ini direduksi menjadi yellow rank, dan itu bahkan dimakamkan di pavilion teknik? Su King Shi tampaknya telah memikirkan sesuatu, dan kemudian cahaya dingin melintas di matanya. Dia berkata setelah diam beberapa saat, Teknik pedang Heaven Rain yang kamu kembangkan sekarang bukanlah teknik pedang Heaven Rain yang sebenarnya sama sekali. Teknik yang sebenarnya dibagi menjadi dua gerakan, Drau dan Heaven Rain. Langkah pamungkas sejati terbentuk ketika kedua gerakan ini digabungkan. Terutama ketika aura dan kekuatan yang mengesankan yang meledak pada saat menggambar pedang dikombinasikan dengan gerakan kedua, teknik pedang ini bahkan dapat dibandingkan dengan teknik peringkat bumi. Petik 2. Yang Ye mengangguk, dan dia berkata pada dirinya sendiri, tidak heran. Karena dia mendapatkan teknik pedang ini, dia terus-menerus merasa bahwa itu kehilangan sesuatu, dan ternyata teknik itu tidak memiliki langkah ofensif. Namun, itu tidak terlalu penting bagi Yang Ye karena reaktif strikenya menekankan pada memanfaatkan ketenangan untuk menahan aksi, dan itu menahan lawan dengan satu gerakan. Di sisi lain, langkah kedua Heaven Rain SWAT teknik mengambil inisiatif untuk menyerang, dan menekankan mengambil inisiatif dan memaksakan aura. Mungkin gerakan Heaven Rain jauh lebih tangguh daripada serangan reaktifnya, namun Yang Ye masih lebih suka teknik yang dia ciptakan sendiri. Namun, jika dia bisa melihat melalui langkah itu, Heaven Rain, maka itu mungkin akan sangat membantu untuk teknik reaktif strikenya. Ketika dia berpikir ke sini, Yang Ye bertanya, apakah aslinya masih ada? Su King Shi menggelengkan kepalanya dan berkata, itu sudah pergi. Senior dari waktu itu belum selesai mencatat teknik pedang ini sebelum dia dikelilingi dan dibunuh oleh anggota Ghost Sec. Jadi, teknik pedang ini bisa dikatakan hilang. Sebenarnya, teknik menggambar Heaven Rain yang kamu kultivasi sekarang dapat dianggap sebagai yang asli karena senior itu baru saja selesai merekam langkah pertama, dan teknik menggambar inilah yang kamu kembangkan sekarang. Petik 2 Yang Ye merasa agak kecewa ketika mendengar ini. Namun, dia tidak terlalu kecewa. Beruntung jika dia bisa dan takdir jika dia tidak bisa. Yang Ye tidak keberatan. Selain itu, dia sudah mendapatkan langkah pertama, dan itu sangat bagus ketika dikombinasikan dengan reaktif strikenya. Sementara itu, Su King Shi berkata dengan suara rendah, jika Anda bertemu seseorang dari Ghost Sekte di masa depan, maka bunuh mereka jika Anda bisa. Karena jika Anda tidak membunuh mereka, maka mereka juga akan membunuh Anda. Selain itu, Jika Anda membunuh mereka, Anda akan dapat memperoleh poin kontribusi. Yang Ye kaget di hatinya saat dia menatap ekspresi dingin Su King Shi. Wanita ini sangat membenci Sekte Hantu sampai ke tulang. Dia masih ingat bahwa ketika mereka berada di bawah deat abis, wanita ini ingin membunuhnya hanya karena dia ingin menggunakan senjata Blood Hand. Persis seberapa dalam permusuhan mereka. Selain itu, poin kontribusi akan diberikan untuk membunuh anggota Sekte Hantu. Apa artinya ini? Itu berarti bahwa bukan hanya Su King Shi yang membenci Sekte Hantu, dan bahkan Sekte Pedang membencinya. Kalau tidak, tidak mungkin ada imbalan seperti itu untuk mendorong murid-murid dari Sekte Pedang untuk membunuh anggota Sekte Hantu. Kaka, apakah Sekte Hantu sangat buruk? Sementara itu, Yao kecil yang telah mendengarkan percakapan mereka tiba-tiba berbicara dengan suara yang sedikit pemalu. Yang Ye juga bertanya, King Shi, apa jenis permusuhan yang ada antara Sekte Pedang dan Sekte Hantu? Ketika dia mendengar Yang Ye memanggilnya King Shi, ekspresi Su King Shi menjadi sedikit tidak nyaman. Namun, dia tidak keberatan dengan itu, dan dia hanya melirik Yang Ye dan berkata dengan suara rendah, perseteruan yang telah berlangsung dari generasi ke generasi. Permusuhan antara Sekte Hantu dan Sekte Pedang telah ada selama hampir 100 tahun. Belum lagi peristiwa dari masa lalu, hanya dalam beberapa tahun terakhir, beberapa tetua dan murid jenius dari Sekte Pedang saya terbunuh oleh Sekte Hantu. Terlebih lagi, ibuku juga tewas di tangan Sekte Hantu. Petik 2. Saat dia selesai berbicara, seutas kedinginan tiba-tiba meletus dari Su King Shi, dan itu menyebabkan Yao kecil tidak dapat membantu tetapi menekan dirinya lebih dekat ke dada Yang Ye. Ekspresi Yang Ye berubah juga. Dia tidak pernah membayangkan bahwa ibu Su King Shi akan benar-benar binasa di tangan Sekte Hantu. Tidak heran dia memegang kebencian seperti itu terhadap Sekte Hantu. Pengalaman Yang Ye sedikit mirip dengan Su King Shi, jadi dia benar-benar mengerti bagaimana perasaannya. Dia segera berkata, jika saya bertemu seseorang dari Ghost Sek di masa depan, maka saya pasti akan menghilangkannya. Yang Ye adalah tipe orang yang tidak akan menyinggung orang lain selama orang lain tidak menyinggung perasaannya. Namun, Sekte Hantu merupakan pengecualian. Karena bahkan jika dia tidak membunuh mereka, mereka akan membunuhnya. Sekte mereka telah berseteru selama beberapa generasi, dan dapat dikatakan bahwa setiap orang yang bergabung dengan Sekte Pedang akan menjadi musuh Sekte Hantu pada saat itu. Selain itu, dia tidak memiliki kesan yang baik tentang siapapun di Sekte Hantu karena dia masih ingat bagaimana Blood Hand telah bergerak melawannya dan bagaimana anggota Sekte Hantu itu mengejarnya. Ketika dia mendengar Yang Ye, tatapan Su King Shi sedikit berfluktuasi sebelum dia berkata, meskipun reputasi Ghost Sek buruk, kekuatan mereka benar-benar hebat. Terutama beberapa teknik aneh dan misterius serta teknik terlarang yang mereka miliki. Jika Anda bertemu dengan anggota Ghost Sekte di masa depan, Anda harus berhati-hati, dan Anda benar-benar tidak boleh melawan keras kepala jika Anda bukan pasangan yang cocok untuk orang itu. Petik 2 Yang Ye menganggup dan berkata, saya bukan idiot yang masih akan maju ke depan saat saya tidak cocok untuk lawan saya. Su King Shi ragu-ragu sejenak, dan kemudian dia berkata, selain membawa Yao kecil ke sini sehingga kalian berdua bisa bertemu satu sama lain, saya datang ke sini karena alasan lain. Saya punya sesuatu yang saya butuh bantuan Anda. Petik 2 Kamu butuh bantuan saya. Yang Ye sedikit terkejut, dan dia bertanya, apa yang kamu butuhkan? Su King Shi bertanya, apakah kamu ingat ketika kita bertemu dengan anggota Sekte Hantu di Neter Wolf Gorge bulan lalu? Yang Ye menganggup, Tentu saja aku tahu. Pada saat itu, Anda mengatakan bahwa selain Blood Hand, ada dua ahli lain yang setara dengan Blood Hand di sekitarnya. Apakah Anda membutuhkan bantuan saya terkait dengan masalah ini? Su King Shi menganggup dan berkata, kami menduga bahwa anggota Ghost Sekte menetas beberapa rencana melawan Sekte pedang kami. Namun, pasukan yang kami kirim ke Neter Wolf Gorge tidak dapat melihat petunjuk apapun. Kami yakin mereka belum pergi, dan mereka masih bersembunyi di dalam Neter Wolf Gorge. Tapi kami tidak dapat menemukan di mana mereka bersembunyi. Petik dua. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Tanya Yang Ye. Su King Shi merenung dalam-dalam sejenak dan bertanya, apakah kamu bisa berkomunikasi dengan Dark Beast? Yang Ye tertegun, dan kemudian dia berkata dengan ekspresi heran, kamu ingin aku pergi ke Neter Wolf Gorge untuk bertanya kepada Dark Beast tentang hal itu. Su King Shi menganggup dan berkata, jika Anda dapat berkomunikasi dengan Dark Beast, maka itulah maksud saya. Jangan khawatir, saya tidak pernah memberitahu siapapun bahwa Anda memiliki Neter Wolf dan Ming Valet Misterius itu, dan saya datang mencari bantuan Anda secara pribadi kali ini. Tidak ada yang akan mengetahuinya. Petik dua. Yang Ye bertanya pada lelaki kecil itu, dan ketika dia melihat lelaki kecil itu mengangguk. Yang Ye berkata, aku tidak bisa berkomunikasi dengan Dark Beast, tetapi lelaki kecil itu bisa. Namun, apakah Anda yakin ini akan berhasil? Su King Shi berkata, saya tidak dapat memastikan bahwa itu akan terjadi, tetapi itulah satu-satunya cara yang dapat saya pikirkan sekarang. Jika Dark Beast tidak tahu di mana mereka bersembunyi, maka Sekte Pedang hanya dapat meningkatkan area pencariannya. Meskipun itu langkah yang sangat tidak menguntungkan, Sekte Pedang tidak akan punya pilihan lain. Yang Ye berkata, baiklah, mari kita pergi ke Neter Wolf Gorge sekarang. Tidak perlu terburu-buru, Su King Shi berkata, untuk mengambil tindakan pencegahan terhadap peristiwa yang tidak terduga, saya harus membuat persiapan terlebih dahulu. Aku akan datang mencarimu tiga hari dari sekarang, oke. Petik 2. Yang Ye mengangguk dan berkata, baiklah. Su King Shi mengangguk ringan, lalu dia memandangi Little Yao dan berkata, ayo pergi. Kamu masih belum menyelesaikan pekerjaanmu hari ini, jadi kamu tidak bisa membuang waktu lagi. Petik 2. Yao kecil menatap Yang Ye dengan sedikit kengganan. Meskipun Su King Shi sangat baik padanya, dia masih ingin bersama kakak laki-lakinya karena merasa sangat aman saat dia bersama kakak laki-lakinya. Ketika dia melihat tatapan enggan Yao kecil, Yang Ye merasakan perasaan lembut di hatinya. Dia menggosok kepala Yao kecil dan berkata dengan suara lembut, gadis kecil konyol, kakak disekte pedang, dan kau juga disekte pedang. Selama Anda menyelesaikan pekerjaan yang diatur kakak Su untuk Anda, maka Anda bisa datang ke sini untuk mencari kakak. Sekarang, kembali dengan kakak Su. Anda harus mendengarkan kakak Su, Oke. Petik 2. Yao kecil menganggup dan berkata dengan suara ringan, kakak, kamu juga menjaga dirimu. Perkataan Yao kecil harus menjadi lebih kuat. Setelah Yao kecil menjadi kuat, aku akan menyelamatkan ibu bersamamu. Yao kecil pasti akan bekerja keras. Yang Ye menggosok kepalanya dengan lembut, dan dia bersumpah dalam hatinya bahwa dia tidak akan membiarkan Yao kecil dirugikan apapun yang terjadi. Su King Shi memegang tangan Little Yao. Dia melirik Yang Ye sebelum melambaikan tangan kanannya, dan kemudian mereka menghilang dari Cool Breeze Gorge di atas pedang Su King Shi. Yang Ye menatap cahaya yang mengalir di cakrawala untuk waktu yang lama, dan kemudian dia mengambil nafas dalam-dalam sebelum dia berbalik dan berjalan sekali lagi ke arah pohon ironsel. Setelah itu, ia mulai melanjutkan berlatih teknik menggambarnya lagi. Jika dia ingin melindungi Yao kecil dari bahaya, maka dia membutuhkan kekuatan yang hebat untuk mencapainya. Namun sekarang, kekuatannya masih sedikit lemah. Meskipun kekuatannya sudah tidak buruk di bawah alam surga pertama, dia tidak lebih dari seekor semut jika dibandingkan dengan para ahli tingkat Su King Shi dan Feng Yi. Meskipun ini sedikit menyakitkan, itu adalah kebenaran. Jadi, dia harus bekerja lebih keras lagi. Bab 84 banding 84. Pagi-pagi sekali tiga hari kemudian, Su King Shi tiba di Cool Breeze Gorge. Dia tidak menunjukkan dirinya, dan dia menyaksikan dari jauh ketika Yang Ye tanpa henti menghunus pedangnya dan menyarungkannya. Saat dia menyaksikan dan menyaksikan, Su King Shi mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia tidak terkejut dengan kecepatan atau kekuatan teknik menggambar Yang Ye. Meskipun kecepatan dan kekuatan teknik menggambar Yang Ye sangat hebat, itu bukan apa-apa baginya. Dia terkejut karena Yang Ye benar-benar masuk ke dalam semacam kondisi tidak sadar. Suatu keadaan yang tidak disadari merujuk pada saat ketika seseorang terlalu berkonsentrasi pada suatu masalah sehingga hanya masalah yang tetap ada di mata dan pikiran seseorang, dan segala sesuatu yang lain tidak dapat menarik perhatian sama sekali. Keadaan seperti itu sangat sulit untuk dimasuki, dan dia tahu betapa sulitnya untuk memasuki keadaan seperti itu karena dia telah memasuki keadaan seperti itu di masa lalu. Persyaratan untuk memasuki kondisi tidak sadar sangat keras. Seseorang harus terkonsentrasi sementara tidak ada pikiran yang mengganggu di dalam hatinya, dan seseorang bahkan membutuhkan tingkat keberuntungan tertentu untuk benar-benar masuk ke dalam keadaan seperti itu. Tentu saja, manfaat dari keadaan seperti itu sangat jelas, dan itu adalah orang yang memasuki kondisi seperti itu akan menghasilkan dua kali hasil dengan setengah upaya saat melakukan apapun. Sebagai contoh, Yang Ye sedang melatih teknik menggambarnya sekarang, dan di bawah pengaruh keadaan tidak sadar ini, efek dari pelatihannya sekarang benar-benar beberapa kali lebih unggul dari efek normalnya. Bahkan sampai-sampai dia mungkin bisa memahami beberapa hal yang tidak terduga. Su Qingqi tidak pernah menyangka bahwa Yang Ye akan benar-benar memasuki kondisi seperti itu. Lagi pula, bahkan dia hanya memasuki kondisi seperti itu dua kali seumur hidupnya. Apakah bakat alami yang Ye terlalu mengerikan, atau keberuntungannya terlalu mengerikan? Tidak peduli apa, itu kabar baik bagi Swatsek. Karena generasi muda dari Sekte Pedang benar-benar membutuhkan tokoh terkemuka. Jika masih belum ada yang mampu naik peringkat kenaikan tahun ini, maka keadaan memalukan karena tidak memiliki ahli akan benar-benar muncul di Sekte Pedang dalam beberapa tahun ke depan. Pada saat itu, Sekte Pedang akan benar-benar menurun. Ketika dia memikirkan masa depan Sekte Pedang, Su Qingqi mengungkapkan ekspresi khawatir. Setelah lama, dia menghela nafas dengan ringan, dan kemudian dia memandang Yang Ye yang tanpa henti menarik pedangnya dan menyarungkannya. Jika Yang Ye berpartisipasi dalam peringkat kenaikan berikutnya, maka mungkin dia masih akan memiliki kesempatan. Tetapi jika itu adalah ascension rankings tahun ini, maka ada harapan yang sangat tipis bahkan jika Yang Ye memiliki lima elemen energi yang sangat besar. Mereka yang tidak berpartisipasi dalam peringkat kenaikan tidak akan pernah mengerti betapa kejam dan mengerikannya peringkat kenaikan itu. Pada saat ini, itu seperti yang dipikirkan Su Qingqi, Yang Ye telah memasuki kondisi tidak sadar. Tentu saja, Yang Ye tidak tahu bahwa dia telah memasuki kondisi seperti itu. Tiga hari yang lalu, setelah Su Qingqi pergi bersama Little Yao, Yang Ye mulai berlatih dengan rajin sekali lagi. Namun, dia tidak pernah berharap bahwa dia akan memiliki kilasan inspirasi pada saat dia menghunus pedangnya, dan demi mencegah inspirasi ini menghilang, Yang Ye berhenti makan seperti yang dia miliki sebelumnya dan melupakan semuanya saat dia berkultivasi dengan pahit. Dengan kata lain, Yang Ye sudah berada di negara ini selama tiga hari tiga malam. Waktu berangsur-angsur berlalu, dan dalam sekejap mata, hari sudah siang. Kecepatan Yang Ye tumbuh lebih cepat dan lebih cepat, dan itu cepat sampai dia sendiri hanya bisa melihat cahaya dingin, sedangkan, suara pedang yang ditarik menjadi semakin lembut. Pada saat ini, meskipun itu masih belum sepenuhnya hilang, kecuali seseorang mendengarkan dengan amah, sangat sulit bagi siapapun untuk mendengar jejak suara lembut itu. Su Qingqi yang telah menonton Yang Ye sepanjang pagi semakin lama semakin terkejut. Meskipun langkah yang dipraktekkan Yang Ye tidak bisa menimbulkan ancaman baginya sama sekali, itu hanya karena kekuatan dan bidang kultivasi Yang Ye. Jika Yang Ye berada di ranah kultivasi yang sama dengannya, maka dia bertanya-tanya apakah dia akan mampu menahan serangan pedang secepat itu. Jika dia mengecualikan pengalaman tempur dan naluri bertarung yang dia dapatkan dari alam surga pertama dan kemudian, dia menyadari bahwa sangat sulit baginya untuk memblokir gerakan ini. Karena dia memperhatikan bahwa Yang Ye hanya menggunakan kekuatan fisiknya untuk berlatih, dan dia belum memanfaatkan energi yang mendalamnya. Jika Yang Ye memanfaatkan energi mendalamnya, maka dengan dorongan yang diberikan oleh energi mendalam emasnya, seberapa mengerikankah kekuatan gerakan ini? Bang! Pohon ironsel yang sangat besar ditebang secara horizontal menjadi dua, dan jatuh ke tanah. Pada saat ini, Yang Ye membuka matanya, dan kemudian dia berbalik untuk melirik ke sekeliling. Ketika dia menyadari bahwa hamparan besar pohon ironsel telah jatuh di sekitarnya, dia tidak bisa menahan tawa. Hanya ketika dia melihat semua pohon ironsel yang jatuh ini, dia ingat bahwa dia sudah berkultivasi dengan pahit selama tiga hari tiga malam. Tepat pada saat ini, Su King Xi muncul di hadapan Yang Ye, dan kemudian dia melirik pohon ironsel di sekitarnya. Potongan pada pohon ironsel di kejauhan masih sedikit tidak merata, sedangkan, potongan pada pohon ironsel di sekitar Yang Ye halus seperti kaca. Su King Xi tidak bisa membantu tetapi sedikit bingung ketika dia melihat luka yang halus seperti kaca. Karena dia bertanya-tanya bagaimana mengerikannya kekuatan fisiknya untuk dapat mencapai ini tanpa menggunakan energi yang sangat besar. Yang Ye segera merasa sedikit linglung ketika melihat Su King Xi muncul. Sama seperti di masa lalu, Su King Xi masih mengenakan gaun putih sementara rambutnya yang panjang diikat di belakang kepalanya dengan pita putih, dan sosoknya sedikit melayang di atas tanah. Selain itu, gaun yang dikenakannya digantung erat pada kulitnya karena angin di sekitarnya, menyebabkan sosoknya tampak montok dan sangat menawan. Ketika dia memikirkan apa yang terjadi antara dia dan dia di dasar deat abis, jejak perasaan aneh langsung muncul di hati Yang Ye. Dia tidak merasa puas diri atau bangga karena itu bukan sesuatu yang dia lakukan dengan sukarela. Dia tahu bahwa dengan status dan kekuatan wanita ini, dia bukan seseorang yang layak dia dapatkan saat ini. Ini bukan bentuk inferiority kompleks, dan itu hanya yang yang jelas mengakui kenyataan. Di dunia ini, selain cinta keluarga, persahabatan dan cinta membutuhkan kekuatan sebagai fondasinya, dan bahkan sampai tingkat tertentu, cinta keluarga membutuhkan kekuatan sebagai fondasinya juga. Ketika seseorang tidak memiliki kekuatan, maka bahkan keluarga seseorang mungkin memandang rendah seseorang. Ketika dia berpikir sampai di sini, Yang Ye menekan perasaan di hatinya dan berkata, maaf sudah membuatmu menunggu. Su King Shi menghela nafas lega ketika dia mendengar Yang Ye karena dia perhatikan ketika Yang Ye menatapnya. Dia tidak suka tatapan invasif semacam itu, tapi untungnya, Yang Ye dengan cepat kembali normal. Kalau tidak, dengan wataknya, mungkin akan sangat sulit bagi mereka berdua untuk terus bergaul satu sama lain. Su King Shi melambaikan tangan kanannya, dan pedang hijaunya meninggalkan bayangan hijau di belakang saat turun di depannya. Sosoknya melayang ringan untuk turun ke pedang hijau, dan kemudian dia memandang Yang Ye dan berkata, Ayo pergi. Yang Ye mengangguk, lalu dia melompat dan turun di belakang Su King Shi. Tepat setelah dia turun di belakang Su King Shi, seikat aroma samar menyerang wajahnya, dan itu menyebabkan Yang Ye merasa sedikit linglung. Namun, dia dengan cepat pulih dari ini karena dia tidak ingin membuat wanita ini memandang rendah dirinya. Su King Shi melambaikan tangan kanannya dengan ringan, menyebabkan pedang hijau meluncur ke langit. Yang Ye yang berdiri di belakang Su King Shi terhuyung, dan dia hampir jatuh dari pedang. Untungnya, tangannya cepat, dan dia buru-buru meraih pinggang Su King Shi, memungkinkannya untuk menghindari jatuh. Su King Shi mengungkapkan ekspresi yang agak tidak wajar ketika Yang Ye meraih pinggangnya. Namun, dia tidak menghentikannya, dan dia malah mempercepatnya. Tidak lama kemudian, keduanya tiba di perbatasan antara hutan ular dan nether wolf gorge, dan kemudian Su King Shi menjauhkan pedangnya dan memandang Yang Ye sebelum memberi tanda bahwa dia harus memulai. Yang Ye mengangguk, dan kemudian dia memanggil bulu Falet keluar. Ming Falet baru saja bangun, dan matanya yang besar dan hidup sedikit mengantuk. Itu menggosok matanya yang mengantuk saat melirik Su King Shi, dan kemudian berkedip ke bahu Yang Ye. Setelah itu, ia mengusap kepalanya yang kecil ke wajah Yang Ye seolah-olah meminta Yang Ye untuk membiarkannya kembali tidur. Yang Ye merangkul bulu Falet di tangannya dan berkata, Little fellow, bantu aku dengan sesuatu dan kemudian tidur, oke. Ming Umu itu melirik Yang Ye dengan sengit, dan kilau ini menyebabkan hawa dingin merambat ke tulang punggung Yang Ye karena lelaki kecil ini benar-benar bertindak terlalu mirip manusia. Bantu aku sedikit, kamu bisa kembali tidur setelah kamu membantuku, oke. Yang Ye terus meminta bantuannya. Meskipun lelaki kecil itu sedikit tidak senang bahwa Yang Ye mengganggu tidurnya, ia masih menggangguk setelah Yang Ye memohonnya untuk sementara waktu, dan itu menunjukkan bahwa ia bersedia membantu. Ketika dia melihat anak kecil itu setuju, Yang Ye buru-buru berbicara tentang alasan Su King Shi meminta bantuannya. Setelah beberapa saat singkat, lelaki kecil itu melambaikan cakar pada Yang Ye seolah-olah mencoba untuk mengekspresikan sesuatu kepada Yang Ye. Yang Ye memang sedikit sakit kepala ketika dia melihat lelaki kecil itu melambaikan cakar kecilnya, dan dia tidak bisa tidak berpikir dalam hatinya. Kalau saja si kecil bisa berbicara dengan saya. Setelah beberapa saat, Yang Ye akhirnya mengerti apa yang dimaksud lelaki kecil itu, dan kemudian dia memandangi Su King Shi dan berkata, Si lelaki kecil itu ingin kita menangkap beberapa dark bis peringkat rendah, dan lebih baik semakin kecil mereka. Petik 2. Su King Shi melirik lelaki kecil itu, lalu dia berbalik dan melintas ke arah Neter Wolf Forge. Setelah sekitar 30 menit, Su King Shi kembali, dan dia memiliki tas besar di tangannya. Su King Shi berjalan ke Ming Fallet, dan kemudian dia membuka tas. Ada sekitar 20 ditambah dark bis kecil di dalam tas. Dark bis ini sangat kecil, yang terbesar hanya seukuran kepalan tangan sedangkan yang terkecil hanya seukuran ibu jari. Setelah tas dibuka, semua dark bis kecil ini dalam kekacauan, dan mereka baru saja akan melarikan diri ketika orang kecil itu menunjukkan kekuatannya. Bab 85. Ming Fallet mengeluarkan geraman ringan. Sosok 20 ditambah dark bis kecil langsung menegang ketika mereka mendengarnya, dan mereka segera mengangkat kepala untuk melihat di antara lengan Yang Ye. Setelah itu, dark bis kecil itu tampak seolah-olah mereka tampak sesuatu yang menakutkan, dan mata mereka dipenuhi teror sementara tubuh mereka menggigil. Meskipun Yang Ye dan Su King Shi telah menyaksikan efek dari tekanan yang dipancarkan oleh Ming Fallet di masa lalu, mereka masih tidak bisa menghindari perasaan sedikit terkejut ketika mereka menyaksikan adegan ini lagi. Terutama Su King Shi, dia benar-benar bertanya-tanya bagaimana Yang Ye telah menaklukkan dark bis misterius ini yang memiliki garis keturunan seorang suci. Di bawah komando Ming Fallet, semua dark bis kecil itu membentuk dua garis dengan patuh. Mereka berbaris dari kiri ke kanan dari yang terpendek ke yang tertinggi, dan dark bis yang awalnya tidak tertata dengan cepat diatur secara teratur oleh lelaki kecil itu. Ketika dia memperhatikan bahwa orang kecil itu sedang sibuk pamer dan lupa apa yang seharusnya dilakukan, Yang Ye memukul kepala Fallet Ungu dengan perasaan tidak senang, dan dia berkata, teman kecil, cepat pergi ke bisnis. Ming Fallet mengangguk, dan kemudian mulai berkomunikasi dengan dark bis kecil. Setelah sekitar 15 menit berlalu, bulu Fallet mengangkat kepalanya untuk melihat Yang Ye, dan kemudian mengarahkan cakar kecilnya ke Neter Wolf Gorgue. Su King Shi dan Yang Ye senang ketika mereka melihat ini, dan kemudian Yang Ye bertanya, Little fellow, maksudmu mereka ada di sana? Orang kecil itu menunjuk ke dark bis kecil itu, dan kemudian cakar kecilnya menunjuk ke arah Neter Wolf Gorgue. Tampaknya mengatakan bahwa dark bis kecil mengatakan bahwa orang-orang itu ada di sana. Yang Ye mengangguk, dan kemudian dia menatap Su King Shi. Su King Shi memahaminya. Dia melambaikan tangannya dan menempatkan semua dark bis kecil ke dalam tas lagi sebelum dia membawa Yang Ye sendirian saat dia melesat ke arah yang ditunjuk oleh bulu cerpelai itu. Setelah sekitar satu jam dan dibawa bimbingan dark bis kecil itu, mereka berdua tiba di depan tembok batu. Dinding batu hanya setinggi beberapa meter dan lebarnya lebih dari 30 meter, dan permukaan dinding batu ditutupi oleh gulma yang sangat banyak. Jelas, itu sudah ada cukup lama. Saat dia menatap dinding batu yang ditunjuk oleh Valet Ming, Yang Ye mengerutkan kening dan bertanya, Rekan kecil, apakah Anda yakin bahwa binatang kecil itu tidak salah? Orang-orang itu bersembunyi di dalam sini. Saat dia menatap dinding batu yang tampak sangat normal, Yang Ye benar-benar merasa sedikit ragu. Ming ungu berkedip, dan kemudian meminta dark bis kecil itu lagi. Setelah beberapa saat singkat, lelaki kecil itu menunjuk ke dark bis itu sebelum menunjuk sekali lagi ke dinding batu. Yang Ye dan Su King Shi bertukar pandang, dan kemudian Su King Shi mengangguk sebelum dia menempatkan semua dark bis kecil di tanah. Dark bis kecil tidak pergi setelah mereka ditempatkan di tanah, dan mereka memandang dengan sedih pada cerpelai ungu. Jelas, mereka tidak berani pergi jika bulu Valet tidak mengizinkannya. Ming ungu mengangguk, dan kemudian dark bis kecil ini langsung melompat ke girangan. Setelah itu, mereka berlari dengan cepat menuju dinding batu sementara Yang Ye dan Su King Shi buru-buru mengikutinya. Ketika mereka tiba di depan dinding batu, semua dark bis kecil ini masuk ke lubang kecil di bagian bawah dinding batu. Sementara itu, bulu Valet menggaruk kepala Yang Ye sebelum menunjuk ke arah dinding batu. Tepat ketika Yang Ye hendak mengatakan sesuatu, ekspresi Su King Shi tiba-tiba berubah, dan kemudian dia menarik Yang Ye bersamanya saat dia menghilang di tempat dalam beberapa kedipan. Dia menyembunyikan dirinya dan Yang Ye disemak lebat lebih dari 30 meter jauhnya. Hanya sesaat setelah Yang Ye dan Su King Shi lenyap, suara retak tiba-tiba bergema dari dinding batu, dan kemudian di bawah tatapan Yang Ye dan Su King Shi yang terkejut, dinding batu perlahan-lahan terbuka seperti pintu. Setelah itu, dua sosok berjubah hitam yang penampilannya tidak terlihat jelas keluar dari balik dinding batu. Sosok berjubah hitam tampaknya sedikit waspada. Mereka melirik ke sekeliling, dan ketika mereka tidak melihat siapapun, salah satu tokoh berjubah hitam berkata, Heida, sudah ku bilang, mustahil bagi siapapun untuk datang ke sini. Itu pasti Dark Beast yang baru saja lewat, namun kamu tidak percaya padaku. Apakah kamu percaya padaku sekarang? Pria yang dipanggil Heida berkata, masih terbaik bagi kita untuk berhati-hati. Anggota SWOT Sek tiba-tiba menjadi tidak aktif. Para tetua mengatakan bahwa Sekte Pedang pasti menetas semacam rencana melawan Sekte Hantu kita, jadi kita harus berhati-hati. Petik 2. Pria berjubah hitam lainnya berkata, sepertinya bagiku seperti Sekte Pedang tidak dapat menemukan kami, jadi menyerah. Namun, Anda benar juga, dan lebih baik berhati-hati. Kalau tidak, jika tempat persembunyian semua orang terekspos karena kita, maka bahkan mencari kematian tidak akan mungkin bagi kita berdua. Petik 2. Heida mengangguk, dan kemudian dia melirik sekali lagi ke sekeliling. Ketika dia melihat tidak ada yang tidak biasa di sekitarnya, dia segera berkata, ayo, mari kita kembali. Tepat pada saat mereka berdua berbalik, Su King Shi tiba-tiba muncul di belakang mereka, dan kemudian dia tampaknya tidak melakukan apa-apa, namun keduanya jatuh diam-diam ke tanah. Adegan ini menyebabkan Yang Ye yang berada di dalam semak menjadi sangat terkejut. Karena dia tidak memperhatikan bagaimana Su King Shi pergi dan bagaimana dia menyerang. Jadi, seberapa cepat dia harus mencapai ini? Yang Ye menekan keterkejutan di hatinya dan berjalan dengan bulu falet. Yang Ye melirik mayat-mayat di tanah dan berkata, apa yang harus kita lakukan dengan mayat-mayat ini? Su King Shi berkata, Dark Beast akan datang untuk berurusan dengan Hem segera. Sekarang tempat persembunyian sekte hantu telah ditemukan, Anda dapat kembali ke sekte pedang. Bagaimana denganmu? Yang Ye bertanya secara naluriah. Su King Shi melirik ke kedalaman gelap di balik pintu, dan dia berkata, Aku akan melihat-lihat. Mereka pasti membuat rencana besar di dalam sana. Petik 2 Yang Ye merenung dalam-dalam dan berkata, Kami sudah memperhatikan di mana mereka bersembunyi, jadi mengapa kita tidak menunggu para ahli SWOT SEC tiba sebelum masuk. Terlalu berbahaya untuk masuk sekarang. Petik 2 Su King Shi melirik Yang Ye dan berkata, Dengan kekuatan yang saya miliki, bahkan jika saya tidak cocok untuk mereka, saya masih bisa melarikan diri. Selain itu, mereka melakukan hal-hal dengan sangat hati-hati, dan saya sudah membunuh dua anggota mereka, jadi tidak mungkin untuk memastikan bahwa mereka belum melihat ini. Bagaimana jika mereka memiliki jalan keluar lain di dalam sana, maka kita akan melakukan semua ini dengan sia-sia. Petik 2 Ketika dia melihat Su King Shi bertekad untuk masuk, Yang Ye berhenti membujuknya, dan dia berkata, Kalau begitu aku akan pergi denganmu. Su King Shi sedikit mengernyit dan berkata, Kamu terlalu lemah. Sudut mulut Yang Ye berkedut, Tidak bisakah kamu sedikit bijaksana tentang hal itu? Yang Ye menunjuk ke Bulu Fallet dan berkata, Dengan si kecil di sana, kita akan dapat menemukan mereka bahkan jika mereka melarikan diri melalui jalan keluar lain. Petik 2 Su King Shi melirik Ming Fallet, dan kemudian dia ragu-ragu sejenak sebelum dia mengangguk. Dengan kekuatan Yang Ye, sangat mungkin bahwa dia akan lebih menjadi penghalang daripada bantuan untuknya, tetapi Bulu Fallet misterius itu berbeda. Dia masih ingat adegan Ming Fallet yang menakuti Nightbird. Setelah mereka berdua melewati pintu masuk, mereka memperhatikan bahwa gua itu adalah lorong. Lorong ini sangat besar. Selain itu, itu tidak rata, dan malah menuju ke bawah. Ada banyak langkah batu di hadapan mereka, dan itu meluas sampai ke titik yang tidak mungkin untuk melihat bagian bawahnya. Meskipun sinar matahari tidak bisa bersinar, semua yang ada di lorong itu terlihat jelas karena ada Monlight Stoney yang ditempatkan dalam interval 3 meter di lorong yang menuju ke bawah tanah. Yang Ye dan Su King Shi bertukar pandang, dan mereka berdua bisa melihat gumpalan ekspresi serius di mata masing-masing. Keduanya terus menuruni tangga batu, dan mereka baru mencapai ujung setelah sekitar 1 jam berlalu. Setelah mereka tiba di bawah, keduanya melanjutkan sepanjang lorong menuju kedalaman tempat ini. Selama periode waktu ini, mereka telah bertemu dengan beberapa tokoh berjubah hitam, tetapi mereka diketahui sebelumnya oleh rasa Sensei Su King Shi yang hebat, dan kemudian dia berurusan dengan mereka tanpa suara. Setelah berjalan sekitar 2 jam lagi, Su King Shi berhenti bergerak, dan wajahnya ditutupi dengan ekspresi dingin. Ada apa? Yang yang bertanya dengan suara ringan. Su King Shi menatap lorong yang masih berlanjut tanpa akhir dan berkata, arah ini mengarah ke sekte pedang. Kelopak mata Yang Ye berkedut ketika dia mendengar ini, dan dia berpikir dalam hatinya. Su King Shi benar, sekte hantu jelas merencanakan sesuatu melawan sekte pedang. Seseorang datang, Su King Shi tiba-tiba meraih tangan Yang Ye sebelum berkedip dan menghilang di tempat. Lorongnya lurus, dan tidak ada sudut, jadi Su King Shi dan Yang Ye hanya bisa bersembunyi di atas lorong. Yang Ye secara alami tidak memiliki kemampuan untuk melayang di udara tanpa mengandalkan kekuatan eksternal, tetapi Su King Shi bisa. Tidak lama lagi, sosok berjubah hitam muncul dalam bidang visi mereka. Ketika sosok berjubah hitam lewat di bawah Yang Ye dan Su King Shi, dia tiba-tiba berhenti bergerak dan berkata, Eh, mengapa saya mencium bau orang asing? Dia terus-menerus berhubungan dengan orang-orang yang membawa aura berdarah, jadi dia sangat sensitif terhadap aroma orang asing. Tepat pada saat ini, Su King Shi bergerak. Sebuah cahaya pedang menyala, dan kemudian kepala pria berjubah hitam itu langsung terbang keluar. Yang Ye turun dari atas dan menatap Su King Shi ketika dia berkata, Kamu sepertinya tidak mau membunuhnya sekarang. Su King Shi sedikit menganggup dan berkata, Dia telah mencapai rilem raja, jadi piring jiwa miliknya disimpan di sekte hantu. Jika kita membunuhnya, piring jiwa di sekte hantu akan segera hancur. Dengan kata lain, dalam waktu paling lama 15 menit, para ahli dari sekte hantu disini akan mencari tahu tentang kematiannya. Kita harus memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya. Petik 2 Yang Ye berkata dengan suara rendah, King Shi, kamu mengatakan bahwa ada dua ahli yang setara dengan Blood Hand di sekitar sini. Jika kita terkena, maka situasi kita akan menjadi sangat berbahaya. Yang Ye tidak takut mati, tapi dia tidak ingin mati sia-sia. Su King Shi berkata, Jangan khawatir, aku memberitahu para ahli sekte pedang di sekitarnya segera setelah kami masuk melalui pintu masuk. Jika saya tidak salah, maka pasukan kita mungkin sudah memasuki lorong ini. Petik 2 Ketika dia berbicara disini, dia melirik Yang Ye dan berkata, Namun, kamu benar. Akan sangat berbahaya bagimu untuk masuk bersamaku. Bagaimanapun, Anda terlalu lemah. Jadi, tetap disini atau berbalik dan bertemu dengan ahli sekte pedang kami. Begitu dia selesai berbicara, Su King Shi tidak memperhatikan Yang Ye, dan sosoknya melintas di depan. Saat dia melihat ke arah kedalaman lorong, Yang Ye mengambil napas dalam-dalam, dan dia akan berbalik dan bertemu dengan para ahli dari sekte pedang. Su King Shi benar, kekuatannya terlalu lemah sekarang. Meskipun Su King Shi sedikit langsung, itu adalah kebenaran. Jika dia mengikuti Su King Shi, dan mereka menghadapi bahaya, maka dia hanya akan menjadi beban. Meskipun semua ini adalah fakta yang tidak dapat diubah sekarang, Yang Ye masih sedikit tidak puas di hatinya. Dia ingin memiliki kekuatan yang hebat, dia ingin Su King Shi menganggapnya serius, dan dia ingin tidak perlu perlindungan Su King Shi sementara dia malah melindungi Su King Shi. Namun, semua ini adalah hal yang dia inginkan, namun dia hanya lemah. Paling tidak, dia adalah satu untuk saat ini. Realitas begitu kejam. Saya harus bekerja lebih keras. Yang Ye bergumam sambil menatap ke kejauhan. Tepat ketika Yang Ye hendak berbalik, bulu ungu di bahunya tiba-tiba menunjuk cakar kecilnya ke kejauhan, dan sepertinya meminta Yang Ye untuk pergi ke sana. Kenapa? Tanya Yang Ye ketika dia melihat lelaki kecil itu memintanya untuk mengikuti Su King Shi. Orang kecil itu melambaikan cakar kecilnya di udara untuk waktu yang lama sebelum Yang Ye akhirnya mengerti tentang anak kecil itu, dan ekspresinya segera berubah secara drastis. Maksudmu ada sesuatu yang menakutkan di sana, dan itu sangat berbahaya, tapi itu harta karun. Orang kecil itu mengangguk. Itu sedikit bertentangan karena menginginkan harta itu, namun terlalu berbahaya juga. Itu tidak takut bahaya itu karena jika ingin melarikan diri, maka praktis tidak ada yang bisa mengejar itu. Namun, Yang Ye tidak bisa melakukan hal yang sama. Ketika dia menyadari apa yang ingin disampaikan oleh anak kecil itu, Yang Ye tidak ragu untuk menagih jarak untuk mengejar Su King Shi. Bab 86 banding 86. Sebuah gua telah digali terbuka beberapa kilometer di bawah Gunung Void yang merupakan tempat Sekte Pedang Tinggal. Gua ini sangat luas, dan tidak masalah untuk menampung ribuan orang. Ada batu monlight yang tak terhitung jumlahnya tertanam di dinding gua, dan pencahayaan batu monlight membuatnya seolah-olah itu siang hari di dalam gua. Ada genangan darah di tengah gua. Itu sangat besar, dan menempati hampir 50% dari gua. Selain diisi dengan darah, ada juga beberapa tulang putih di dalam genangan darah. Namun, tulang-tulang itu bukan milik binatang buas melainkan manusia. Ada mutiara darah merah seukuran kepalan tangan yang mengambang di udara di atas genangan darah. Mutiara merah darah itu tampak seperti terbuat dari darah segar, dan warnanya merah. Ada empat sosok berjubah hitam berdiri di sekitar genangan darah. Pada saat ini, angka-angka ini menuangkan energi mendalam mereka ke dalam mutiara merah yang melayang di atas genangan darah, dan dengan energi mendalam yang diterima dari mereka berempat, mutiara darah merah tanpa henti memancarkan bentuk energi aneh. Energi ini berwarna abu-abu gelap, dan perlahan-lahan melayang ke arah lingkungan di bawah kendali mereka. Ketika Su King Shi bergegas ke sini dan melihat genangan darah dan mutiara, ekspresinya berubah drastis. Tepat ketika dia akan bergerak, tiba-tiba dia melihat sesuatu, dan dia mengerutkan kening sebelum dengan cepat berkedip ke belakang. Yang Ye telah melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh selama hampir empat jam, namun masih belum dapat mengejar Su King Shi. Namun, dia telah memperoleh keuntungan besar selama ini. Dia akan menemukan banyak mayat di sepanjang jalan, dan mereka semua dibunuh oleh Su King Shi. Su King Shi memandang rendah harta mereka, tetapi Yang Ye tidak. Dia telah menjara enam cincin spasial di sepanjang jalan, dan semuanya adalah cincin spasial yang memiliki ruang besar di dalamnya. Sebagian besar mayat ini milik para ahli di alam surga pertama dan rilem raja. Yang Ye merasa sedikit jijik terhadap kepemilikan para ahli First Heaven Rilem, tapi dia benar-benar menginginkan milik para ahli Raja Rilem. Sepanjang jalan, selain enam cincin spasial, Yang Ye telah memperoleh sekitar 3.000 ditambah energi seton, 20 ditambah treasures gelap peringkat kuning tingkat tinggi, dan bahkan dua treasures peringkat gelap mendalam tingkat rendah. Salah satu harta peringkat mendalam adalah sepotong baju besi belakang yang melindungi jantung, dan Yang Ye segera memakainya setelah mendapatkannya. Harta karun peringkat mendalam lainnya adalah pedang yang memiliki tulang manusia yang tertanam di dalamnya. Yang Ye tidak menggunakannya, jadi dia dengan santai melemparkannya ke cincin spasial. Selain harta karun ini, ada juga beberapa teknik budidaya, dan dua di antaranya bahkan ada di peringkat mendalam. Namun, Yang Ye menyerah pada budidaya mereka begitu dia membaca pengantar mereka. Karena praktis semua teknik budidaya ini memerlukan darah sebagai media atau diperlukan metode budidaya yang tidak manusiawi lainnya. Meskipun dia telah mengumpulkan harta sepanjang jalan, Yang Ye tidak melambat sama sekali. Orang kecil itu berkata bahwa ada bahaya, maka itu berarti benar-benar ada bahaya, dan dia tidak ingin sesuatu terjadi pada Su King Shi. Setelah dia mengambil cincin dari sosok berjubah hitam, Yang Ye mengalihkan pandangannya ke sekeliling, dan dia tidak melambat saat dia terus berlari ke depan. Tepat pada saat ini, sesuatu melintas di depan matanya, dan kemudian Su King Shi muncul di depannya. Alis Su King Shi yang indah bersatu saat dia menatap Yang Ye yang sedikit terengah-engah, dan dia bertanya, Apa yang kamu lakukan di sini? Yang Ye menghela nafas lega ketika dia menyadari bahwa Su King Shi baik-baik saja, dan dia berkata, si kecil berkata bahwa itu berbahaya, jadi aku sedikit khawatir. Kelopak mata Su King Shi berkedut ringan ketika dia mendengar ini. Apakah dia mengkhawatirkan saya? Ketika dia berpikir sampai di sini, gumpalan perasaan yang tidak biasa melintas di hati Su King Shi. Tapi itu dengan cepat ditekan olehnya. Dia melirik Yang Ye dan berkata, Sangat berbahaya di dalam sana. Kembalilah sekarang dan bertemu dengan para ahli sekte pedang. Lalu bagaimana denganmu? Tanya Yang Ye. Su King Shi berbalik untuk menatap ke kedalaman lorong, dan dia berkata dengan suara rendah, aku akan merusak apa yang mereka lakukan. Tepat pada saat ini, Ming Falet mengarahkan cakar kecilnya ke kejauhan, dan sepertinya mengatakan bahwa itu bermaksud untuk pergi ke sana juga. Yang Ye awalnya bermaksud membujuk Su King Shi, tetapi dia langsung menyerah ketika melihat lelaki kecil itu menyatakan niatnya untuk pergi juga. Sejujurnya, dia sangat khawatir tentang Su King Shi dan lelaki kecil itu, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa meminta Su King Shi dan lelaki kecil itu untuk tidak bertindak dengan cara ini karena dia khawatir. Karena baik Su King Shi dan lelaki kecil itu bebas untuk melakukan sesuka hati, dan dia tidak memiliki wewenang untuk memberi tahu mereka apa yang harus dilakukan. Yang paling penting, mereka memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri. Saat ini, dia adalah yang terlemah di antara mereka semua yang hadir di sini. Jadi, ketika dia berpikir sampai di sini, Yang Ye merasa sangat tak berdaya, terutama yang tak berdaya. Dia sudah bekerja sangat keras, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berusaha, tidak mungkin untuk mengubah fakta bahwa dia adalah kekuatan saat ini sangat lemah. Seolah merasakan perasaan Yang Ye, bulu ungu menyentuh wajah Yang Ye dengan cakar kecilnya, dan kemudian mengusap kepalanya ke kepalanya. Su King Shi tampaknya memahami pikiran Yang Ye juga. Bibirnya bergerak ringan, namun pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Hati Yang Ye terasa hangat ketika lelaki kecil itu mencoba menghiburnya, dan dia menggosok kepala lelaki kecil itu sebelum dia memandang Su King Shi dan berkata, kamu pergi dengan lelaki kecil itu. Kalian berdua hati-hati. Petik 2 Dia benar-benar ingin mengatakan bahwa dia akan pergi bersama mereka, tetapi dia tidak melakukannya karena dia tahu bahwa dia hanya akan menjadi beban bagi mereka. Tepat pada saat ini, ekspresi Su King Shi tiba-tiba berubah, dan dia berkata, sial. Mereka tampaknya telah memperhatikan kita, dan mereka bermaksud melarikan diri. Cepat pergi. Petik 2 Begitu dia selesai berbicara, Su King Shi melintas ke kejauhan, dan dia menghilang di depan mata Yang Ye dalam sekejap mata. Setelah itu, gemuruh terdengar dari sangat jauh. Ming Falet berkedip, dan kemudian mengayunkan cakar kecilnya dan menghilang dari bahu Yang Ye. Yang Ye menatap kosong untuk sesaat, dan kemudian dia menarik talismen kekuatan bermutu tinggi dan menamparnya di tubuhnya. Tepat ketika dia bermaksud untuk maju, suara melengking dan suram tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Ah, The Pearl of Ballet Full Blood diambil oleh anak kecil berwarna umu itu. Cepat kejar itu. Petik 2 Suara ini baru saja selesai berbicara ketika Yang Ye memperhatikan seuntai cahaya ungu muda di lorong yang jauh. Pada saat berikutnya, cahaya Falet ini muncul di hadapan Yang Ye. Namun, cakar Ming Falet memegang mutiara seukuran kepalan tangan dan berwarna merah pada saat ini. Ming ungu itu tampak sangat bersemangat dan bahagia, dan mata kecilnya berkedip tanpa henti. Ini, Yang Ye sedikit linglung saat dia menatap mutiara di cakar orang kecil itu. Bulu Falet melirik Yang Ye, dan kemudian menunjuk ke belakang Yang Ye. Setelah itu, itu berubah menjadi seuntai cahaya Falet yang masuk ke vortex dan Tian Yang Ye di bawah tatapannya yang terkejut. Yang Ye tertegun selama sekitar satu nafas, dan kemudian dia berbalik dan berlari kembali ke pintu masuk. Meskipun dia tidak tahu apa yang telah dilakukan lelaki kecil itu, dia mengerti apa yang dimaksud lelaki kecil itu. Itu memintanya untuk melarikan diri dengan cepat. Yang Ye bahkan belum berlari beberapa meter ketika dia merasakan beberapa aura menakutkan datang dari belakangnya. Yang Ye kaget di hatinya dan buru-buru memanfaatkan teknik Gale Steps saat dia berlari ke depan dengan marah. Yang Ye tidak tahu bidang kultivasi apa yang dimiliki oleh aura yang menakutkan itu, tetapi mereka tidak diragukan lagi bukanlah eksistensi yang bisa ia lawan saat ini. Jangan buang waktumu untuk wanita itu. Cepat mengejar darkbeast berwarna ungu itu. Kita harus mendapatkan Pearl of Bale Full Blood kembali. Yang Ye mendengar kata-kata ini dari jauh, dan dia tidak bisa tidak berpikir dalam hatinya. Mutiara yang dimiliki anak kecil itu dalam cengkeraman kecilnya tadi adalah Mutiara dari darah penuh balih. Dia sedikit penasaran dan bingung, tetapi dia tidak punya waktu untuk melihat Mutiara sekarang. Tepat pada saat ini, ekspresi Yang Ye berubah tiba-tiba, dan dia secara naluriah menjalankan teknik Gale Steps dan melintas secara horizontal ke kiri. Bang! Lubang dalam yang lebih dari 10 meter muncul di tempat Yang Ye berdiri sekarang. Kelopak mata Yang Ye berkedut saat dia menatap lubang yang dalam, dan kemudian dia mengangkat kepalanya untuk melihat seorang pria botak hitam berjubah yang tiba-tiba muncul di depannya. Hati Yang Ye bergetar ketika dia menatap pria ini karena kekuatan orang ini sama sekali tidak kalah dengan Feng Ye. Gumpalan kejutan melintas di mata pria berjubah hitam ketika dia menyadari Yang Ye benar-benar menghindari serangannya, dan kemudian dia mengayunkan tangan kanannya, menyebabkan seuntai energi yang kuat untuk menembak dengan keras pada Yang Ye. Ekspresi Yang Ye berubah. Dia memanfaatkan Gale Steps sekali lagi dan menghindari ke samping. Namun, dia sedikit terlambat. Untungnya, untayan energi yang kuat ini yang awalnya ditujukan pada jantungnya menyimpang dari target dan malah mengenai bahu kirinya. Bang! Yang Ye meledak terbang, dan dia bertabrakan dengan dinding. Pria berjubah hitam itu mengerutkan kening ketika dia menyadari Yang Ye masih hidup. Semut di alam mortal ini sebenarnya menghindari dua seranganku. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Meskipun saya hanya menggunakan kurang dari setengah dari kekuatan saya, itu bukan sesuatu yang seseorang dapat hindari dari alam mortal. Pria berjubah hitam baru saja akan menyerang sekali lagi. Tepat pada saat ini, suara cemas terdengar dari belakang pria berjubah hitam. Apakah mutiara darah baleful telah diambil? Jika sudah diambil, maka segera tinggalkan tempat ini. Sekte pedang sudah tahu tentang tempat ini. Petik 2 Ketika dia mendengar suara ini, ekspresi pria berjubah hitam itu berubah muram, dan dia tidak memperhatikan Yang Ye dan melintas kekejauhan. Yang Ye langsung menghela nafas lega ketika melihat pria berjubah hitam pergi. Dia menyeka darah segar yang mengalir dari sudut mulutnya, dan kemudian dia melirik armor reng mendalam di bahu kirinya yang sudah tenggelam. Yang Ye berkata dengan suara rendah, kekuatanku pada akhirnya masih terlalu lemah. Saya harus menemukan cara untuk meningkatkan kekuatan saya setelah saya meninggalkan tempat ini. Tepat pada saat ini, tangisan menyedihkan dan melengking terdengar dari arah pria berjubah hitam itu lari ke arah. Pada saat berikutnya, empat pria parubaya yang mengenakan jubah putih kebiruan terbang di atas pedang mereka, dan mereka berempat sedikit terkejut melihat Yang Ye. Salah satu pria parubaya baru saja akan berbicara ketika suara pertempuran tiba-tiba bergema dari kejauhan, menyebabkan ekspresi mereka berubah. Mereka tidak lagi memperhatikan Yang Ye, dan mereka terbang dengan cepat ke arah Su King Shi. Yang Ye menghela nafas lega setelah melihat kedatangan mereka karena Su King Shi mungkin tidak akan dalam bahaya lagi, sedangkan, para anggota sekte hantu mungkin sudah selesai. Yang Ye membungkus lukanya dengan cara yang ceroboh, dan kemudian dia berbalik dan berjalan menuju pintu keluar. Setelah dia berjalan keluar dari pintu keluar, Yang Ye berjalan menuju gua serigala abu-abu. Dia ingin melihat dengan tepat harta macam apa yang mutiara yang dicuri si kecil itu karena itu benar-benar membuat si kecil mengambil risiko sedemikian rupa untuk mencurinya. Bab 87 banding 87 Setelah ia tiba di gua serigala abu-abu, Yang Ye buru-buru memanggil bulu ungu, dan mutiara merah darah keluar bersama dengan bulu ungu. Ming Falet memegang mutiara di cakarnya saat melewatinya menuju Yang Ye sementara mata kecilnya menyempit menjadi garis. Saat dia menatap mutiara yang ada di depannya, Yang Ye berkata dengan terkejut, mutiara ini untukku. Ming ungu itu mengangguk. Yang Ye tidak mengambil mutiara, dan dia mengulurkan tangannya untuk menggosok kepala kecil berbulu ungu Falet itu dan berkata dengan suara ringan, jika Anda menemukan harta di masa depan, Anda tidak harus mengambil risiko seperti yang kamu juga hari ini. Dalam hati saya, keselamatan Anda adalah yang paling penting. Memahami. Jejak cahaya aneh melintas di mata ungu Falet, dan kemudian mengangguk sebelum melintas di bahu Yang Ye dan menggosok kepala kecilnya ke wajah Yang Ye. Yang Ye tersenyum, dan kemudian dia melihat mutiara merah yang melayang di depannya. Tepat ketika tangannya hendak meraih mutiara, embusan angin dingin bertiup dari belakang Yang Ye. Setelah itu, cahaya putih melintas ketika Su King Shi muncul di hadapannya, dan tangan Yang Ye yang hampir menyentuh mutiara merah telah diraih oleh Su King Shi. Ketika dia melihat Su King Shi yang muncul tiba-tiba di hadapannya, Yang Ye tertegun, dan kemudian dia berkata, King Shi, kamu. Petik 2. Su King Shi menghela nafas lega ketika dia menyadari bahwa Yang Ye belum menyentuh mutiara. Setelah itu, dia melepaskan tangan Yang Ye, dan dia menatap mutiara dengan ekspresi serius saat dia berkata dengan suara rendah, kamu tidak bisa menyentuh mutiara ini. Setelah dia berurusan dengan anggota Gos Sekte dengan anggota lain dari Sekte Pedang, dia buru-buru datang mencari Yang Ye karena dia takut Yang Ye akan menyentuh mutiara. Untungnya, Yang Ye tidak melakukannya. Kenapa? Tanya Yang Ye secara naluriah. Su King Shi berkata dengan ekspresi serius, mutiara ini disebut mutiara darah penuh. Itu adalah sudodaw artefak yang terkondensasi dari kebencian dan darah beberapa ratus ribu orang. Energi mengerikan-mengerikan tersembunyi di dalam mutiara ini, dan itu hanya tidak dapat melarikan diri dari mutiara sekarang karena ditekan oleh para ahli yang luar biasa dari Sekte Hantu. Jika Anda menyentuh mutiara ini, maka sangat mungkin bagi pikiran Anda untuk dipengaruhi oleh energi amat buruk di dalamnya. Petik 2. A Sudodaw Artifak Yang Ye terkejut. Artefak Sudodaw adalah keberadaan yang melampaui harta karun peringkat surga. Yang Ye tidak pernah membayangkan bahwa mutiara di depannya ini benar-benar akan menjadi dao artefak legenda. Su King Shi menganggup dan berkata, mutiara darah penuh balur ini dapat dianggap sebagai harta tertinggi dari Sekte Hantu. Jika para murid dari Sekte Hantu yang mengolah teknik budidaya memiliki mutiara ini, maka budidaya mereka akan maju dengan kecepatan yang luar biasa. Selain itu, jika energi mengerikan-mengerikan di dalam mutiara benar-benar dilepaskan, maka bahkan seorang ahli rilem tinggi dapat lenyap pada saat kecerobohan. Petik 2. Yang Ye terkejut dalam hatinya setelah mendengar ini. Dia tidak pernah membayangkan bahwa mutiara yang dicuri orang kecil ini akan sangat mengerikan. Keberadaan macam apa yang merupakan ahli Exalt Rilem? Mereka adalah keberadaan yang tak terhitung banyaknya orang memandang, namun energi mengerikan di dalam mutiara ini benar-benar mampu membunuh seorang ahli rilem. Ketika dia memikirkan sampai di sini, mata Yang Ye menyalah karena keinginan. Ini adalah harta karun. Jika saya bertemu dengan seorang ahli yang tidak bisa saya kalahkan di masa depan, bukankah itu akan menjadi kemenangan yang mudah jika saya melepaskan energi mengerikan di dalam mutiara ini? Su King Shi melirik Yang Ye dan sepertinya tahu apa yang dia pikirkan. Dia segera berkata dengan suara rendah, kamu tidak bisa menggunakan mutiara ini. Petik 2 Yang Ye tertegun, lalu dia bertanya, mengapa? Energi mengerikan di dalam mutiara ini bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh orang biasa sama sekali. Bahkan keempat ahli alam agung itu hanya mampu perlahan-lahan melepaskan energi mengerikan di dalamnya untuk merusak spirit fein pedang sekte kami. Belum lagi melepaskan energi mengerikan di dalam mutiara, bahkan menyentuh mutiara ini mungkin akan menyebabkan Anda kehilangan pikiran. Su King Shi berbicara dengan suara rendah. Mereka merusak spirit fein pedang sekte. Yang Ye bingung. Su King Shi berkata, ada fenaro alami di bawah sekte pedang. Bertahun-tahun yang lalu ketika pendiri leluhur lewat di sini saat berkeliaran di dunia, ia memperhatikan bahwa ada fenaro alami di sini, dan dalam waktu singkat, ia mendirikan sekte pedang. Fenaro ini jelas merupakan alasan mengapa pedang sekte kita bisa menjadi salah satu dari enam kekuatan besar. Selain teknik budidaya dan teknik gelap, alasan orang-orang di dunia vana ingin memasuki sebuah sekte adalah bahwa setiap sekte memiliki spirit fein. Berkultivasi di mana fenaro ada memungkinkan seseorang untuk berkultivasi jauh lebih cepat daripada orang biasa. Yang Ye berkata dengan terkejut, lalu bukankah tindakan sekte hantu setara dengan menghancurkan fondasi sekte pedang kita? Sebuah cahaya dingin muncul di mata Su King Shi saat dia berkata, tujuan mereka adalah untuk menghancurkan fondasi swat sekte kita. Namun, kami tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan benar-benar mulai menggali lorong bawah tanah sepanjang jalan dari 500 km di Neter Wolf Gorge ke daerah di bawah Gunung Void, dan kami juga tidak membayangkan bahwa mereka benar-benar akan menggunakan mutiara darah baleful untuk menghancurkan fenaro pedang sekte kami. Untungnya, kami memperhatikan mereka tepat waktu. Kalau tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Bayangkan. Petik 2. Yang Ye mengajukan pertanyaan yang mengganggunya. Karena Pearl of Baleful Blute ini dapat menghancurkan spirit vein sekte pedang, maka mengapa ghost sekte tidak mengirim ahli yang lebih kuat untuk mengaktifkannya sepenuhnya? Su King Shi menggelengkan kepalanya dan berkata, dua alasan. Alasan pertama adalah bahwa mereka tidak dapat mengirim para ahli di atas alam roh karena semua ahli itu berada dalam pengawasan sekte pedangku. Jika para ahli mereka di atas alam roh menghilang, maka sekte pedang akan mencari tahu pada saat pertama yang mungkin. Dengan cara ini, sekte pedang pasti akan waspada. Alasan kedua adalah bahwa tidak perlu para ahli di atas alam roh. Karena jika mereka mengaktifkan mutiara darah penuh dengan kekuatan penuh, maka energi mengerikan yang mengerikan pasti akan membuat para ahli sekte pedangku menjadi takut. Pada saat itu, rencana mereka pasti akan gagal. Jadi begitu ya, Yang Ye mengangguk. Dia sepertinya telah memikirkan sesuatu dan bertanya sekali lagi, apakah ada cara untuk menahan energi mengerikan di dalam mutiara ini? Yang Ye sedikit tidak mau tidak bisa menggunakannya. Bagaimanapun, kekuatan mutiara ini terlalu menakutkan. Su King Shi merenung dalam-dalam sejenak dan berkata, hanya dua tipe orang yang dapat memanfaatkan mutiara ini tanpa menahan diri. Tipe orang pertama adalah seorang ahli dengan kekuatan luar biasa, seperti para ahli di alam kerajaan yang berada di atas alam agung. Tipe kedua adalah seseorang dengan kemauan yang sangat kuat. Belum lagi Pearl of Ballet Full Blood, seseorang dengan tekad kuat bisa menahan lebih banyak hal jahat. Petik dua. Bagaimana seseorang dianggap memiliki kehendak perusahaan? Yang Ye melanjutkan. Ketika dia melihat Yang Ye menolak untuk menyerah, alis indah Su King Shi bersatu saat dia berkata, seseorang yang memahami, maksud, legenda dapat dianggap seseorang dengan kemauan keras. Mungkin orang seperti itu ada di sekolah asal dan Grand King Empire, tetapi tidak ada orang seperti itu di sekte pedang saya. Untuk lebih tepatnya, sudah seribu tahun sejak seseorang dalam sekte pedang memahami, Inten. Ketika dia selesai berbicara, Su King Shi memiliki ekspresi yang sedikit sedih. Yang Ye benar-benar meninggalkan niat untuk memanfaatkan mutiara ini ketika dia mendengar ini. Meskipun dia sedikit enggan untuk menyerah, itu tidak bisa membantu. Mutiara ini adalah sesuatu yang akan membawanya turun bersama musuhnya, dan dia benar-benar tidak sanggup memanfaatkan hal seperti itu. Su King Shi ragu-ragu sejenak sebelum dia berkata, aku ingin mengambil mutiara ini kembali ke sekte pedang dan membiarkan sekte itu menyegelnya, untuk mencegahnya jatuh ke tangan sekte hantu. Petik 2 Yang Ye tertegun. Dia tidak mengatakan apa-apa ketika bulu falet di bahunya bergerak tiba-tiba. Dia melambaikan cakar kecilnya dan mengambil mutiara darah penuh ke dalam lengannya, dan kemudian memelotot tisu King Shi dengan ganas seolah-olah mengatakan bahwa mutiara ini miliknya. Yang Ye menggosok hidungnya dan berkata, King Shi, benda ini adalah sesuatu yang dicuri orang kecil itu, dan aku tidak punya hak untuk meminta orang kecil itu memberikannya kepadamu. Saya benar-benar tidak akan keberatan jika Anda bisa membuat orang kecil itu menyerahkannya kepada Anda. Saya tidak sengaja bertindak tanpa malu-malu. Anda harus sadar bahwa anak kecil itu dan saya adalah teman, dan kami bukan tuan dan pelayan. Petik 2 Su King Shi melirik Yang Ye. Dia secara alami tidak percaya Yang Ye karena bulu ungu misterius di depannya praktis mematuhi setiap kata Yang Ye. Jika Yang Ye meminta Ming yang kejam untuk menyerahkan mutiara, maka itu sama sekali tidak akan menolak. Namun, karena Yang Ye berbicara dengan cara ini, itu menunjukkan bahwa Yang Ye tidak ingin menyerahkannya. Kali ini, jika bukan karena Yang Ye dan Ming Falet, dia akan benar-benar tidak dapat melihat skema Sekte Hantu, dan jika Sekte Hantu diizinkan untuk melanjutkan, maka bahkan jika Pedang Sekte Roh Fein tidak sepenuhnya hancur, pasti akan sangat rusak. Pada saat itu, kerugian Pedang Sekte akan beragam. Jadi, bagaimana dia bisa berani meminta Yang Ye untuk menyerahkan mutiara padanya? Sama seperti Su King Shi berpikir, Yang Ye tidak mau menyerahkannya memang. Meskipun mutiara ini hanyalah sudo dao artifak, itu masih harta. Dia mungkin tidak bisa menggunakannya sekarang, tetapi itu tidak berarti bahwa dia tidak akan bisa menggunakannya di masa depan juga. Tidak peduli apa, lebih baik menyimpan harta seperti itu dalam kepemilikannya. Tentu saja, prasyaratnya adalah bahwa Su King Shi setuju. Su King Shi tetap diam untuk waktu yang lama sementara Yang Ye tetap diam juga. Keduanya telah menyampaikan niat mereka, dan keputusan ada di tangan Su King Shi. Setelah sekian lama, Su King Shi melirik Yang Ye dan berkata, Hanya aku yang tahu keberadaan mutiara ini. Jangan mengekspos mutiara ini di depan siapapun di masa depan, jika tidak, bahkan Swat Sek tidak akan bisa menyelamatkanmu. Petik 2. Terima kasih, Yang Ye berbicara dengan nada serius saat dia menatapnya. Pergelangan tangan Su King Shi berputar, dan sebuah tablet kayu muncul di tangannya. Dia menyerahkannya kepada Yang Ye dan berkata, Ini total 10.000 poin kontribusi dari sekte ini, dan ini hadiah untuk kontribusi Anda saat ini. Anda dapat menukarnya dengan beberapa teknik budidaya atau harta setelah kembali ke sekte. Namun, saya sarankan Anda menyimpannya dan berusaha untuk mendapatkan poin kontribusi yang lebih banyak lagi. Begitu dia selesai berbicara, Su King Shi tidak tinggal di sini lagi, dan dia berjalan keluar dari gua. Setelah dia pergi, tatapan Yang Ye turun ke tablet kayu di tangannya. Itu sekitar ukuran telapak tangannya, dan angka 10.000 bisa dilihat di pusatnya. Saat dia menatapnya, Yang Ye senang di hatinya. Hadiah 10.000 poin kontribusi sama sekali bukan jumlah yang kecil. Lagi pula, penatua pengadilan luar hanya memperoleh sekitar 1.000 poin kontribusi setiap bulan sebagai gaji mereka, sedangkan 1.000 poin kontribusi ini dapat ditukar dengan harta atau teknik peringkat kuning yang bermutu rendah. Di sisi lain, 10.000 poin ini bisa ditukar dengan harta peringkat mendalam tingkat rendah yang bagus. Singkatnya, Yang Ye telah memperoleh keuntungan besar selama perjalanannya ke Neter Wolf Gorge kali ini. Tidak, harus dikatakan bahwa dia menghasilkan banyak uang. Lagi pula, ada dua senjata peringkat mendalam dan beberapa puluh harta peringkat kuning tingkat rendah dan menengah di cincin spasialnya. Setelah dia meletakkan tablet kayu itu, Yang Ye berjalan keluar dari gua, dan kemudian dia melesat menuju sekte pedang. Bab 88 banding 88 15 hari kemudian Ujian pengadilan negeri akan dimulai di hari lain. Selama periode waktu ini, semua tetua pengadilan negeri pedang sekte bisa dikatakan sangat sibuk. Di sisi lain, para murid yang berpartisipasi dalam ujian berkultivasi dengan putus asa karena mereka sangat takut gagal dalam ujian dan dipaksa untuk terus tinggal sebagai murid-murid pelataran dalam. Karena itu akan sangat memalukan. Meskipun seperti itu, semua orang masih tidak melupakan satu hal, dan hari ini adalah hari pertempuran antara murid buruh, Yang Ye, yang menantang Liu Qingyu yang berada di peringkat ke-19 di peringkat pengadilan luar. Akan terjadi. Bagaimanapun, masalah ini telah menjadi topik diskusi hangat di pengadilan luar pada waktu itu. Tentu saja, pada saat itu, kebanyakan dari mereka mengejek Yang Ye karena melebih-lebihkan kemampuannya. Namun sekarang, mereka semua mendiskusikan tentang siapa yang akan menjadi pemenang pertempuran. Meskipun Yang Ye hanya di alam mortal, ia mampu naik ke tingkat 22 pagoda pedang serven. Jadi, sama sekali tidak perlu meragukan kekuatannya. Di sisi lain, Liu Qingyu adalah murid senior pengadilan luar dan seorang ahli realm First Heaven. Selain itu, dia adalah seorang jenius yang berada di peringkat ke-19 di peringkat pengadilan luar. Jadi, kekuatannya tak terbantahkan. Namun, sebagian besar orang di pengadilan luar tidak memandang Yang Ye karena Liu Qingyu berada di alam surga pertama. Jika Liu Qingyu adalah murid alam surga pertama dari klan di dunia fana, maka semua orang pasti akan memandang positif Yang Ye. Namun, Liu Qingyu bukan murid dari klan di dunia fana, dan dia adalah elit yang dibina dalam sekte. Jadi, itu sulit, sangat sulit bagi Yang Ye untuk mengatasi bidang kultivasi dan mengalahkan elit sekte. Singkatnya, tidak peduli siapa yang menang dan siapa yang kalah, itu pasti akan menjadi perjuangan yang sengit. Jadi, pada saat ini, banyak murid senior pengadilan luar dan murid-murid pengadilan luar baru telah mengepung Live and Deat Arena sejak lama. Murid-murid pengadilan luar yang baru berdiri di sisi kiri sementara murid-murid senior pengadilan luar berdiri di sebelah kanan. Meskipun mereka semua adalah murid pelataran luar, mereka secara tidak sadar terbagi menjadi dua kelompok. Namun, makna dibalik pertempuran hidup dan mati antara Yang Ye dan Liu Qingyu telah sedikit berubah. Awalnya itu masalah pribadi antara Yang Ye dan Liu Qingyu. Tapi setelah Yang Ye menjadi murid pengadilan luar, makna dibalik masalah ini telah berubah. Karena Yang Ye tampaknya telah menjadi perwakilan dari para murid pengadilan luar yang baru. Kamu, sejak Yang Ye menghalangi murid di peringkat pengadilan luar, reputasi Yang Ye di antara murid-murid pengadilan luar yang baru telah melonjak ke titik yang tidak mungkin dibandingkan. Sekarang, semua murid pelataran luar baru ini di sebelah kiri datang untuk menghibur Yang Ye. Demikian pula, para murid senior pengadilan luar di sebelah kanan datang untuk menghibur Liu Qingyu. Mereka tidak peduli tentang permusuhan antara Yang Ye dan Liu Qingyu, dan yang mereka tahu adalah bahwa Liu Qingyu mewakili murid senior pengadilan luar sekarang. Jadi, jika Liu Qingyu kalah, maka mereka semua akan kehilangan muka. Liu Qingyu ada di sini. Tepat pada saat ini, seseorang berteriak dari tengah kerumunan. Semua orang menatap live-end at arena, dan mereka melihat sesosok tubuh turun dengan ringan ke sana. Ketika mereka memfokuskan pandangan mereka, mereka memperhatikan bahwa sosok ini tidak lain adalah Liu Qingyu. Pada saat ini, ekspresi Liu Qingyu suram sementara matanya mengandung niat membunuh yang mengerikan. Ya, pada saat ini, Liu Qingyu berharap tidak lebih dari untuk segera membantai Yang Ye. Setelah dia menemukan bahwa ibu Yang Ye adalah ahli spirit rilem pada hari itu, dia memang ketakutan. Jadi, dia buru-buru kembali ke Swatsek dan kemudian bersembunyi di dalam Seven Revinemen Peak untuk berkultivasi dengan rajin. Namun, tidak pernah dia membayangkan bahwa ketika dia meninggalkan Seven Revinemen Peak, Liu Klannya benar-benar telah dimusnahkan. Selain itu, dia tidak pernah membayangkan bahwa bukan ibu Yang Ye yang memusnahkan klannya, dan itu sebenarnya Yang Ye. Selain itu, setelah Yang Ye memusnahkan seluruh klannya, Grand Kin Empire sebenarnya tidak memerintahkan penangkapan Yang Ye, dan Yang Ye bahkan diizinkan untuk kembali ke Sekte Pedang. Dia tidak bisa mencari tahu mengapa Kekaisaran Grand Kin tidak memerintahkan penangkapan Yang Ye, dan dia tidak ingin mencari tahu tentang hal itu. Yang dia tahu adalah bahwa dia akan membalaskan dendam klannya hari ini. Dia takut pada ibu Yang Ye, tapi dia sama sekali tidak takut pada Yang Ye. Dia mengakui bahwa bakat alami Yang Ye berada di atas kemampuannya sendiri, dan jika Yang Ye diberi waktu yang cukup, Yang Ye pasti akan melampaui dirinya. Namun, Yang Ye hanya di alam mortal sekarang. Jadi, bahkan jika Yang Ye telah naik ke tingkat ke-22 dari pagoda Serven Pedang, Yang Ye masih seorang yang lebih mendalam di alam mortal pada akhirnya. Dia telah memutuskan bahwa ketika dia bertarung dengan Yang Ye nanti, dia akan menyerang dengan kekuatan penuh untuk memusnahkan Yang Ye tepat di awal dan memberi para tetua Pedang Sekte tidak ada kesempatan untuk menyelamatkan Yang Ye. Setelah dua jam berlalu, Yang Ye masih belum muncul, dan beberapa murid senior pengadilan luar tidak bisa tidak mulai mengejek Yang Ye. Apakah Yang Ye takut? Apakah dia tidak berani ikut berpartisipasi dalam pertempuran ini? Haha. Tepat sekali. Aku tahu itu. Jadi bagaimana jika dia naik ke level 22? Dia hanya di alam mortal sekarang, dan sama sekali tidak mungkin baginya untuk menjadi lawan bagi saudara senior King Yu yang berada di peringkat ke-4 alam surga pertama. Petik 2. Mampu mundur dalam menghadapi kesulitan juga baik. Tidak peduli apa, Yang Ye adalah jenius dari Sekte Pedang saya, dan saya hanya berharap dia akan belajar bagaimana menjaga profil rendah setelah insiden ini. Aku pikir itu bukan hanya Yang Ye dan bahkan semua murid pengadilan luar yang baru itu harus belajar untuk bersikap rendah hati. Kudengar mereka mendirikan semacam sekolah pedang, dan lebih dari 80% murid baru di pelataran luar bergabung. Apa yang ingin mereka capai dengan melakukan itu? Kami bahkan belum pergi, mereka sudah berpikir untuk mengendalikan pengadilan luar. Petik 2. He he, Sekolah Pedang, rekan-rekan senior saudara, setelah masalah ini berakhir, mengapa kita tidak mengajar para pemula ini bagaimana bertindak? Petik 2. Baiklah, anggap aku masuk. Hitung aku juga. Para murid senior pengadilan luar tampaknya berbicara sangat keras dengan sengaja untuk murid-murid pengadilan luar baru di sini, dan sampai-sampai semua murid pengadilan luar baru di sebelah kiri dapat mendengar mereka dengan jelas. Wajah para murid pelataran luar baru memerah. Jika itu bukan karena takut akan hukuman sekte, mereka tidak akan dapat menahan diri untuk tidak menyerang. Jika mereka semua hanya mempermalukan Yang Ye, maka banyak murid pengadilan luar tidak akan merasa marah. Namun, para murid senior pengadilan luar ini bahkan telah mempermalukan mereka semua. Jadi, bagaimana mungkin mereka tidak merasa marah? Kakak senior Kingsway, mengapa kakak senior Yang Ye belum datang? Seorang murid pengadilan luar di sisi Kingsway tidak bisa membantu tetapi mengajukan pertanyaan ini sementara suaranya sudah membawa jejak kebencian. Kingsway berbalik untuk melihat para murid di belakangnya. Ketika dia melihat semua wajah mereka memerah sementara mereka tampak sangat marah, alisnya yang indah langsung bersatu sementara dia berkata dalam hatinya, Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Sebenarnya, dia benar-benar mengerti perasaan mereka karena dia merasa sedikit kesal juga. Dia percaya bahwa Yang Ye tidak akan mundur dari pertempuran, tetapi karena dia masih belum muncul, dia tidak bisa membantu tetapi memiliki pikiran lain. Pertempuran ini tidak hanya terkait dengan Yang Ye dan Liu Qingyu, dan juga terkait dengan reputasi sekolah pedang. Jika Yang Ye menang, maka reputasi sekolah pedang akan naik ke ketinggian yang luar biasa, dan tidak ada kelompok atau orang di pelataran luar yang akan bisa melawan sekolah pedang. Di sisi lain, tidak masalah bahkan jika Yang Ye kalah. Karena selama Yang Ye bertarung dengan Liu Qingyu untuk jangka waktu tertentu, maka itu masih akan menjadi kekalahan yang terhormat, dan meskipun itu akan mempengaruhi reputasi sekolah pedang, itu masih dalam kemampuannya untuk mengendalikan. Namun, jika Yang Ye menyusut kembali dari pertempuran, maka itu akan berakhir. Pada saat itu, semua orang di sekolah pedang tidak akan bisa berjalan dengan kepala tegak, dan pasti tidak akan ada yang mau tinggal di sekolah pedang. Jadi, pertempuran ini adalah masalah yang sangat penting. Namun apa sebenarnya Yang Ye lakukan? Pada saat ini, Yang Ye berada dalam bentangan hutan lebat di Kulbris Gorge. Dia memegang pedang di tangannya saat dia berdiri di depan pohon ironsel selama beberapa hari sekarang. Setelah dia kembali dari pegunungan Grand Myriad, Yang Ye terus memukul budidaya pahit, dan hanya empat hari yang lalu, Yang Ye tiba-tiba masuk ke keadaan yang aneh saat berlatih teknik menggambarnya. Dia telah melakukan kontak dengan sesuatu di bawah kondisi itu, dan itu adalah hal yang sama dengan dia sebelum dia diganggu oleh orang berjubah hitam di pegunungan Grand Myriad. Selain itu, masalah ini telah menyebabkan Yang Ye menjadi sangat marah pada saat itu. Sekarang, Yang Ye telah masuk sekali lagi ke negara itu. Terlebih lagi, dia sudah berada di negara bagian ini selama empat hari empat malam sekarang. Berdesir. Tiba-tiba, dengan Yang Ye sebagai pusatnya, semua daun di sekitar Yang Ye tiba-tiba terbang ke udara sementara pohon-pohon besar di sekitarnya tampaknya telah tertiup angin kencang, dan mereka bergoyang keras. Semakin banyak daun terbang dari tanah, dan daun-daun ini melayang perlahan di sekitar Yang Ye seolah-olah mereka dikendalikan oleh tangan yang tak terlihat. Di sisi lain, pohon-pohon besar di sekitarnya tampak seolah dihancurkan oleh sesuatu. Banyak cabang mulai mengeluarkan suara retak sementara ada daunan di pohon-pohon itu mulai melayang perlahan. Untuk sesaat, seluruh pemandangan di sekitarnya sedikit aneh. Setelah ini berlanjut sekitar satu jam. Pada saat tertentu, Yang Ye tiba-tiba membuka matanya, dan sinar dingin melintas di matanya. Daun di depan Yang Ye langsung berubah menjadi pecahan yang menutupi langit. Pada saat yang sama, Yang Ye mengangkat pedangnya dan menyapu dengan cepat ke sekelilingnya. Tidak ada pedang Ki yang keluar dari pedang, namun pohon-pohon besar di area lebih dari 30 meter di sekitar Yang Ye menabrak tanah. Ini bukan akhirnya. Pedang di tangan Yang Ye tiba-tiba keluar dari sarungnya, dan itu memancarkan beberapa lampu pedang sebelum secara otomatis terbang kembali ke sarungnya. Gemuruh. Pada saat pedang itu terbang kembali ke sarungnya, beberapa puluh pohon di daerah sekitar Yang Ye bergemuruh dan runtuh, menyebabkan ranting dan daun terbang dan memenuhi langit. Setelah dia menyaksikan segala sesuatu yang terjadi di hadapannya, Yang Ye berkata dengan suara rendah, ini adalah, maksud, yang dibicarakan oleh King Shi. Begitu dia selesai berbicara, Yang Ye berbalik dan berjalan menuju pintu masuk Ngarai. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan apa yang disebut, niat, ini karena dia tidak tahu hari apa hari ini, dan dia hanya berharap dia tidak melewatkan tanggal yang telah disepakati untuk bertempur dengan Liu King Yu pada hidup. Dan Deat Arena. Tepat ketika Yang Ye berjalan keluar dari Ngarai, empat wanita cantik yang mengenakan pakaian istana telah tiba di Skypik. Bab 89 banding 89. Yang Ye meninggalkan Ngarai dan bermaksud menanyakan tentang Ken Chan hari ini. Namun, yang mengejutkannya, dia sebenarnya tidak dapat menemukan seorang murid pengadilan luar tunggal. Yang Ye menolak menyerah, dan dia mengambil lingkaran melalui pelataran luar, dan dia akhirnya menemukan seorang buruh murid yang baru saja bergabung dengan Sekte Pedang. Dia mengetahui dari murid buruh ini bahwa semua orang telah pergi ke Life and Deat Arena. Yang Ye segera bergegas menuju Life and Deat Arena, dan dia terkejut ketika dia tiba di sini. Karena ada begitu banyak orang di sana. Ketika para murid senior pengadilan luar dan murid-murid pengadilan luar yang baru digabungkan bersama, ada lebih dari 10 ribu dari mereka secara keseluruhan. Terlebih lagi, hampir semua 10 ribu murid ini telah datang ke Life and Deat Arena, jadi bagaimana mungkin tidak ada kerumunan besar. Saat dia menatap kerumunan yang padat, Yang Ye sedikit bermasalah karena dia mencoba mencari cara untuk sampai ke Life and Deat Arena. Lagipula, dia belum bisa terbang. Yang Ye tidak punya pilihan selain berjalan di belakang seorang murid pengadilan luar, dan kemudian dia menepuk bahu murid itu dan berkata, Kakak senior, permisi. Petik 2. Murid pengadilan luar yang ditepuk Yang Ye dibahu adalah murid pengadilan luar yang baru, dan dia merasa tidak senang diejek oleh para siswa senior pengadilan luar tadi. Jadi, ketika dia melihat seseorang menepuk pundaknya, dia langsung berkata tanpa berbalik untuk melihat, Kakak senior sangat marah, jangan ganggu saya. Yang Ye tidak bisa menahan senyum pahit. Dia menggosok hidungnya, dan kemudian dia menepuk bahu murid itu lagi dan berkata, Kakak senior, tolong biarkan aku lewat. Saya sudah terlambat. Aku sudah mengatakan, murid itu sedikit tidak senang dan berbalik dengan niat untuk memelototi Yang Ye. Namun, ketika dia menatap Yang Ye, dia tampak seperti melihat hantu, dan dia menunjuk Yang Ye sementara tidak dapat berbicara selama beberapa waktu. Yang Ye merasa sedikit kesal ketika melihat penampilan murid ini. Apakah perlu bertindak seolah-olah Anda melihat hantu? Tepat ketika Yang Ye hendak berbicara, murid itu tiba-tiba berbalik dan meraung ke arah kerumunan. Yang Ye ada di sini. Yang Ye ada di sini. Petik 2. Di bawah dorongan yang diberikan oleh energi yang sangat besarnya, suaranya langsung menenggelamkan suara riuh di sekitarnya. Setelah itu, semua orang melihat ke arah murid ini, dan kemudian mereka mengabaikannya saat tatapan mereka turun ke Yang Ye. Di arena, Liu Qingyu membuka matanya dan memandang Yang Ye yang berdiri di bawah arena dengan tatapan yang membawa niat membunuh yang tak terlihat. Di sisi lain, Kingswe langsung menghela nafas lega di hatinya setelah melihat Yang Ye. Dia akhirnya tiba. Meskipun dia tampak sangat tenang di permukaan barusan, dia sangat cemas di hatinya karena pertempuran ini terkait dengan reputasi dan masa depan sekolah pedang, jadi bagaimana mungkin dia tidak cemas? Kali ini, Yang Ye akhirnya mengerti bagaimana rasanya menjadi pusat perhatian. Dia sedikit menganggup ke arah murid-murid itu di sisinya, dan kemudian dia berjalan perlahan menuju Life and Day at Arena. Semua murid di sekitarnya bergerak mundur sendiri dan membuka jalan bagi Yang Ye. Di arena, Yang Ye dan Liu Qingyu berdiri sekitar 15 meter dari satu sama lain, dan kedua mata mereka mengungkapkan niat membunuh. Cao Huo melirik mereka berdua, dan kemudian dia berkata dengan suara rendah, Liu Qingyu, Yang Ye, kalian berdua jenius dari sekte pedangku, dan itu akan menjadi kerugian bagi sekte pedang tidak peduli yang mana anda mati di sini hari ini. Semua tetua pengadilan luar lainnya dan saya bersedia membantu menengahi permusuhan antara kalian berdua. Jadi, bisakah kalian berdua menyerah pada pertempuran hidup dan mati ini? Petik 2. Permusuhan memusnahkan klan saya tidak bisa didamaikan. Liu Qingyu berbicara dengan suara dingin. Yang Ye mengabaikan Liu Qingyu, dan dia memandang Cao Huo dan berkata, Penatua Cao Huo, mari kita mulai. Permusuhan di antara kita tidak bisa didamaikan. Petik 2. Cao Huo menghela nafas ringan ketika dia mendengar ini, dan kemudian dia berkata, hidup dan mati tergantung pada kemampuanmu sendiri di arena hidup dan mati. Mulai. Segera setelah dia selesai berbicara, Cao Huo keluar dari arena, dan dia meninggalkan arena untuk Yang Ye dan Liu Qingyu. Pergelangan tangan Liu Qingyu berputar sebelum pedang muncul di tangannya. Dia tidak membuang nafas sama sekali sebelum sosoknya melintas, dan kemudian sosoknya membentuk banyak gambar ilusi samar yang menembak ke arah Yang Ye. Meskipun gambar-gambar ilusi ini sedikit pingsan, mereka mampu membingungkan orang lain. Karena Liu Qingyu tidak menyerang Yang Ye secara langsung dan mengeksekusi teknik sadostep ini di sekitar Yang Ye, dan karena kecepatan Liu Qingyu terlalu cepat, jadi lebih dari 20 ditambah gambar ilusi muncul di sekitar Yang Ye. Selain itu, jumlah mereka meningkat tanpa akhir, dan bahkan sejauh banyak murid di bawah arena sama sekali tidak dapat mengunci tubuh Liu Qingyu yang sebenarnya. Ketika mereka melihat pemandangan seperti itu, salah satu murid di bawah arena berseru dengan kaget. Teknik sadostep, itu sebenarnya teknik pergerakan peringkat mendalam kelas rendah, teknik sadostep. Selain itu, Saudara Senior Liu bahkan telah mengolahnya sampai menciptakan tiga tokoh ilusi. Yang Ye dalam bahaya kali ini. Petik 2. Ya, saya tidak pernah berharap bahwa kakak Senior Liu akan mengembangkan teknik sadostep ke tahap lanjut. Dengan teknik sadostep yang ada padanya dan jumlah energi yang sangat besar yang dimilikinya sebagai ahli alam surga pertama, kakak Senior Liu dapat dikatakan berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Petik 2. Jangan terlalu yakin, Yang Ye adalah eksistensi yang telah naik ke tingkat 22 pagoda pedang serven. Dia pasti memiliki semacam gerakan pamungkas. Jadi, mari kita lihat dan lihat. Petik 2. Di arena, ketika Liu Qingyu mengeksekusi teknik gerakan yang membingungkan lawan, Yang Ye perlahan-lahan menutup matanya. Dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa teknik gerakan Liu Qingyu jauh lebih baik daripada langkah Gale yang dimilikinya. Namun, Liu Qingyu jelas melamun jika dia bermaksud membunuh Yang Ye dengan mengandalkan teknik gerakan ini. Mata Liu Qingyu sedikit menyipit ketika dia melihat Yang Ye menutup matanya. Dia secara alami tidak akan berpikir bahwa Yang Ye akan cukup bodoh untuk melawannya dengan mata tertutup. Jadi, dia merasa bahwa Yang Ye mungkin menutup matanya untuk menghindari kebingungan dengan teknik Sado Step yang telah dia eksekusi. Namun, karena Yang Ye menutup matanya, Liu Qingyu tidak berniat untuk menahan diri. Sebuah cahaya dingin menyala ketika pedang di tangan Liu Qingyu menusuk dari belakang ke belakang leher Yang Ye. Tepat pada saat ini, Yang Ye tiba-tiba membuka matanya. Dia berbalik sebelum seutas aura pemaksaan yang tak terlihat dan ganas keluar dari tubuh Yang Ye, dan kemudian itu menyelimuti Liu Qingyu. Liu Qingyu merasa ngeri ketika dia merasakan aura yang mengesankan ini. Karena sementara di bawah pengaruh aura yang mengesankan ini, dia sebenarnya memiliki pemikiran untuk tidak mau bertarung. Ya, aura yang mengesankan itu menyebabkan dia benar-benar tidak dapat membangkitkan niat untuk menolak. Untungnya, reaksi dan kekuatannya tidak lemah, jadi dia segera menekan pikiran seperti itu dan terus menusuk pedangnya ke arah Yang Ye. Namun, kecepatan serangannya menjadi jauh lebih lambat daripada sebelum ini. Tepat pada saat ini, Yang Ye menghunus pedangnya. Sebuah cahaya dingin melintas di arena, dan kemudian semuanya membeku ketika pedang Liu Qingyu hanya beberapa sentimeter jauhnya dari tenggorokan Yang Ye. Liu Qingyu menatap kosong pada Yang Ye dan berkata, Apa? Serangan yang cepat? Uh! Segera setelah dia selesai berbicara, seuntai darah keluar dengan keras dari leher Liu Qingyu, dan kemudian dia jatuh perlahan ke tanah. Semua orang di sekitarnya tercengang. Yang Ye mengabaikan semua orang di bawah arena yang tercengang. Dia berjalan ke Liu Qingyu, melepas cincin spasial di tangan Liu Qingyu, dan kemudian berjalan perlahan dari arena. Dari pertempuran sebelumnya, Yang Ye telah memahami beberapa kegunaan dari, Inten, yang dia pahami, dan itulah kemampuannya untuk menekan dan menahan. Sebelumnya, ketika dia menggunakan, Inten, itu, dia jelas merasakan bahwa tidak peduli apakah itu aura atau kecepatan Liu Qingyu yang mengesankan, keduanya telah ditekan dan ditahan. Justru karena ini Yang Yang mampu menyelesaikan Liu Qingyu hanya dengan serangan pedang sederhana. Selain itu, Yang Ye percaya bahwa efek dari, Inten, ini jauh lebih dari sekadar ini. Karena tidak peduli apakah itu aura memaksanya sendiri atau kecepatan dia menghunus pedangnya, keduanya jauh lebih besar daripada sebelumnya ketika dia menggunakan, Inten, ini. Singkatnya, niat ini seperti bentuk amplifikasi, dan itu menyebabkan kekuatannya secara keseluruhan meningkat pesat. Ketika Yang Ye berjalan keluar dari arena, semua penonton di sekitarnya akhirnya pulih dari keterkejutan mereka. Setelah itu, para murid di sisi Kingswell langsung mulai bersorak kegirangan. Sebelumnya, kedatangan Yang Ye yang terlambat telah menyebabkan mereka menderita banyak kemarahan karena para murid senior pengadilan luar itu. Sekarang Liu Qingyu telah langsung dimusnahkan dengan satu serangan pedang, ini adalah tamparan langsung di wajah para murid senior pengadilan luar. Jadi, bagaimana mungkin mereka tidak bahagia? Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Setelah merasakan gelombang kejutan, Kingsway mengungkapkan senyum karena mulai hari ini dan seterusnya selama tiga tahun ke depan, prestise sekolah pedang akan menjadi sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan siapapun di pelataran luar. Setelah Jiang Yuan yang berdiri di kerumunan pulih dari keterkejutannya, perasaan ketidakberdayaan yang mendalam muncul di hatinya. Dia awalnya berpikir bahwa kesenjangan kekuatan antara dia dan Yang Ye tidak besar, dan bahkan sampai-sampai dia merasa bahwa jika Yang Ye tidak meluncurkan serangan mendadak terhadapnya hari itu dan bertarung langsung dengannya. Maka dia 70 persen yakin bisa mengalahkan Yang Ye. Namun, fakta di depan matanya mengatakan kepadanya bahwa meskipun dia berada di alam surga pertama dalam kultifasi sementara Yang Ye berada di alam mortal, jarak di antara mereka sangat besar, dan itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa dia perbaiki di waktu yang singkat. Di sisi lain, semua murid senior pengadilan luar masih dalam keadaan terkejut. Tanggal 19 di peringkat pengadilan luar, Liu Qingyu yang berada di alam surga pertama langsung dimusnahkan begitu saja. Apa artinya ini? Ini berarti bahwa sebagian besar murid pelataran luar di sini bukan pasangan yang cocok untuk Yang Ye. Namun Yang Ye hanya di alam mortal. Realitas brutal ini menyebabkan banyak murid senior pengadilan luar tidak dapat menerimanya. Yang Ye tidak memperhatikan murid-murid ini. Yang ingin dia lakukan sekarang adalah kembali ke Kulbris Gorge dan mempelajari, niat, yang dia pahami, dan kemudian berpartisipasi dalam ujian pengadilan negeri besok. Pada awalnya, setelah ibunya ditangkap, Yang Ye tidak terlalu peduli dengan gelar murid pengadilan luar. Namun, setelah Little Yao memasuki sekte pedang, dia merasa bahwa dia harus meningkatkan statusnya di sekte pedang, karena hanya dengan cara ini dia akan dapat memberinya perlindungan lebih. Jadi, dia memutuskan untuk berpartisipasi dalam ujian pengadilan negeri. Namun tepat pada saat ini, beberapa saat melintas di langit, dan kemudian seorang pria parubaya muncul di atas Life and Date Arena. Ketika mereka melihat pria parubaya ini, daerah yang awalnya ramai di bawah arena langsung menjadi sunyi karena sejak pria parubaya itu bisa terbang dengan pedangnya, itu menunjukkan bahwa ia adalah seorang ahli rilem spirit. Mereka tidak berani bertindak dengan tidak hormat di hadapan ahli alam roh. Pria parubaya menyapu kerumunan dengan tatapannya, dan kemudian dia menatap Chao Huo yang sudah berada di arena dan berkata, Chao Huo, siapa Yang Ye? Chao Huo tertegun. Dia tidak tahu mengapa pria parubaya ini mencari Yang Ye, tapi dia tidak berani bertanya tentang hal itu karena pria parubaya ini bukanlah seseorang yang bisa dia sakiti. Jadi, dia segera menunjuk Yang Ye yang berdiri di bawah arena dan berkata, dia. Pria parubaya itu mengangguk, dan kemudian dia tiba di depan Yang Ye. Dia mengukur Yang Ye sebelum dia berkata, Aku dibawa perintah penatua komandan pedang untuk membawamu ke Sky Hall. Ikut denganku. Meskipun Yang Ye sedikit bingung, karena dia melihat sikap Chao Huo terhadap pria parubaya tadi, Yang Ye tidak berani menolak dan segera mengangguk. Pria parubaya melambaikan tangan kanannya, dan dia membawa Yang Ye saat dia menghilang di tempat. Ketika Yang Ye tiba di Sky Hall yang hanya dia dengar di masa lalu, ekspresinya langsung menjadi suram. Karena ada empat wanita cantik yang berdiri di dalam Sky Hall, dan salah satunya adalah Feng Yi yang telah membawa ibunya pergi. Bab 90 Selain keempat wanita cantik itu, ada juga seorang lelaki tua dengan rambut putih salju di aula yang berdiri di kursi tuan rumah. Apalagi, empat pria parubaya dan seorang wanita berdiri di sebelah kanan pria tua itu. Yang Ye tidak tahu empat pria parubaya dan pria tua itu, tapi dia tahu wanita itu. Karena itu adalah Su Qing Shi. Ketika Yang Ye berjalan ke Ola, tatapan semua orang turun kepadanya. Pada awalnya, Yang Ye bingung mengapa pedang-penatua pedang itu ingin melihatnya, tetapi ketika dia melihat Feng Yi sekarang, dia langsung datang ke sebuah pemahaman. Yang Ye mengambil nafas dalam-dalam, dan dia berjalan maju untuk membungkuk kepada pria tua yang memimpin. Dia berkata, murid pengadilan luar, Yang Ye, menyambut pedang-penatua pedang. Yang berambut putih lelaki tua itu mengangguk sedikit, dan kemudian dia memandangi kelompok Feng Yi dan berkata, kalian semua berasal dari jauh, jadi saya kira kalian sedikit lelah. King Shi, bawa empat tamu terhormat ini untuk beristirahat. Alis indah Su Qing Shi merajut sedikit. Dia melirik Yang Ye, dan kemudian ragu sejenak sebelum dia menghampiri Feng Yi dan berkata, tolong ikuti aku. Ketika dia memperhatikan bahwa lelaki tua itu menolak untuk mengizinkan mereka tinggal di sini, salah satu wanita cantik di belakang Feng Yi sedikit tidak senang. Dia baru saja akan berbicara ketika Feng Yi menggelengkan kepalanya ke arah wanita itu dan berkata, kami akan mengganggu Anda kalau begitu. Su Qing Shi mengangguk ringan, dan kemudian dia berbalik dan memimpin mereka keluar dari aula. Namun, gumpalan kekhawatiran melintas di matanya ketika dia melewati Yang Ye dan meliriknya. Feng Yi melirik Yang Ye juga. Namun, matanya tidak khawatir, dan hanya ada ejekan. Hati Yang Ye tenggelam ketika dia memperhatikan ini. Tepat pada saat ini, pria tua yang memimpin-memimpin menatap Yang Ye dan bertanya, Ibumu adalah murid Istana Bunga. Yang Ye menekan kegelisahan di hatinya, dan kemudian dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Ya. Istana Bunga menginginkan sekte pedang untuk menyerahkan Anda dan adikmu ke mereka. Apa yang Anda pikirkan tentang ini? Pria tua itu langsung menuju pokok permasalahan. Yang Ye mengambil nafas dalam-dalam, dan kemudian dia tersenyum dengan ejekan diri dan berkata, Pedang memerintah penatua, karena Anda sudah membuat keputusan, apakah pendapat saya penting? Orang tua terdiam saat dia mendengar kata-kata Yang Ye yang membawa sedikit kebencian. Jika terserah dia sendiri, dia tidak mau menyerahkan murid pedang sekte ke yang lain karena ini akan menyebabkan semua murid pedang sekte merasa kecewa. Namun, dia tidak punya pilihan saat ini. Karena kekuatan Istana Bunga jauh lebih kuat daripada sekte pedang, dan Istana Bunga memiliki alasan yang sangat bagus sekali ini. Namun, jika dia menyerahkan Yang Ye, pasti akan mengecewakan banyak murid sekte pedang. Sementara itu, seorang pria parubaya berhidung elang di sebelah kanan pria tua itu berkata, Kakak senior Yulin, pedang sekte kita sudah seperti api dan air dengan gos sek sekarang, jadi itu benar-benar tidak disarankan untuk kita untuk membentuk permusuhan dengan Istana Bunga. Apalagi Istana Bunga memiliki alasan yang bagus. Jika kita tidak menyerahkannya, maka tidak hanya permusuhan akan muncul antara sekte pedang kita dan Istana Bunga, itu akan meninggalkan kesan buruk bagi orang lain. Ini benar-benar tidak bijaksana. Setelah dia selesai berbicara, pria parubaya berbalik untuk melihat Yang Kamu, dan dia berkata, Nak, kita berdua sama-sama asing, dan aku tidak berusaha melawanmu dengan mengatakan semua itu. Aku hanya mengatakan itu demi pedang sekte. Jika Anda dapat bertahan dan ingin membalas dendam di masa depan, maka Anda bisa datang mencari saya. Saya dipanggil Chi Huo. Yang Ye mengangguk, dan dia berbicara dengan nada rendah hati atau sombong cara. Aku akan memasukkan namamu ke memori. Jika saya dapat bertahan hidup, maka saya pasti akan mencari senior Chi Huo dan meminta penjelasan. Ketika mereka mendengar ini, keempat pria parubaya dan Yulin melirik Yang Ye dengan terkejut. Kami benar-benar meremehkan pemuda ini sekarang. Chi Huo melirik Yang Ye dengan kagum dan berkata, Nak, keberanian dan sikapmu benar-benar tidak buruk. Jika itu bukan demi sekte pedang, aku tidak ingin mengirimmu ke kematianmu. Yang Ye tiba-tiba bertanya, Senior, izinkan saya untuk membuat langkah berani dan bertanya kepada Anda, apa arti dibalik pendirian pedang leluhur pendiri sekte pedang bertahun-tahun yang lalu. Chi Huo mengerutkan kening dan berkata, Apa yang ingin Anda katakan? Yang Ye berkata perlahan, Mengapa begitu banyak orang ingin bergabung dengan sebuah sekte? Karena tidak hanya akan mendapatkan banyak sumber daya budidaya setelah bergabung dengan sekte, itu juga mewakili bentuk kehormatan. Itu mewakili bahwa seseorang tidak akan diganggu oleh orang lain di masa depan. Untuk membuat contoh sederhana, jika aku menuju ke dunia fana dan klan-klan dunia fana itu mengetahui bahwa aku adalah murid dari sekte pedang, maka bahkan jika aku hanya seorang murid pengadilan luar, mereka masih akan memperlakukanku dengan hormat. Karena leluhur pendiri tak tertandingi di dunia dan tidak ada seorang pun di dunia yang bisa menggertaknya saat itu waktu, lalu mengapa dia masih membangun sekte pedang? Saya pikir bahwa selain mewariskan warisannya, itu juga karena dia ingin murid-muridnya bersatu. Karena hanya dengan dipersatukan mereka dapat menghindari ditindas oleh orang lain begitu dia pergi. Singkatnya, ini kesatuan. Sebuah sekte hanya bisa menghindari ditindas dengan dipersatukan. Hidupku tidak berharga sama sekali, dan tidak masalah jika aku mati. Namun, jika lanjut usia menyerahkan saya dan adik perempuan saya, lalu apa yang akan dipikirkan para murid sekte pedang? Apa yang dipikirkan orang-orang di dunia luar? Senior, apakah kalian semua berpikir ada orang yang akan bergabung sebuah sekte yang tidak bisa melindungi murid-muridnya sendiri? Adakah yang melihatnya sebagai suatu kehormatan untuk menjadi murid SWOT sek? Adakah yang akan bekerja keras dan berjuang untuk kehormatan ini lagi? Begitu dia selesai berbicara, yang ye menarik napas dalam-dalam. Dia tidak ingin mati, dan dia tidak ingin saudara perempuannya mati lebih banyak lagi. Dia ingin menyelamatkan ibunya, jadi dia harus berusaha untuk mendapatkan kesempatan untuk bertahan hidup. Jika dia berjuang untuk dan memperoleh kesempatan ini, maka dia akan memiliki kesempatan, jika dia tidak berusaha untuk itu, maka dia tidak akan memiliki peluang sedikitpun. Semua orang di aula diam. Yang ye telah berbicara banyak, tetapi hanya satu kalimat yang bergerak saat itu, dan itu adalah kalimat di mana dia mengatakan bahwa tidak ada yang akan bergabung dengan sekte yang tidak bisa melindungi murid-muridnya sendiri. Mereka semua tidak punya pilihan selain mengakui bahwa kata-kata ini benar-benar masuk akal. Namun, jika mereka tidak menyerahkan yang ye, bagaimana mereka memberi istana bunga sebuah penjelasan? Bagaimanapun, mereka salah dalam hal ini. Jika mereka tidak menyerahkan yang ye, maka itu bisa dikatakan mirip dengan menamparkan istana bunga di wajah. Pada saat ini, itu benar-benar tidak cocok untuk sekte pedang untuk membentuk permusuhan dengan istana bunga, atau harus dikatakan karena tidak layak bagi pedang sekte untuk membentuk permusuhan dengan istana bunga untuk murid pengadilan luar. Ketika mereka berpikir sampai di sini, Chihuo dan tiga pria parubaya lainnya di sisinya memandang Yulin. Yulin mengangguk sedikit, dan kemudian dia memandang yang ye dan berkata, Yang ye, kata-katamu masuk akal. Alasan swotsek saya memiliki statusnya saat ini adalah persis karena persatuan. Jadi, sekte pedang saya tidak akan meninggalkan muridnya sendiri. Tepat ketika yang ye senang, Yulin berkata, Namun, yang ye, Anda bukan murid pedang sekte saya. Senyum di wajah yang ye membeku, dan dia berkata, D, penatua penguasa pedang, mungkinkah kau bermaksud mengeluarkanku dari sekte pedang sebelum menyerahkanku ke istana bunga? Yulin menggelengkan kepalanya dan berkata, Jika aku benar-benar melakukan itu, apakah akan berbeda dengan langsung menyerahkanmu ke istana bunga? Maksudku, kau bukan seorang murid dari sekte pedang saya sama sekali. Yang ye berkata dengan suara rendah, Aku sudah lulus ujian luar pengadilan. Yulin berkata, Apakah Anda memiliki tanda dari murid pengadilan luar dari sekte pedang saya? Murid yang ye mengerut ketika dia mendengar ini. Ketika dia mendengar yang lama, dia tiba-tiba teringat bahwa dia tidak ikut serta dalam kompetisi antara murid-murid pengadilan luar yang baru karena insiden di rumahnya. Jadi dia telah melewatkan momen ketika para tetua pedang sekte membagikan seragam dan token murid-murid pelataran luar. Selain itu, dia lupa tentang masalah ini setelah dia kembali ke pedang sekte. Jadi, dengan kata lain, dia benar-benar bukan murid pedang sekte. Setelah waktu yang lama, Yang ye menggelengkan kepalanya dan mulai tertawa. Dia melirik mereka semua dan berkata, Jadi, ternyata para senior benar-benar telah membuat keputusan sejak dulu. Betapa menggelikan bahwa saya pikir akan ada kesempatan untuk membalikkan keadaan. Betapa menggelikan. Yulin menghela nafas. Sebenarnya, dia tidak ingin membuat keputusan seperti itu. Tapi dia tidak punya pilihan untuk bertindak dengan cara ini demi pedang sekte. Pedang sekte tidak seperti bagaimana itu di masa lalu. Meskipun itu masih salah satu dari enam kekuatan luar biasa, tidak peduli apakah itu dalam hal para ahli di atas atau para murid di bawah, semuanya tidak dapat dibandingkan dengan istana bunga. Selain itu, sekte hantu bermusuhan seperti api dan air dengan sekte pedang. Jadi, jika istana bunga tiba-tiba pindah dari posisi netral keberdiri di sisi sekte hantu, maka tidak diragukan lagi itu akan menjadi musibah untuk sekte pedang. Adapun yang Yang Ye katakan tentang menyebabkan murid-murid pengadilan luar lainnya kecewa, situasi seperti itu tidak akan muncul karena Yang Ye dan adik perempuannya akan lenyap tanpa suara. Swatcomer Elder, bisakah kamu menyerahkan aku dan membiarkan adik perempuanku pergi? Yang Ye mengangkat kepalanya untuk melihat Yulin sebelum dia menanyakan pertanyaan ini. Yulin menggelengkan kepalanya dan berkata, Istana bunga menginginkan kalian berdua. Ketika dia mendengar ini, Yang Ye menarik nafas dalam-dalam, dan kemudian dia perlahan-lahan menutup matanya. Pada saat berikutnya, Yang Ye tiba-tiba membuka matanya, dan kemudian aura megah yang tak terlihat tiba-tiba meletus. Ketika aura yang mengesankan ini muncul, pedang di tangan Yang Ye tiba-tiba mengeluarkan pedang melolong. Tatapan Yang Ye menyapu perlahan melewati empat pria parubaya sebelum akhirnya turun ke Yulin, dan dia berkata, Dari saat ini dan seterusnya, Aku, Yang Ye, seorang murid dari pedang sekte 0 lebih banyak. Ketika dia mendengar Yulin tidak mau membiarkan adik perempuannya pergi, Yang Ye benar-benar menyerah pada suat sek. Ketika mereka berlima memperhatikan aura megah yang meletus dari tubuh Yang Ye, ekspresi mereka berubah dengan keras, dan wajah mereka ditutupi dengan kejutan dan ketidakpercayaan. Yulin tampaknya telah kehilangan jiwanya, dan dia bergumam dengan suara rendah. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Ini sebenarnya pedang maksud. Haha, bagus. Sebaiknya jangan bergabung dengan sekte seperti suat sek. Haha, tepat pada saat ini, seorang lelaki tua tertawa terbahak-bahak saat berjalan ke Ola, dan ada seorang gadis kecil mengikuti di sisi lelaki tua itu. Gadis kecil ini tidak lain adalah Bauer. Bab 91 banding 91. Gumpalan kegembiraan melintas di mata Linsan saat dia menatap aura yang mengesankan pada Yang Ye yang belum bubar sepenuhnya, dan dia segera tersenyum dan mengangguk sebelum berkata, Tidak buruk, tidak buruk. Semua kakek tua dan aku bertanya-tanya mengapa energi besar Anda akan begitu murni sementara Anda jelas hanya di alam mortal. Karena mustahil bagi bahkan elemen emas energi yang mendalam menjadi begitu murni. Sekarang, saya akhirnya mengerti. Jadi, ternyata Anda sudah memahami pedang maksud legenda. Petik 2. Yang Ye tertegun. Dia melirik Bauer sebelum melirik lelaki tua itu, dan kemudian dia tampaknya mengerti sesuatu. Ketika dia melihat Yang Ye menatap kosong pada mereka, Bauer berlari dan memberi Yang Ye tendangan sebelum dia berkata, Idiot, cepat pergi menyapa tuanmu. Dia benar-benar, tuan, milikku. Yang Ye pulih dari keterkejutannya, dan kemudian dia buru-buru berjalan ke orang tua itu dan membungkuh seperti seorang murid membungkuh kepada tuan. Setelah itu, dia berkata dengan hormat, Yang Ye menyapa tuan. Jika orang tua itu tidak menghargai kemampuannya, maka Yang Ye secara alami akan pergi ke tempat yang tidak diinginkannya. Namun, berdasarkan tatapan pria tua itu padanya, Yang Ye tahu bahwa pria tua itu mungkin puas dengannya. Selain itu, pria tua ini mungkin bisa melindungi adik perempuannya, jadi Yang Ye yang sudah didorong ke sudut secara alami segera pindah untuk mencari perlindungan dari orang tua itu. Senyum Lin San tumbuh lebih dalam ketika dia melihat Yang Ye melakukan haluan seorang murid kepada tuannya. Sekarang, hubungan mereka sebagai guru dan murid telah benar-benar dikonfirmasi. Pada saat yang sama, ia merasa beruntung bahwa Yang Ye telah meninggalkan Rishing Sun City hari itu dan menyebabkan kakek tua itu tidak dapat menemukannya. Kalau tidak, murid yang jenius luar biasa dalam talismen Dao dan Swat Dao ini akan menjadi milik orang lain. Sementara itu, Baur menyeringai dan berkata, Kakek, murid Baur ini mendapatkan untuk Anda tidak buruk, kan? Pada saat ini, Baur seperti anak kecil yang telah melakukan sesuatu yang penting dan sedang menunggu seniornya untuk memujinya. Lin San menggosok kepala kecil Baur dan berkata sambil tersenyum, Ya, kamu akhirnya melakukan sesuatu dengan benar kali ini. Kakek tahu apa yang kamu inginkan. Jangan khawatir, kakek pasti akan membalas Anda dengan baik. Petik 2 Begitu dia selesai berbicara, Lin San membantu Yang Ye naik dan berkata, Ayo, mari kita kembali ke talismen pik. Petik 2 Yang Ye ragu-ragu sejenak, dan kemudian dia berkata, Tuan, istana bunga. Petik 2 Meskipun Lin San sudah membawanya menjadi muridnya, Yang Ye masih sedikit khawatir. Setelah semua, kekuatan istana bunga tidak kalah dengan pedang sekte sama sekali. Jadi, dia tidak yakin apakah orang tua ini yang baru saja menjadi tuannya benar-benar bersedia menyinggung istana bunga. Lin San melambaikan tangannya dan berkata, Jangan khawatir, Aku disini untukmu. Yang Ye menghela nafas lega ketika mendengar ini. Tidak peduli apa, Yao kecil dan aku aman sekarang. Jadi, dia segera tidak ragu untuk mengikuti dengan patuh di belakang Lin San. Tepat ketika kelompok tiga yang yang hendak berjalan keluar dari aula, Yulin akhirnya pulih dari keterkejutannya. Sosoknya melintas, dan dia meninggalkan serangkaian bayangan saat dia muncul di depan mereka. Yulin menangkupkan tinjunya ke Lin San dan berkata, Tuan Lin, Yang Ye adalah murid dari sekte pedang kami. Petik 2. Lin San melirik Yulin dan diejek. Apakah begitu? Aku meskipun Yang Ye adalah murid dari gos sekte sekarang, jika tidak, mengapa kamu, Yulin, mengirimnya ke kematiannya. Yulin sedikit malu. Jika ada orang lain yang mengejeknya seperti ini, maka dia pasti akan menjawab orang itu dengan menusuk pedangnya pada orang itu. Namun, dia tidak berani menyinggung lelaki tua yang berdiri di depannya. Belum lagi dia, bahkan sekte master tidak berani menyinggung orang tua ini. Karena orang tua itu adalah seseorang yang diundang oleh Marsial Paman Zui mereka ke sekte pedang. Jadi, dia segera tersenyum pahit dan berkata, Tuan Lin, Anda pasti bercanda. Sekte pedang sama sekali tidak akan mengirim murid sekte ke kematiannya. Itu sedikit kesalahpahaman sebelumnya. Itu hanya kesalahpahaman. Petik 2. Lin San melambaikan tangannya dan berkata, Yulin, jangan beri aku itu. Karena pertimbangan murid saya, saya awalnya bermaksud menandatangani perjanjian untuk tinggal di sekte pedang selama dua tahun lagi. Tapi sekarang, saya pikir tidak perlu sama sekali. Petik 2. Senyum di wajah tua Yulin semakin pahit. Orang lain mungkin tidak menyadarinya, tapi dia tahu bahwa satu-satunya alasan orang tua ini sebelum dia datang ke sekte pedang adalah bahwa orang tua itu berutang budi kepada Paman Zui bela diri mereka. Jika tidak, sekte pedang tidak dapat mengundang master jimat seperti Lin San untuk tinggal di sekte pedang. Namun, pada saat ini, dia tidak memiliki mood untuk memperhatikan hal ini, juga tidak memiliki mood untuk peduli mengapa yang ia menjadi murid Lin San. Saat ini, seluruh kepalanya dipenuhi dengan satu pikiran, dan itu adalah bahwa dia tidak bisa membiarkan pemuda ini yang memahami pedang maksud untuk meninggalkan pedang sekte. Saat dia menatap yang ye, gumpalan penyesalan dan ekspresi rumit melintas di mata Yulin. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pemuda ini benar-benar memahami SWOT Inten. Maksud pedang, tidak ada seorang pun di sekte pedang yang memahami pedang maksud dalam beberapa ratus tahun. Jika dia tahu bahwa pemuda ini telah memahami SWOT Inten, maka belum lagi istana bunga, dia bahkan tidak akan ragu untuk menyinggung sekolah asal. Dia sangat jelas menyadari apa yang diwakili seorang jenius muda yang memahami SWOT Inten, itu mewakili bahwa SWOT Sek pasti akan bangkit di masa depan. Itu mewakili bahwa sekte pedang akan memiliki perlindungan dari seorang ahli tiada taraf yang bahkan lebih kuat dari Marsial Paman Zui dalam 100 tahun dari sekarang. Sayangnya, keputusannya dari tadi pasti menyebabkan pemuda ini memiliki kesan buruk tentang sekte pedang. Ketika dia berpikir sampai di sini, Yulin menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Yang Ye, saya minta maaf atas tindakan saya dari sekarang. Selama Anda bersedia untuk tinggal di sekte pedang, maka sekte pedang saya akan membantu Anda berurusan dengan istana bunga. Selain itu, sekte pedang saya akan menekankan pada membina Anda di masa depan. Bagaimana menurut Anda? Sementara itu, Chi Huo berjalan untuk berdiri di depan Yang Ye, dan dia berkata, Nak, aku juga minta maaf atas apa yang terjadi tadi. Petik 2 Bahkan tiga pria parubaya lainnya yang tetap diam sejak awal meminta maaf atas apa yang baru saja terjadi. Jika Yang Ye hanya seorang jenius biasa atau bahkan jika dia sudah berada di alam surga pertama sekarang, mereka tidak akan meminta maaf karena mereka memiliki harga diri mereka sendiri. Namun, Yang Ye telah memahami SWOT Intent, dan mereka tidak punya pilihan selain membungkuk di depannya. Lin San terdiam. Dia tahu apa maksud pedang-maksud untuk sekte pedang, dan jika dia menghentikan Yang Ye dari tinggal di sekte pedang, maka dia benar-benar akan menyinggung pedang sekte. Dia tidak takut menyinggung pedang sekte, tetapi selama pedang sekte memiliki patua Zui, maka dia tidak punya pilihan selain memberikan wajah pedang sekte. Jadi, keputusan terakhir ada di tangan Yang Ye. Yang Ye tidak memberikan banyak pertimbangan, dan dia tidak perlu memberikan pertimbangan sama sekali. Dia segera berkata dengan acuh-ta'acuh, Terima kasih, Penatua Pedang dan Lansia, atas niat baikmu. Tapi izinkan saya untuk berbicara terus terang, saya tidak berani tinggal di sekte yang tidak peduli dengan nasib para muridnya. Saya tidak ingin dikirim ke kematian saya lagi lain kali. Belum lagi bahwa Penatua Pedang Komandan sudah mengatakan bahwa aku bukan murid dari sekte pedang. Petik 2. Begitu dia selesai berbicara, Yang Ye menatap Lin San dan berkata, Tuan, ayo pergi. Ya, dia tidak harus mempertimbangkan masalah ini sama sekali. Dia tahu mengapa orang-orang sebelum dia telah mengubah sikap mereka terhadapnya, dan itu tidak lain karena dia memahami bahwa maksud pedang yang mereka bicarakan. Ya, orang-orang ini sangat menghargai pedang intennya, dan jika dia tidak memiliki pedang inten, maka dia bahkan akan lebih berharga daripada semut bagi mereka. Dia mengerti bahwa orang-orang ini telah menyerah padanya untuk sekte pedang, tetapi pemahaman tidak sama dengan penerimaan. Dia, Yang Ye, tidak sebodoh itu. Jadi, dia tidak perlu memberikan pertimbangan sama sekali sebelum langsung menolak. Gumpalan pujian muncul di mata Lin San ketika dia mendengar Yang Ye. Jika Yang Ye berubah pikiran karena beberapa kata dan janji mereka, maka evaluasi Lin San terhadap Yang Ye pasti akan berkurang. Karena itu akan membuatnya merasa bahwa Yang Ye benar-benar tidak memiliki tulang punggung. Untungnya, Yang Ye tidak berubah pikiran. Yu Lin masih ingin mengatakan sesuatu, namun Lin San tidak memberinya kesempatan, dan Lin San membawa Yang Ye ketika dia langsung berjalan keluar dari aula. Saat dia menyaksikan sosok Yang Ye menghilang dari pintu masuk aula, Chihuo berkata dengan suara rendah, Kakak senior, seorang jenius yang sangat langka yang memahami SWOT Inten akhirnya muncul di SWOT Sek kami. Kita tidak bisa membiarkannya meninggalkan sekte pedang. Petik 2. Yu Lin menggelengkan kepalanya, dan dia berkata dengan getir, dia bahkan tidak memiliki kesan sedikit pun tentang pedang sekte kita. Jika dia tidak memiliki Master Lin, maka mungkin dia akan setuju untuk tinggal di sekte pedang karena istana bunga. Namun, dia memiliki Master Lin sekarang, jadi sekte pedang kita tidak penting baginya lagi. Petik 2. Kapan Yang Ye menjadi murid Master Lin? Sementara itu, salah satu pria parubaya di samping berbicara dengan nada bingung. Dia adalah Master Jimat. Tepat pada saat ini, Su King Shi berjalan ke aula, dan dia melirik Yu Lin sebelum dia berkata, Marsial Paman Yu Lin, King Shi sangat kecewa. King Shi tidak pernah berharap bahwa Anda bahkan akan mengirim King Shi pergi hanya untuk menyerahkan Yang Ye, juga King Shi tidak membayangkan bahwa Marsial Paman Yu Lin akan benar-benar berniat untuk menyerahkan Yang Ye. Kekuatan pedang sekte saya benar-benar jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan masa lalu, tetapi apakah perlu takut istana bunga? Setelah dia membawa para anggota istana bunga pergi, dia buru-buru bergegas. Tapi dia masih agak terlambat, dan dia tahu bahwa Yang Ye telah meninggalkan sekte pedang ketika dia bertemu dengannya di luar aula. Dia awalnya berniat untuk menyelamatkan situasi, tetapi ketika dia mendengar Yang Ye mengatakan bahwa penatua pedang-pedang tidak mengakui dia sebagai murid pedang sekte dan bermaksud menyerahkan Yao kecil dan dia ke istana bunga, dia memutuskan menentang membujuknya. Meskipun dia tidak benar-benar dekat dengan Yang Ye, dia memiliki sedikit pemahaman tentang temperamen Yang Ye. Mungkin dia tidak akan merasa terlalu banyak kebencian terhadap sekte pedang jika sekte pedang bermaksud menyerahkannya, tetapi sekte pedang bermaksud menyerahkan adik perempuannya juga, dan itu tidak berbeda dengan menyentuh skala terbaliknya. Dalam keadaan seperti itu, sama sekali tidak mungkin baginya untuk kembali ke sekte pedang. Yu Lin tidak keberatan dengan kritik Su King Shi, dan dia menatap sedikit kosong saat dia bertanya. King Shi, Kamu mengatakan Yang Ye adalah master jimat. Su King Shi menenangkan perasaannya dan berkata, dia bukan hanya seorang master jimat, dia bahkan memiliki elemen emas energi mendalam. Selain itu, dia telah melewati tingkat ke-22 dari pagoda serven pedang, dan paman pagoda setuju untuk mengizinkannya masuk dengan bebas ke pagoda pedang serven. Dengan kata lain, dia punya seseorang yang paman pagoda pedulikan. Petik 2 Setelah dia selesai mengatakan semua ini, dia berkata dalam hatinya, dia bahkan seorang jenius mengerikan yang dapat mengendalikan Dark Beast. Ketika mereka mendengar ini, bukan hanya Yu Lin yang mengungkapkan senyum pahit, bahkan empat pria parubaya lainnya disamping melakukan hal yang sama. Pada saat ini, usus mereka bisa dikatakan berwarna hijau dengan penyesalan. Seorang pria muda yang memahami maksud pedang dan seorang master jimat telah diusir oleh mereka dari sekte pedang, jadi bagaimana mungkin mereka tidak merasa menyesal. Yu Lin menggelengkan kepalanya dengan pahit dan berkata, King Shi, karena dia adalah master talisman dan telah memahami SWOT Inten juga, lalu mengapa kamu tidak memberitahu kami sebelumnya? Jika Anda memberitahu kami tentang hal itu, maka kami tidak akan membuatnya merasa sangat kecewa dengan sekte pedang bahkan jika kami harus menyinggung istana bunga. Apa? Shok muncul di wajah Su King ketika dia berkata, dia telah memahami SWOT Inten. Mungkinkah kamu tidak sadar? Yu Lin berbicara dengan takjub. Su King Shi menarik napas dalam-dalam, dan kemudian dia berbalik dan berjalan keluar dari aula. Bab 92 banding 92. Satu hari kemudian, ujian pengadilan pedang sekte pedang diadakan sesuai jadwal. Namun, itu tidak ada hubungannya dengan Yang Ye lagi. Setelah dia meninggalkan Sky Hall hari itu, Yang Ye membawa Little Yao bersamanya ke puncak jimat. Hanya Baur dan kakeknya yang hidup di puncak jimat, jadi Baur biasanya bosan. Sekarang setelah Yao kecil datang, dia menjadi sangat bahagia, dan dia segera mengambil Yao kecil sebagai adik perempuannya. Selain itu, dia bahkan mengatakan bahwa siapapun yang menindas Yao kecil akan dianggap telah menindasnya. Yang Ye juga senang ketika dia melihat mereka rukun seperti saudara. Namun, Yang Ye sedikit tertekan karena tuannya yang baru ini telah memaksanya untuk membaca banyak gulungan segera setelah mereka kembali ke puncak jimat. Dia bersumpah bahwa dia hampir pingsan di tempat ketika dia melihat gulungan yang memenuhi perpustakaan. Namun, untuk meninggalkan kesan yang baik pada tuannya ini, Yang Ye mulai membaca dengan serius. Pada awalnya, dia merasa sedikit tertekan, tetapi ketika dia membaca dan membaca, dia menjadi terbenam di dalamnya. Karena gulungan ini tidak hanya berisi banyak pengalaman dan teknik dari Talisman Masters, bahkan ada banyak teknik rahasia Talisman yang sangat berharga. Talisman Secret Technique adalah teknik yang bisa dituliskan pada Dark Trashers. Pada awalnya, Yang Ye berpikir bahwa Talisman Masters bisa menuliskan teknik apapun pada Dark Trashers selama mereka menghendaki. Namun, semuanya sangat berbeda dari yang dia bayangkan. Karena itu sangat sulit untuk menuliskan teknik ke harta. Karena itu diperlukan Master Jimat untuk merekam metode teknik ini diedarkan melalui meridian. Berapa banyak meridian dalam tubuh? Jadi, betapa rumitnya untuk mencatat metode teknik yang diedarkan melalui meridian. Terutama ketika itu adalah teknik di peringkat mendalam dan di atas, jalur sirkulasi yang mereka ambil sangat rumit hingga tingkat yang mengerikan. Selain itu, bahkan jika Master Jimat mampu merekam semua ini, masih diperlukan tes yang tak terhitung jumlahnya sebelum itu benar-benar dapat dicapai. Karena sekali saja jejak kesalahan muncul, maka itu mungkin bahkan mematikan. Singkatnya, teknik rahasia talismen sangat berharga, dan bahkan teknik rahasia talismen peringkat kuning biasa dapat dijual dengan harga lebih dari 1 juta koin emas. Setelah dia menyadari betapa berharganya teknik rahasia Jimat, Yang Ye tumbuh lebih keras lagi. Sama seperti itu, Yang Ye tinggal di dalam perpustakaan pribadi Lin San selama 3 hari berturut-turut. Pada hari keempat, Yang Ye meninggalkan perpustakaan karena Su King Shi telah tiba. Puncak Jimat adalah salah satu dari tujuh puncak utama di Sekte Pedang, jadi dia tentu saja tidak bisa disebut kecil. Selain itu, puncak gunung diselimuti oleh awan dan kabut, dan ada bunga yang tak terhitung jumlahnya dengan nama yang tidak diketahui mekar penuh di sana. Itu seperti surga abadi, tapi terlalu sunyi. Untungnya, kedatangan Yang Ye dan Little Yao telah menambahkan banyak vitalitas ke puncak Jimat sepi. Ada dua bangunan di puncak Jimat. Salah satunya adalah talismen hall, kediaman Lin San. Namun, Lin San pada dasarnya tidak pernah tinggal di sana. Bangunan lainnya adalah tempat tinggal yang dibangun dengan sangat mewah. Namun, hanya baur yang tinggal di sana sendirian. Tidak, sekarang Yang Ye dan Little Yao tinggal di sana juga. Di kamar Yang Ye, Su King Shi menatap Yang Ye dan berkata, apakah itu benar-benar tidak dapat diperbaiki. Yang Ye mengerti apa yang dimaksud Su King Shi, dan dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, King Shi, ini adalah bagaimana saya melakukan sesuatu. Jika orang lain tidak meninggalkan saya, maka saya tidak akan meninggalkan mereka juga. Saya awalnya mengambil Sekte Pedang untuk menjadi rumah saya, saya menganggapnya sebagai kehormatan saya. Saya merasa terhormat untuk menjadi murid Pedang Sekte. Tapi bagaimana Pedang Sekte memperlakukan saya? Tidak salah bagi para tetua itu untuk bertindak demi Pedang Sekte, tapi aku tidak ingin ditinggalkan di masa depan. Jadi, Anda tidak perlu membujuk saya lagi. Petik 2 Su King Shi terdiam. Dia mengerti perasaan Yang Ye karena tidak ada yang akan merasa bahagia setelah ditinggalkan. Namun, dia benar-benar tidak berharap Yang Ye meninggalkan Swat Sek begitu saja karena Yang Ye yang memahami Swat Intent hanya akan dapat berkembang lebih baik dengan tetap berada di Swat Sek. Bagaimanapun, Pedang Sekte adalah Sekte di mana semua orang dibudidayakan di Pedang. Benar, Yang Ye tiba-tiba berkata, Baur mengatakan kepada saya bahwa seseorang mengatakan kepadanya bahwa saya dalam bahaya, apakah itu Anda? Yang Ye sedikit bingung tentang mengapa Lin San dan Baur akan muncul di Sky Hall pada hari itu, dan dia bertanya kepada Baur tentang hal itu setelah insiden itu. Dia menemukan bahwa seseorang telah memberitahu Baur dan mengatakan kepada Baur bahwa dia dalam bahaya, jadi Yang Ye memikirkan Su King Shi pada saat-saat pertama yang mungkin. Su King Shi menganggup dan berkata, Ketika saya mengetahui bahwa anggota Istana Bunga telah datang ke Sekte Pedang, saya tahu bahwa mereka datang untuk Anda. Jadi, saya memberitahu Baur agar dia bisa berbicara atas nama Anda. Namun, saya tidak pernah berharap bahwa dia akan membawa kakeknya, dan saya bahkan tidak pernah berharap bahwa Marsial Paman Yu Lin akan membuat keputusan segera setelah mengirim saya pergi. Petik 2 Perasaan hangat muncul di hati Yang Ye ketika dia mendengar ini, dan kemudian dia berkata dengan serius, Terima kasih. Seolah dia memikirkan sesuatu, dia bertanya, Benar, di mana anggota Istana Bunga? Karena Sekte Pedang tidak menyerahkanku, mereka pasti tidak akan membiarkan masalahnya, kan? Petik 2 Su King Shi berkata, apa yang bisa mereka lakukan jika mereka tidak berniat untuk membiarkan masalahnya? Anda adalah murid Master Lin San sekarang, dan Anda adalah anggota asosiasi Guru Jimat. Meskipun mereka anggota penjaga bunga, mereka tidak berani mencari masalah dengan Master Lin. Belum lagi identitas Master Lin sebagai Master Talisman, bahkan kekuatan Master Lin sendiri di Exalt Realm bukanlah sesuatu yang mereka memiliki kualifikasi untuk mencari masalah. Petik 2 Jadi, memang begitu, Yang Ye mengangguk. Sekarang, dia akhirnya mengerti apa artinya ketika orang lain mengatakan ada keteduhan besar di bawah pohon besar. Kamu telah memahami SWOT Intent, jadi kamu akan dapat mengembangkan lebih baik lagi dengan tetap tinggal di SWOT SEC. Adapun apa yang terjadi hari itu, saya jamin itu sama sekali tidak akan terjadi di masa depan. Baik. Su King Shi masih sedikit tidak mau menyerah. Yang Ye sudah menjadi jenius paling mengerikan yang pernah dia lihat sebelum dia memahami SWOT Intent, dan bukannya dia mengerti SWOT Intent, dia bisa dianggap jenius bahkan di antara semua anggota generasi muda di selatan. Wilayah. Dia benar-benar tidak berharap Yang Ye beralih ke kekuatan lain di masa depan. Ketika dia mendengar Su King Shi mencoba membujuknya untuk bergabung dengan Sekte Pedang lagi, Yang Ye tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, dan dia berkata, King Shi, Sekte Pedang adalah Sekte Besar. Bahkan jika itu tidak memiliki saya, Yang Ye, itu masih sebuah Sekte Besar. Anda benar-benar tidak perlu melakukan semua ini. Su King Shi menghela nafas dalam hatinya, lalu dia berbalik dan berjalan menuju pintu. Beberapa hal tidak mungkin untuk berbalik tidak peduli seberapa keras dia berusaha. King Shi, Yang Ye menghentikan Su King Shi. Su King Shi berhenti, lalu dia berbalik dan memandang Yang Ye. Yang Ye berjalan ke Su King Shi dan berkata, Meskipun aku bukan murid pedang Sekte, aku masih akan berpartisipasi dalam peringkat kenaikan. Kenapa? Su King Shi bingung. Yang Ye berkata dengan serius, Sekte Pedang meninggalkanku, tetapi kamu tidak pernah melakukannya. Jika bukan karena Anda, saya, Yang Ye, akan binasa di tangan Istana Bunga pada hari itu di Saltis City. Menurut pendapat saya, Anda adalah Anda, dan Sekte Pedang adalah Sekte Pedang. Saya berpartisipasi dalam peringkat kenaikan untuk Anda dan bukan untuk Sekte Pedang. Petik 2. Su King Shi terdiam untuk waktu yang lama sebelum dia berkata, Jika kamu benar-benar ingin membantuku, maka kembalilah ke Sekte Pedang, oke? Yang Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, Anda memiliki hal-hal yang Anda bertahan, dan saya juga. Selain itu, tidak perlu bagi Anda untuk salah sendiri demi Sekte Pedang. Jika Sekte berniat untuk menjadi kuat, maka itu benar-benar tidak dapat dilakukan tanpa kerja keras dari anggota Sekte, tetapi itu sama sekali bukan sesuatu yang dapat dicapai dengan mengandalkan kerja keras dari satu orang. Petik 2. Jejak ekspresi pahit muncul di wajah halus Su King Shi, dan dia berkata, Bagaimana saya bisa tidak memahami prinsip ini? Tetapi saya harus bekerja keras. Anda telah mengatakan di masa lalu bahwa status saya di Sekte Pedang tidak rendah. Memang, status saya tidak rendah sama sekali. Karena aku adalah putri dari Master Sekte Pedang. Petik 2. Yang Ye kaget, dia awalnya berpikir bahwa Su King Shi paling banyak seorang penatua atau putri seorang penatua yang memegang otoritas besar. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Su King Shi sebenarnya akan menjadi putri Tuan Sekte karena identitas ini tidak kalah dengan identitas putri kerajaan Grenkin. Su King Shi menatap Yang Ye di mata dan berkata, Anda mengatakan bahwa saya harus memberi Anda kesempatan untuk mengejar saya setelah Anda naik ke lima besar peringkat Ascension. Tetapi apakah Anda tahu bahwa jika Anda ingin bersama dengan saya, maka itu bukan sesuatu yang dapat dicapai dengan hanya mendapatkan posisi di lima besar dari peringkat Ascension. Jadi, Anda tidak harus berpartisipasi dalam peringkat kenaikan. Yang Ye tertawa terbahak-bahak sementara seutas pedang maksud terpancar dari tubuhnya. Dia berkata, King Shi, apakah Anda mencoba membuat saya mundur dalam menghadapi kesulitan? Maka kamu salah. Saya akui bahwa saya terkejut dengan identitas Anda. Tapi bagaimana dengan itu? Akankah aku, Yang Ye, menjadi takut atau merasa rendah diri karena identitasmu? Tidak, identitas Anda hanya akan membuat saya bekerja lebih keras. Saat dia merasakan inten pedang yang tajam dan tajam yang dipancarkan Yang Ye, Su King Shi tampak tergerak. Setelah waktu yang lama, dia menghela nafas dengan suara rendah dan berkata, Aku agak mengerti mengapa kamu bisa memahami SWOT Inten sekarang. Yang Ye menahan senyumnya, dan dia menatap Su King Shi saat dia berkata dengan serius, King Shi, aku mengakui bahwa kekuatanku saat ini lemah, dan itu di bawah standar yang telah Anda tetapkan. Tetapi selama Anda bersedia memberi saya waktu, maka saya akan bekerja keras. Saya akan bekerja keras untuk memiliki kekuatan yang akan Anda anggap serius. Petik 2. Di masa lalu, Yang Ye tidak mengerti apa itu cinta, dan dia tidak tahu apakah yang dia rasakan untuk Su King Shi di masa lalu adalah cinta. Namun, dia sangat jelas menyadari perasaannya terhadap Su King Shi sekarang, dan itu bukan bentuk keinginan untuk memilikinya, dan dia benar-benar memiliki perasaan untuk wanita ini yang berdiri di depannya. Karena dia punya perasaan untuknya, maka dia berniat untuk dengan berani mengucapkan pikirannya. Adapun kesenjangan antara status dan kekuatan mereka, akankah seorang pria yang memiliki ambisi dan mau bekerja keras harus peduli pada dua hal ini? Dia, Yang Ye, tidak dilahirkan dengan takdir untuk menjadi bangsawan, tapi lalu bagaimana dengan itu? Apakah semua bangsawan dan orang-orang yang memiliki otoritas terlahir seperti itu? Bertahun-tahun yang lalu, Kaisar Pendiri Grenkin Kekaisaran mampu membangun sebuah kerajaan dari ketiadaan. Bertahun-tahun yang lalu, leluhur pendiri Sekte Pedang memerintah tak terkalahkan di seluruh dunia. Jadi, mengapa dia tidak bisa, Yang Ye, melakukan hal yang sama? Dia tidak pernah merasa bahwa dia tidak pantas bagi Su King Shi. Ketika dia mendengarnya dan memperhatikan ekspresi yang sangat tegas di matanya, jenis perasaan aneh melintas di hati Su King Shi. Dia menekan perasaan itu. Setelah waktu yang lama, dia berbalik dan berkata, aku akan menunggu dan melihat. Begitu dia selesai berbicara, dia berjalan menuju pintu. Ketika dia tiba di pintu, dia berhenti sekali lagi dan berkata, menurut rumor, ada seorang jenius di sekolah asal bernama Yuan Ye, dan dia bisa membunuh seorang ahli di King Rilem sementara di peringkat pertama Fes. Alam Surga. Selain itu, dia hanya berada di peringkat ke-14 dari peringkat pengadilan luar di sekolah asal. Petik 2. Su King Shi tidak tinggal lagi setelah dia selesai berbicara, dan dia menghilang di balik pintu. Dia membunuh seorang ahli Raja Rilem di alam surga pertama. Yang Ye tertegun, lalu dia tertawa dingin dan berkata, jadi apa? Kenapa aku, Yang Ye, takut padanya? Petik 2. Bab 93 banding 93. Tidak peduli apakah itu untuk peringkat kenaikan atau untuk menyelamatkan ibunya, Yang Ye tidak punya pilihan selain bekerja keras untuk menjadi lebih kuat. Jadi, Yang Ye telah membuat beberapa penyesuaian dengan cara dia menghabiskan waktunya setelah ini. Penyesuaian yang dia lakukan adalah perubahan dari mempelajari jimat sepanjang hari dan malam untuk mempelajari jimat di pagi hari saat berkultivasi di siang dan malam hari. Sebulan kemudian, Yang Ye sudah mampu menyusun semua jimat dasar. Apalagi mereka semua ada di kelas atas. Ini menyebabkan Yang Ye dan Lin San menjadi sangat bersemangat. Justru karena ini bahwa Lin San berhenti menentang Yang Ye memanfaatkan sebagian besar waktunya untuk berkultivasi. Menurut pendapat Lin San, selama talismen Dao Yang Ye bisa meningkat, maka dia tidak akan peduli jika Yang Ye menggunakan seluruh waktunya untuk berkultivasi. Di sisi lain, dalam hal marsial Dao, Yang Ye tumbuh semakin terampil dalam teknik yang dimilikinya. Terutama teknik kontrol pedang dan serangan reaktif. Dia telah memperluas ruang lingkup kontrol sebelumnya yang 6 meter ke area 30 meter. Dengan kata lain, dia bisa menggunakan pedang seperti itu adalah lengannya sementara itu tetap dalam area seluas 30 meter di sekitarnya. Namun, masih sulit baginya untuk mengendalikan pedang untuk melengkapi serangannya. Bagaimanapun, dia harus membagi konsentrasinya menjadi dua, dan itu bukan sesuatu yang hanya mengharuskannya untuk sedikit mengubah posisi pedang. Namun, Yang Ye yakin akan hal itu. Karena dia sudah bisa berlatih teknik pedang dasar sementara dia mengendalikan pedang untuk mengeksekusi teknik pedang dasar juga. Adapun teknik menggambar-teknik menggambar Heaven Rain, Yang Ye telah meningkat sedikit. Saat ini, suara yang keluar saat dia menghunus pedangnya seperti dengungan serangga, dan bahkan dia tidak dapat mendengarnya kecuali dia mendengarkan dengan cermat. Di sisi lain, selain kemampuannya untuk menahan dan menekan lawan-lawannya, Yang Ye telah menemukan beberapa efek lain dari SWOT Intent yang ia pahami, dan efek ini datang dalam bentuk amplifikasi. Ya, itu adalah bentuk amplifikasi baginya. Jika dia menggunakan pedang niat untuk membungkus pedang ki yang dia eksekusi, maka kekuatan pedang ki itu setidaknya akan berlipat ganda. Selain itu, SWOT Intent tidak hanya mampu menekan dan menahan orang, itu bekerja pada tanaman dan dark beast juga. Karena dia telah bereksperimen pada serigala abu-abu, dan kekuatan tempurnya telah berkurang setidaknya 30% di bawah penindasan pedang maksudnya. Namun, Yang Ye sedikit bingung oleh kenyataan bahwa pedang intennya tampaknya tidak berguna melawan si kecil, atau harus dikatakan bahwa efeknya sangat kecil. Bagaimanapun, ketika dia menggunakan pedang inten melawan si kecil, tidak hanya si kecil tidak tertekan, si kecil telah memanfaatkan tekanan yang mampu dipancarkan untuk menekannya, dan ini menyebabkan Yang Ye berada di sebuah kehilangan apakah tertawa atau menangis. Selain Yang Ye yang telah meningkat pesat, ada seseorang yang layak disebutkan, adik perempuan Yang Ye, Yao Kecil. Bakat alami Little Yao benar-benar mengejutkan, dan dia sudah mencapai peringkat keempat alam mortal dalam waktu singkat sebulan. Tentu saja, ini tidak bisa dilakukan tanpa bimbingan dan pembinaan Linsan. Karena Linsan telah menyetujui permintaan Bauer untuknya mengambil Little Yao sebagai cucu angkatnya. Pada awalnya, Linsan sedikit enggan, tetapi tidak butuh beberapa hari baginya untuk menjadi sangat bersedia. Meskipun Little Yao sedikit menyenangkan, dia jauh lebih baik daripada iblis kecilnya itu, Bauer. Selain itu, Yao Kecil sangat berbakti. Selain berkultivasi setiap hari, dia akan membuat banyak makanan yang baik untuk Linsan. Jadi, setelah dia disiksa oleh setan kecil perempuan itu selama bertahun-tahun, Linsan sangat gembira ketika dia tiba-tiba mendapatkan cucu berbakti seperti itu. Karena kesukaan Linsan terhadap Yao Kecil, dia meluangkan waktu setiap hari untuk membimbing Yao Kecil. Adapun sumber daya budidaya, itu adalah sesuatu yang Yao Kecil bisa minta sesuka hati. Dengan kekayaan Linsan, belum lagi Little Yao sendiri, itu tidak akan berarti baginya bahkan jika ia memiliki 10.000 orang seperti dia di sisinya. Ketika dia memperhatikan betapa Lin-Lin menyukai Yao Kecil, perasaan yang ia terhadap ini terlihat jelas. Namun, dia merasa sedikit tertekan karena setiap kali dia menghadapi masalah dalam kultifasinya dan mencari bimbingan dari Linsan, Linsan akan memberinya tugas yang berkaitan dengan jimat, dan Linsan hanya akan memberinya bimbingan setelah dia menyelesaikan tugas. Demikian pula, dia harus menyelesaikan tugas karena dia bisa mendapatkan sumber daya budidaya di puncak jimat. Ini menyebabkan dia merasa sedikit tidak puas. Setelah semua, dia adalah murid Linsan. Tepatnya dalam keadaan seperti itu bahwa prestasi Yang Ye di kedua talismans Dao dan Marsial Dao telah meningkat sangat pesat. Di talisman hall, Yang Ye duduk di depan meja batu, dan dia sedang membuat jimat dengan konsentrasi, sedangkan Linsan, Bauer, dan Little Yao ada di sisinya. Pada saat ini, mereka bertiga menatap dengan penuh perhatian pada jimat Yang Ye kerajinan. Setelah waktu yang lama, Yang Ye mengangkat kuasnya dan menghirup udara panjang. Dia menempatkan sikat jimat ringan di samping, dan kemudian dia berbalik untuk melihat Linsan dan berkata, Tuan, saya sudah selesai. Linsan mengambil jimat strider dan melihatnya, dan dia segera menganggup puas ketika dia melihat itu adalah jimat bermutu tinggi lagi. Dia berkata, sangat bagus. Selama periode waktu ini, Bauer dan Anda sudah benar-benar memahami semua jimat dasar, jadi saya akan mulai mengajarkan teknik jimat kepada Anda berdua. Setelah kalian berdua benar-benar memahami teknik untuk membuat teknik jimat, kalian berdua bisa dianggap sebagai master jimat bumi. Teknik jimat. Mata Yang Ye menyala, dan dia bertanya ingin tahu. Tuan, apa itu jimat teknik? Bauer memandang Linsan juga. Meskipun Linsan benar-benar menyayanginya, dia sangat ketat dengannya ketika datang ke Dao of Talismans. Jika dia tidak menyelesaikan dasar-dasarnya, maka dia benar-benar tidak akan mengajarinya lebih jauh. Jadi, dia juga tidak tahu apa itu teknik jimat. Linsan tersenyum dan berkata, apa yang Anda berdua pelajari sekarang adalah jimat dasar, dan jimat dasar memberikan efek tambahan bagi diri seseorang. Di sisi lain, teknik jimat tidak sama. Teknik jimat seperti teknik tempur, dan mereka dapat digunakan untuk meluncurkan serangan. Namun, mereka adalah serangan yang hanya bisa digunakan sekali. Ayo, aku akan menunjukkan kepada kalian kekuatan teknik jimat. Begitu dia selesai berbicara, dia memegang tangan Yao kecil dengan satu tangan dan memegang tangan Bauer dengan yang lain sebelum dia berjalan keluar dari aula. Yang Ye buru-buru mengikuti Linsan tentu saja. Karena dia juga sangat ingin tahu tentang teknik jimat. Di area kosong di aula, Linsan menarik jimat dengan jentikan pergelangan tangannya, dan kemudian dia memandang Yang Ye dan Bauer dan berkata, teknik jimat datang dengan kekuatan yang berbeda-beda. Mereka dibagi menjadi peringkat rendah, peringkat menengah, peringkat tinggi, peringkat legenda, dan peringkat dewa. Kekuatan talismen teknik peringkat tinggi sebanding dengan teknik peringkat bumi yang dapat digunakan untuk satu tipe, sedangkan untuk peringkat legenda sebanding dengan teknik peringkat surga. Jimat ini di tangan saya adalah jimat teknik tingkat rendah kelas menengah, jimat penangkal petir. Perhatikan baik-baik, petik 2. Begitu dia selesai berbicara, Linsan menuangkan energi besar ke dalam jimat. Begitu energi mendalam memasukinya, seuntai cahaya perak segera meletus dari jimat dam nasi petir, dan kemudian Linsan melemparkannya ke udara. Jimat dam nasi petir langsung meletus, dan kemudian sambaran petir yang setebal lengan turun dari jimat. Bang! Gemuru bergema saat tanah bergetar. Sebuah ledakan muncul di tanah kosong yang jauh dari mereka, dan itu menyebabkan batu dan debu menutupi langit. Ketika debu menyebar, Yang Ye dan dua gadis muda berjalan mendekat, dan mereka semua terkejut ketika mereka melihat lubang besar yang dalamnya sekitar 15 meter dan lebar 20 meter. Yang Ye adalah yang pertama pulih dari keterkejutannya, dan dia menelan seteguk air liur. Kekuatan talismen teknik tingkat menengah ini terlalu mengerikan karena bahkan jika dia mengeksekusi teknik pedang pisah energi dengan kekuatan penuhnya, dia tidak akan mampu menciptakan efek seperti itu. Belajar! Saya harus belajar ini! Setelah pulih dari keterkejutannya, Baur langsung berlari ke Linsan, dan dia memegang lengan Linsan dan mengguncangnya tanpa henti ketika dia berkata, Kakek, ajari Baur, cepat ajari Baur. Begitu Baur mengetahui hal ini, maka Baur akan menghancurkan siapapun yang tidak disukai Baur. Petik 2 Wajah Linsan menjadi gelap ketika dia mendengar kata-kata ini. Alasan dia tidak memberikan jimat dengan kekuatan ofensif kepada Baur di masa lalu adalah karena dia tahu karakter Baur. Dia benar-benar tidak bercanda, dan jika ada yang benar-benar menyinggung perasaannya, maka dia pasti tidak akan ragu untuk melemparkan jimat teknik pada orang itu. Selain itu, itu tidak hanya menjadi jimat tunggal. Yang Ye berkeringat dingin ketika dia mendengar ini. Saya harus memberi tahu King Sui di masa depan dan memintanya untuk tidak menyinggung Baur apapun yang terjadi. Kalau tidak, konsekuensinya akan terlalu menakutkan. Mata Yao kecil berkedip dengan cahaya kegembiraan juga. Namun, ketika dia berpikir tentang bagaimana dia tidak bisa menjadi master jimat, matanya yang cerah langsung redup, dan dia tidak bisa tidak merasa sedikit iri pada Baur dan kakak lelakinya sendiri. Betapa baiknya jika saya bisa menjadi master jimat. Ketika dia melihat tatapan kabur Yao kecil, Yang Ye berjalan ke sisinya dan menggosok kepala kecilnya saat dia berkata dengan suara lembut, Gadis bodoh, karena Big Brother adalah master jimat, bukankah itu setara dengan Anda menjadi seorang jimat menguasai. Setelah Big Brother belajar cara membuat teknik jimat, Big Brother akan membuat banyak jimat hebat seperti itu dari sebelumnya untuk Little Yao. Di masa depan, jika ada yang berani menyinggung Anda, maka lakukan seperti kakak Baur lakukan dan melemparkan beberapa pada orang itu. Yao kecil mengangguk bahagia ketika mendengar ini. Dia telah meluruskan pemikirannya sekarang karena kakak lelakinya benar. Meskipun dia bukan master jimat, kakak lelakinya adalah. Bagaimanapun, apapun yang dimiliki kakak lelakinya adalah miliknya juga, sementara apapun yang dimiliki kakak lelakinya juga. Jadi, apakah dia bisa menjadi master jimat tidak penting. Yang Ye juga tersenyum ketika dia melihat wajah Yao kecil yang cerah. Dia untuk sementara kehilangan ibunya, dan dia tidak ingin Yao kecil merasakan sedikitpun ketidakbahagiaan. Lin San tidak bisa menanggung siksaan Baur, dan dia memanggil Yang Ye sebelum dia berkata dengan ekspresi serius, teknik jimat dibagi menjadi beberapa jenis, dan setiap talismen teknik berbeda. Bahkan efeknya pun berbeda. Selain itu, metode untuk membuat mereka juga berbeda. Apa yang saya coba sampaikan kepada kalian berdua adalah metode menyusun setiap teknik talismen yang sangat berharga, dan pada dasarnya hanya diturunkan kepada muridnya sendiri. Jadi, selain muridmu sendiri, kalian berdua tidak bisa mengajarkannya kepada orang lain, mengerti. Petik 2. Ketika dia melihat ekspresi serius Lin San, Yang Ye menganggup dengan serius dan berkata, Paham. Baur buru-buru menyetujui juga, tetapi sikapnya sangat santai. Namun, Lin San tidak benar-benar berharap Baur mematuhi permintaannya. Lagi pula, ketika dia memberi Baur teknik 5 elemen dasar jimat pada hari itu, dia mengingatkannya seperti yang dia miliki hari ini. Tapi apa yang dia lakukan? Dia masih menyerahkannya pada Yang Ye tanpa mendapatkan persetujuannya. Namun, untungnya, itu adalah hal yang baik. Sama seperti ini, Yang Ye maju selangkah lagi dalam Dow of Talismans. Bab 94. Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. Di sebuah ruangan, Yang Ye memegang sikat jimat di tangannya dan perlahan menggambar di atas kertas jimat di depannya. Dia memiliki ekspresi serius dan serius sementara matanya menatap lekat pada kertas jimat, dan dia tidak berani berkedip sama sekali. Kesulitan membuat jimat teknik adalah berkali-kali lebih tinggi dari jimat dasar. Bahkan dengan bimbingan pribadi Lin San, Yang Ye dan Baur belum dapat berhasil bahkan sekali dalam bulan ini. Bukan karena bakat alami mereka tidak cukup, dan itu karena jimat teknik terlalu rumit. Karena hal ini, semangat Baur pada mulanya telah lenyap sepenuhnya sejak dulu, dan bahkan sampai-sampai dia menjadi sangat berkecil hati belakangan ini. Namun, semangat dan kepercayaan Baur langsung kembali setelah Lin San mengatakan satu hal. Lin San berkata, Ini hanya waktu yang sangat singkat, apa yang Anda khawatirkan? Saya menghabiskan dua bulan penuh sebelum saya bisa membuat jimat teknik pertama saya. Ketika Lin San mengatakan ini, bukan hanya kepercayaan Baur yang telah kembali, bahkan kepercayaan yang Ye telah kembali juga. Yang Ye berkonsentrasi penuh di ruangan itu sementara dia perlahan-lahan mengeluarkan struk demi struk, dan butiran-butiran keringat perlahan-lahan merembes keluar dari dahinya. Sama seperti itu, ini berlanjut selama sekitar dua jam, dan pada periode waktu tertentu, Yang Ye menarik kuasnya. Setelah itu, dia mengambil nafas dalam-dalam sementara kebahagiaan terselubung muncul di matanya. Yang Ye dengan santai menghapus keringat di wajahnya, dan kemudian dia mengambil jimat yang berkedip-kedip dengan cahaya sebelum berlari menuju kediaman Lin San. Di kamar Lin San, Lin San tertegun ketika dia menatap jimat di tangan Yang Ye. Setelah pulih dari keterkejutannya, dia berkata dengan ekspresi heran, kamu yang membuat ini. Yang Ye menganggup dengan sedikit kegembiraan. Dia bisa dikatakan belum tidur atau istirahat selama sebulan penuh ketika dia mempelajari jimat teknik ini, dan setelah sebulan bekerja keras, dia akhirnya berhasil hari ini. Jadi, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Sudut mulut Lin San berkedut sedikit, dan dia sangat terkejut. Meskipun Yang Ye hanya membuat windlet talismen yang memiliki peringkat rendah, dia telah menyelesaikannya dalam waktu sebulan. Dia jelas menyadari betapa rumitnya jimat teknik karena bertahun-tahun yang lalu, dia menghabiskan dua bulan penuh waktu untuk membuat jimat teknik tunggal yang hanya pada tingkat rendah, namun Yang Ye telah berhasil membuat jimat teknik setelah sebulan, dan itu bahkan jimat bermutu tinggi. Keyakinan Lin San sedikit dipengaruhi oleh ini namun, dia merasakan kebahagiaan dan kepuasan yang lebih besar lagi karena Yang Ye adalah muridnya. Saat ia menatap Yang Ye yang tampak sedikit bersemangat, mata Lin San mengungkapkan terpuji-terpuji. Selama dua bulan ini dengan Yang Ye, dia sangat puas dengan kinerja Yang Ye. Itu bukan hanya karena bakat alami Yang Ye, dan dia bahkan lebih menekankan pada sikap Yang Ye. Ya, tidak peduli apakah itu dalam hal jimat atau kultivasi, Yang Ye memiliki sikap yang sangat serius, dan dia bekerja sangat keras. Ini benar-benar menyenangkan Lin San. Karena betapapun berbakatnya dia, jika orang itu tidak bekerja keras, pada akhirnya orang itu akan menjadi biasa-biasa saja. Sepanjang sejarah wilayah selatan, tidak ada Grandmaster terkenal di Dao Talismans yang berhasil dengan hanya mengandalkan bakat alami, dan mereka bahkan lebih mengandalkan kerja keras mereka. Kerja keras menebus kurangnya bakat, kata-kata ini sangat dibenarkan. Setelah dia menahan pikirannya, Lin San menatap Yang Ye dan menganggup puas. Dia berkata, tidak masalah apakah itu dalam hal talismen Dao atau Marsial Dao, bakat alami Anda sangat bagus, dan bahkan lebih jarang lagi bahwa Anda dapat tetap rendah hati, rendah hati, dan bekerja keras dalam semua yang Anda lakukan seperti halnya Anda sudah dilakukan di masa lalu. Petik 2. Ketika dia berbicara di sini, Lin San berhenti sejenak dan berkata, jangan terlalu tidak sabar tentang ibumu. Saya sudah menanyakannya, istana bunga hanya mengurungnya di dasar passionless cliff, dan tidak ada bahaya bagi hidupnya untuk saat ini. Jadi, jangan berkorban yang tidak perlu, mengerti. Petik 2. Ketika dia mendengar ibunya terkurung di dasar passionless cliff, kegembiraan di mata Yang Ye langsung lenyap, dan dia tidak bisa membantu tetapi mengepalkan tangannya dengan erat. Setelah waktu yang lama, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, jangan khawatir Tuhan. Jika saya tidak memiliki kekuatan yang cukup, maka saya tidak akan menuju ke istana bunga dan memberikan hidup saya. Lin San menghela nafas ketika dia melihat api amarah di mata Yang Ye. Dia berkata, bukan karena guru menolak untuk membantu Anda, dan itu karena saya tidak berdaya dalam masalah ini. Jika ibumu melanggar aturan istana lainnya, maka aku mungkin bisa membuat mereka membuat pengecualian. Namun, ibumu melanggar aturan yang ditetapkan leluhur pendiri istana bunga bertahun-tahun yang lalu, dan aturan ini adalah dasar dari istana bunga, sehingga bahkan ketua istana akan menderita hukuman berat jika dia melanggarnya. Jadi, belum lagi saya, itu akan sia-sia bahkan jika Presiden Asosiasi Master Jimat pergi untuk memohon atas nama ibumu. Yang Ye menutup matanya dan mengepalkan tangannya, dan itu menyebabkan kukunya menembus telapak tangannya. Dia benar-benar tidak mau di hatinya. Mungkinkah aku benar-benar harus membiarkan ibuku dikurung di sana selama beberapa tahun atau bahkan beberapa puluh tahun? Apakah ibu dapat bertahan sampai saya menyelamatkannya? Akankah dia? Lin San sedikit tidak tahan melihat Yang Ye kesakitan seperti ini, dan dia segera berkata, ada dua kondisi yang diperlukan untuk menyelamatkan ibumu. Mata Yang Ye tiba-tiba terbuka, dan kemudian dia berlutut dan berkata, tolong ajari mereka, Tuhan. Lin San membantu Yang Ye dan berkata, jika Anda ingin menyelamatkan ibumu, maka Anda harus mengubah aturan yang ditetapkan oleh leluhur pendiri Istana Bunga. Untuk mengubah aturan ini, Anda membutuhkan kekuatan absolut. Ya, kekuatan absolut. Selama Anda memiliki kekuatan absolut, maka belum lagi mengubah aturan Istana Bunga, itu tidak akan menjadi masalah bahkan jika Anda ingin memusnahkan Istana Bunga. Tetapi memiliki kekuatan absolut lebih mudah dikatakan daripada dilakukan. Dalam 10.000 tahun terakhir, hanya beberapa orang di wilayah selatan yang mencapai itu. Petik 2. Bagaimana dengan yang kedua? Ada pun yang kedua. Lin San berkata perlahan, yang kedua adalah memiliki token ascension. Anda mungkin pernah mendengar tentang peringkat kenaikan. Peringkat kenaikan dipegang bersama oleh Grandkin Empire dan 6 kekuatan besar. Selain menjadi kompetisi untuk sumber daya, ada juga alasan lain untuk kompetisi ini, dan itu untuk menumbuhkan jenius. Ada pun mengapa 6 kekuatan besar dan kekaisaran Grandkin ingin menumbuhkan jenius, Anda akan secara alami mencari tahu di masa depan. Demi membuat semua jenius di wilayah selatan untuk berpartisipasi dalam peringkat kenaikan, setiap sekte akan memberikan sejumlah besar hadiah yang sangat menggoda, dan token kenaikan adalah salah satu hadiah tersebut. Pemegang token ascension dapat meminta berbagai kekuatan wilayah selatan untuk melakukan sesuatu bagi pemegangnya. Tentu saja, itu tidak terlalu berlebihan. Petik 2. Aku bisa meminta istana bunga untuk membiarkan ibuku pergi jika aku memiliki token kenaikan. Yang Ye berbicara dengan sedikit kegembiraan. Lin San menggelengkan kepalanya perlahan dan berkata, Tidak. Tetapi Anda dapat meminta mereka untuk meringankan hukuman ibumu dan membeli waktu untuk diri sendiri. Setelah semua, bahkan ahli spirit realm tidak akan bisa bertahan lama di dasar passionless cliff. Petik 2. Setelah waktu yang lama, Yang Ye menarik nafas dalam-dalam dan berkata, bagaimana cara mendapatkan token kenaikan. Lin San menatap Yang Ye dan berkata dengan suara rendah, Dapatkan yang pertama di peringkat kenaikan. Yang pertama, mata Yang Ye menyipit saat dia bergumam. Lin San berkata dengan suara rendah, Nak, jangan berpikir itu mudah karena itu tidak mudah sama sekali. Jika Anda tidak memahami SWOT Intent, Maka bahkan jika Anda memiliki bakat alami yang luar biasa Dan memiliki elemen emas energi mendalam, Masih akan sangat sulit bagi Anda untuk naik ke 50 besar dari peringkat Ascension. Sekarang setelah Anda memahami SWOT Intent, Naik ke posisi 30 besar mungkin bukan masalah bagi Anda. Namun, saya tidak mencoba untuk meredam semangat Anda Tetapi mendapatkan yang pertama dengan kekuatan Anda saat ini tidak mungkin. Lagi pula, semua jenius di 100 teratas Ascension Rankings Mampu melampaui kultivasi mereka untuk melakukan pertempuran. Petik 2 Yang Ye mengangguk ringan. Dia secara alami tahu betapa sulitnya untuk naik ke peringkat Ascension. Belum lagi yang lain, Yuan Ye dari sekolah asal yang disebutkan Su King Shi hari itu Adalah keberadaan yang sangat menakutkan Yang mampu melawan ahli Raja Rilem sementara di alam surga pertama. Selain itu, Yuan Ye hanya peringkat di posisi ke-14 Di peringkat pengadilan luar sekolah asal. Karena yang ke-14 sudah sangat tangguh, Maka eksistensi menakutkan seperti apa yang dimiliki peringkat lain di atasnya. Selain itu, bagaimana dengan para jenius dari tiga kolosi lainnya Seperti Grand King Empire dan dua istana? Berapa banyak jenius mengerikan yang mereka miliki? Ada beberapa miliar orang yang menghuni wilayah selatan, Jadi berapa banyak jenius mengerikan akan ada? Yang Ye sangat percaya diri, Namun dia tidak sombong, Dan dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia tidak terkalahkan Hanya karena dia bisa mengatasi alam dan langsung memusnahkan seorang ahli alam surga pertama. Seorang ahli Rilem First Heaven sejati yang tidak mengandalkan kekuatan eksternal Untuk maju dalam kultivasi adalah sangat mengerikan, Sama seperti para ahli Rilem First Heaven Rilem di pagoda pedang Serven Pedang. Kekuatan yang Ye telah meningkat pesat, Tetapi yang Ye tidak dapat langsung memusnahkan para pedang-pedang di alam surga pertama Seperti yang dia lakukan pada Liu Qingyu. Selain itu, Dia tidak berani mengatakan dengan pasti Jika tidak ada ahli Rilem Surga pertama di wilayah selatan Yang lebih hebat dari pedang-pedang itu. Lagi pula, Wilayah selatan terlalu besar, Dan ada terlalu banyak jenius mengerikan. Dengan First Heaven Rilem Sword Servant dan King Rang Dark Beast Dari dalam Sword Servant Pagoda sebagai patokannya, Yang Ye sangat jelas menyadari kekuatan sebenarnya. Tapi bagaimana dengan itu? Memang sangat sulit bagi saya untuk merebut posisi pertama Dengan kekuatan saya saat ini, Tetapi bukankah saya masih punya waktu setengah tahun lagi? Setengah tahun ini adalah kesempatan saya untuk membalikkan keadaan. Ketika dia memikirkan sampai di sini, Yang Ye memandang Lin San dan berkata, Tuan, saya ingin meredam diri saya di Pegunungan Grand Miriat. Jika dia ingin meningkatkan kekuatannya bahkan lebih cepat, Maka berkultivasi dengan rajin di dalam ruangan tidak akan berhasil. Dia harus menjalani pertempuran yang lebih aktual Dan bahkan lebih banyak pertempuran hidup dan mati. Apakah kamu yakin? Yang Ye mengangguk. Tidak peduli apakah itu demi Su Qingxi atau ibunya, Dia harus berpartisipasi dalam peringkat kenaikan. Tetapi posisi yang dia butuhkan sekarang jauh lebih sulit daripada sebelumnya. Lin San mengangguk ringan, Dan kemudian dia membalik tangan kirinya, Menyebabkan 10 jimat muncul di telapak tangannya. Dia berkata, Ada 3 petir pemukul petir tingkat rendah yang bermutu tinggi. Jika Anda bertemu seorang ahli yang tidak dapat Anda kalahkan, Maka lemparkan ke 3 jimat petir mogok ini ke orang itu. 3 jimat petir strike tingkat tinggi ini masih sangat mengancam para ahli spirit rilem. Hati Yang Ye terasa hangat. Dia tidak menolak mereka dan menerima jimat teknik sebelum dia membungkuk ke Lin San, Dan kemudian dia berbalik dan berjalan keluar dari ruangan. Saat dia menyaksikan Yang Ye pergi, Lin San mengelus jenggotnya dan mengangguk. Dia berkata sambil tersenyum, Anak yang sangat bagus. Dia memiliki bakat alami yang baik, Dan karakter serta wataknya luar biasa. Gadis kecil itu, Baur, Akhirnya melakukan sesuatu yang baik untukku. Petik 2. Bab 95 banding 95. Pada hari berikutnya, Yang Ye dan Little Yao berpegangan tangan saat mereka berjalan perlahan melewati taman di puncak talismen, Dan kedua saudara kandung itu berjalan dengan lambat seperti itu. Itu pemandangan yang sangat hangat. Setelah waktu yang lama, Yao kecil berhenti bergerak. Dia memandang Yang Ye dan tampak sedikit enggan ketika berkata, Kakak, apakah Anda benar-benar menuju ke pegunungan Grand Miriat? Sekarang, dia hanya memiliki kakak laki-lakinya, Dan dia benar-benar tidak ingin terpisah dari kakak laki-lakinya. Namun, dia tahu bahwa kakak laki-lakinya ingin bekerja keras dan menjadi kuat untuk mengundurkan diri. Tapi dia masih tidak bisa menghindari perasaan enggan. Yang Ye menggosok kepala Little Yao dan berkata sambil tersenyum, Kakak sudah di puncak peringkat ke-9 di alam mortal, Dan aku hanya kekurangan faktor kritis untuk maju ke alam surga pertama. Demi meningkatkan kekuatanku, Kakak harus melakukan perjalanan ke Grand Miriat Mountains. Anda harus mendengarkan guru tentang talismen per, Dan tidak menimbulkan masalah di mana-mana seperti kakak Baur. Oke. Petik 2 Dia masih sedikit khawatir tentang Yao kecil. Dia tidak khawatir tentang keselamatan Yao kecil, Dan sebaliknya dia khawatir bahwa iblis kecilnya, Baur, Akan menyesatkan Yao kecil. Of. Yao kecil tertawa, Dan kemudian dia menatap Yang Ye dan berkata, Kakak, Jika kakak Baur tahu apa yang kamu katakan tentang dia, Dia pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Yao kecil juga sangat menyukai Baur. Yang Ye tersenyum, Dan kemudian dia berkata, Ingatlah bahwa Anda seharusnya tidak bekerja terlalu keras dalam berkultivasi Dan belajar dari kakak Baur untuk berkultivasi dan bermain juga. Jika kakak menyadari bahwa Anda telah menjadi kurus ketika kakak kembali, Maka kakak tidak akan memaafkan Anda. Yao kecil mengangguk, Namun dia telah memutuskan dalam hatinya bahwa dia akan bekerja lebih keras dalam kultivasinya Karena dia hanya akan dapat membantu kakak laki-lakinya setelah dia menjadi lebih kuat. Setelah bermain dengan Little Yao selama 2 jam, Yang Ye meninggalkan Jimat Pig di bawah tatapan enggan Little Yao. Yang Ye tidak mempersiapkan apapun, Dan dia tidak harus menyiapkan apa-apa juga. Karena dia memiliki banyak Jimat yang dia buat sendiri. Ada yang meningkatkan kecepatannya, Yang disembuhkan. Bagaimanapun, Dia telah menyiapkan sedikit dari setiap Jimat dasar. 2 jam setelah Yang Ye meninggalkan Sekte Pedang dan memasuki hutan ular, Seorang pemuda berusia sekitar 16 berjalan ke sebuah penginapan di Green Mountain City. Pria muda ini tiba di sebuah kamar. Ada seorang wanita cantik di ruangan ini. Wanita cantik ini tidak lain adalah Feng Yi yang memasuki pedang Sekte untuk meminta Yang Ye. Feng Yi memandang pemuda yang memasuki ruangan itu dan berkata, Ada berita terkait dengannya. Pria muda itu membungkuk pada Feng Yi dan berkata, Senior, Yang Ye telah meninggalkan puncak Jimat dan berdasarkan arah yang dia tinggalkan, Dia mungkin menuju ke pegunungan Grand Miriat. Petik 2 Ketika dia mendengar ini, Feng Yi yang duduk bersila di tempat tidur berdiri, Dan kemudian dia mengangkat alis sementara cahaya dingin melintas di matanya. Dia berkata, Setelah dua bulan, kamu akhirnya keluar dari sana. Setelah dia mengetahui bahwa Yang Ye adalah murid Lin San pada hari itu, Mereka tidak punya pilihan selain menyerah pada rencana mereka untuk menangkap Yang Ye dan membawanya kembali. Tidak peduli apakah itu identitas Lin San atau kekuatan Lin San sendiri, Dia bukan seseorang yang bisa mereka sakiti. Jadi, jika mereka ingin melanjutkan misi menangkap Yang Ye, Maka mereka harus kembali ke istana dan meminta instruksi dari Master Istana. Tiga wanita cantik lainnya telah kembali ke Istana Bunga, Tetapi Feng Yi tidak melakukannya. Alasan dia mengambil inisiatif untuk meminta diizinkan menangkap Yang Ye saat kembali ke istana hari itu Bukan karena dia membenci ibu Yang Ye dan Yang Ye, Dan itu karena dia sangat tertarik pada rahasia dibalik bagaimana Yang Ye mengendalikan Dark Beast. Jika dia mendapatkan teknik ini, Maka statusnya di Istana Bunga akan langsung naik beberapa tingkat, Dan bahkan sampai-sampai tidak mustahil baginya untuk ditunjuk sebagai penatua yang memiliki otoritas nyata. Jadi, dia membuat alasan dan tetap tinggal. Setelah itu, dia menyuap seorang murid dari Sekte Pedang untuk memperhatikan keberadaan Yang Ye. Langit memberi hadiah kepada mereka yang menunggu, Dan setelah menunggu selama dua bulan, Yang Ye akhirnya meninggalkan puncak jimat. Senior, tentang apa yang kamu janjikan padaku. Sementara itu, pria muda itu menunjukkan senyum yang tersanjung dan meminta hadiahnya. Feng Yi melirik pemuda itu, lalu dia melambaikan tangan kanannya. Sebuah kantong kecil muncul di hadapan pemuda itu, dan kemudian dia berkata, Kamu bisa pergi. Pria muda itu membuka kantong itu, dan kemudian ekspresi kegembiraan melonjak ke wajahnya ketika dia melihat ada 50 batu energi di dalam kantong. Setelah itu, dia tidak melihat ke belakang sama sekali saat dia berjalan menuju pintu keluar. Saya bisa mendapatkan hadiah seperti itu karena hanya memperhatikan keberadaan satu orang. Transaksi ini sangat berharga. Tunggu. Pada saat ini, Feng Yi menghentikan pria muda yang datang sebelum pintu, dan dia bertanya. Apakah ada orang di Sekte Pedang yang tahu kemana Anda pergi? Pemuda itu buru-buru berkata, Tidak, tidak ada yang tahu kemana saya pergi. Aku mengambil cuti sehari dari Sekte Pedang hari ini, dan aku berkata aku harus mengurus beberapa hal di rumah. Jadi, semua teman saya berpikir saya sudah pulang. Petik 2. Feng Yi mengangguk ringan. Pada saat berikutnya, kelopak yang terbentuk dari energi besar tiba-tiba menusuk leher pemuda itu. Pria muda itu menutupi lehernya dengan erat sementara matanya terbuka lebar. Dia ingin mengatakan sesuatu, namun dia tidak bisa mengatakan apa-apa sebelum dia jatuh ke tanah. Feng Yi mengabaikan pria muda itu, dan kemudian dia berjalan keluar dari kamar. Adapun mayat pemuda itu, tentu saja ada seseorang yang datang untuk membersihkannya nanti. Karena penginapan ini milik istana bunga. Setelah dia meninggalkan penginapan, Feng Yi tiba di sebuah rumah batu di tembok selatan kota Green Mountain. Rumah batu itu tidak memiliki pintu, dan hanya ada jendela berukuran kepala. Feng Yi berjalan ke jendela, lalu menarik kartu perak dan meletakkannya melalui jendela. Setelah sekitar setengah jam berlalu, selembar kertas kosong dan sikat terbang keluar dari jendela. Feng Yi mengambil kuas dan menulis di atas kertas. Nama, Yang Ye, Identitas, Jimat Master, Murid Linsan. Kultivasi, peringkat kesembilan dari alam fana. Ingin hidup? Tidak mati. Saya meminta asas sin mortal. Setelah selesai menulis semua ini, dia menjentikkan tangan kanannya, dan kertas itu terbang ke jendela. Setelah waktu yang lama, sebuah suara terdengar dari dalam. Dikatakan, Identitas seorang Master Jimat membutuhkan 10 kali bayaran. Identitas sebagai Murid Linsan membutuhkan 10 kali remunerasi. Jadi, totalnya adalah 200 ribu koin emas. Petik 2. Feng Yi mengerutkan kening ketika dia mendengar ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa organisasi ini benar-benar akan meminta 200 ribu koin emas. Lagi pula, 200 ribu koin emas bahkan tidak sedikit untuknya. Organisasi Anda telah menunjukkan harganya dengan jelas. Ini 10 ribu koin emas untuk mereka yang berada di bawah alam fana, jadi mengapa sekarang 200 ribu koin emas? Mungkinkah kamu takut dengan asosiasi Guru Jimat? Feng Yi berbicara dengan suara rendah. Identitasnya layak dengan harga seperti itu. Apakah Anda akan menyewa seorang pembunuh atau tidak? Kata suara itu. Feng Yi sedikit ragu. 200 ribu koin emas sebenarnya bukan jumlah yang kecil untuknya. Namun, dia tidak berani mengambil risiko untuk berurusan dengan Yang Ye sendiri. Karena jika Linsan mengetahui bahwa dia telah berurusan dengan Yang Ye yang berada di alam mortal sementara dia sendiri berada di alam roh, maka dengan karakter pelindung Linsan, bahkan Istana Bunga tidak akan dapat menyelamatkannya dari kematian. Jika Yang Ye tidak pergi ke Pegunungan Grand Myriad dan pergi ke tempat lain, maka dia akan mengambil tindakan terhadap dirinya sendiri. Namun, Yang Ye telah pergi ke Pegunungan Grand Myriad, jadi dia tidak dapat bergerak melawannya. Karena selama dia memasuki Pegunungan Grand Myriad, dia akan segera jatuh di bawah pengawasan Swatsek. Bahkan dia tidak mengerti mengapa Swatsek berada dalam kondisi keamanan yang begitu tinggi sekarang. Singkatnya, dia tidak berani mengambil risiko dan berurusan dengan Yang Ye sendiri. Karena Linsan dan kekuatan yang diwakili Linsan bukanlah sesuatu yang bisa ditentang oleh pengawal bunga kecil. Ini adalah alasan mengapa dia membunuh murid pengadilan luar itu dari sebelumnya, dan itu juga alasan mengapa dia datang untuk menyewa organisasi ini untuk menangkap Yang Ye hidup-hidup. Setelah waktu yang lama, Feng Yi menarik nafas dalam-dalam, dan kemudian dia menjentikkan pergelangan tangannya. Sebuah kartu emas terbang melalui jendela hitam pekat ketika dia berkata dengan dingin, lumpuhkan dia. Tidak apa-apa asalkan dia masih bernafas. Petik 2. Segera setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Pada saat ini, Yang Ye berada di hutan ular, dan wajahnya tertutup sok dan tidak percaya ketika dia melihat serigala abu-abu. Setelah dia memasuki hutan, Yang Ye telah memanggil Grey dan siap untuk meminta Grey untuk memimpin jalan. Namun, dia tidak dapat mempertahankan ketenangannya ketika dia melihat Grey. Karena Grey bukan Dark Beast peringkat ke-9 lagi, dan itu adalah Dark Beast peringkat raja. Ya, itu adalah Dark Beast King Rang. Yang Ye tidak salah karena Grey benar-benar Dark Beast King Rang sekarang. Yang Ye menunjuk ke arah Grey, dan kemudian dia menatap lelaki kecil itu dan berkata, Teman kecil, bagaimana? Bagaimana kemajuannya? Dia benar-benar tidak dapat berkomunikasi dengan serigala abu-abu, jadi dia hanya bisa bertanya pada Ming yang kejam. Ming yang keras itu berkedip, dan kemudian menunjuk ke serigala abu-abu sebelum menunjuk ke perut Yang Ye. Maksudmu itu karena pusaran kecil di tubuhku. Ming yang kejam itu mengangguk. Lalu mengapa kamu tidak maju? Ming Falet berkedip, dan kemudian mengungkapkan ekspresi tak berdaya sebelum membuat beberapa gerakan. Maksudmu, sangat sulit bagimu untuk maju. Ming Falet itu mengangguk dengan cepat. Yang Ye menunjuk ke perutnya, dan kemudian dia bertanya, Kalian semua akan maju sementara di dalam sana. Ming Ungu itu mengangguk. Ketika dia melihat ini, Yang Ye menarik napas dalam-dalam karena ini benar-benar terlalu mengejutkan. Vortex dan Tian-nya sebenarnya bisa memungkinkan Dark Beast untuk maju dalam kultivasi mereka. Eksistensi macam apa persisnya dan Tian milikku ini? Sudah menjadi rahasia umum bahwa sangat sulit bagi Dark Beast untuk maju. Kecuali jika mereka cukup beruntung untuk menemukan ramuan roh dari langit dan bumi, Jika tidak, mereka hanya bisa mengumpulkan kultivasi mereka melalui waktu. Biasanya, Dark Beast akan mencari ramuan roh di Pegunungan Grand Myriad untuk memfasilitasi kemajuan mereka karena akumulasi dari waktu ke waktu benar-benar terlalu tidak dapat diandalkan. Namun sekarang, Vortex dan Tian-nya sebenarnya bisa memungkinkan Dark Beast untuk maju. Selain itu, Gray telah maju dalam periode waktu yang singkat. Tuhanku, Gray baru berada di sisiku selama beberapa bulan. Yang Ye merasa semakin heran dan penasaran terhadap pusaran kecil di dalam dirinya. Bab 96 banding 96 Meskipun Gray telah menjadi raja pangkat Dark Beast, sikapnya terhadap bulu ungu tetap sangat hormat seperti biasa, dan ini menyebabkan Yang Ye dan bulu ungu menjadi sangat puas. Jadi, Yang Ye masih mengendarai Gray seperti kuda. Di hutan ular, Gray berlari seperti angin. Di mana-mana itu berlalu, semua Dark Beast mundur dan menjaga jarak dari itu, menyebabkan Yang Ye melihat sangat mendominasi. Pada saat ini, Yang Ye memang merasa sangat puas. Itu adalah Dark Beast King Rang. Dia mengendarai Dark Beast King Rang seperti kuda. Berapa banyak orang di wilayah selatan yang mampu melakukan ini? Ketika dia berpikir sampai di sini, Yang Ye tidak bisa menahan tawa, dan kemudian dia mengulurkan tangannya untuk menepuk Gray. Tiba-tiba, sebuah pikiran muncul tiba-tiba dalam benak Yang Ye. Mengapa saya tidak mendapatkan Dark Beast lagi? Ketika dia memikirkan sampai di sini, Yang Ye tidak dapat mempertahankan ketenangannya. Jika itu orang lain, pikiran ini tidak diragukan lagi adalah fantasi liar. Tapi itu sepenuhnya mungkin bagi Yang Ye untuk menyadari pemikiran seperti itu. Dengan anak kecil itu untuk mencegah mereka, para Dark Beast itu pasti akan tunduk, dan dengan pusaran kecil yang misterius, para Dark Beast itu pasti akan bersedia untuk tetap seperti yang dimiliki Gray. Bukankah Gray pada awalnya tidak mau menjadi sangat rela menyaksikan betapa ajaibnya pusaran kecil itu? Hanya dalam sekejap, Yang Ye telah memutuskan. Dia memutuskan untuk meningkatkan Dark Beast Army. Namun, Yang Ye tidak akan menaklukkan Dark Beast Peringkat 9 itu. Karena meskipun kekuatan mereka tangguh, mereka tidak bisa dibandingkan dengan Raja Pangkat Dark Beast. Dengan ruang dalam Vortex dan Tian-nya, sangat mungkin untuk mempertahankan Dark Beast 5 atau 6 King Rang. Ketika dia memikirkan adegan di mana tumpukan King Rang Dark Beast muncul dengan lambayan tangannya, Yang Ye tidak bisa tidak menjadi bersemangat. Adapun Spirit Rang Dark Beast yang merupakan ranah di atas King Rang Dark Beast, Yang Ye tidak akan mempertimbangkan menundukkan mereka sama sekali. Karena jika dia pergi mencari Spirit Rang Dark Beast dengan kekuatannya saat ini, dan jika tekanan yang dipancarkan oleh si kecil tidak bekerja, maka dia benar-benar akan mencari mati. Yang Ye memberi tahu Ming Valet tentang rencananya untuk menaklukkan pasukan Dark Beast, dan Ming yang kejam itu segera mengangkat cakarnya untuk menyetujui. Tentu saja, itu tidak tertarik pada Dark Beast itu, dan itu hanya terasa menyenangkan. Itulah satu-satunya alasan untuk persetujuannya. Ketika dia melihat bulu Valet menyetujui, Yang Ye langsung merasa sedikit tidak sabar. Dia segera memerintahkan Grey untuk berlari menuju Neter Wolf Gorgue, karena tujuan pertamanya adalah Neter Wolf King di Neter Wolf King. Di bawah pimpinan Grey, Yang Ye dengan cepat tiba di wilayah Neter Wolf King dalam Neter Wolf Gorgue. Dengan orang kecil di sisinya, Yang Ye tidak menyelinap ke tempat ini, dan dia langsung menuju ke gua Neter Wolf King untuk menantangnya. Ketika Neter Wolf King muncul dari guanya dengan beberapa ribu serigala neter, kelopak mata Yang Ye berkedut. Jika semua neter serigala menuduhnya sekarang, maka dia benar-benar akan mati hari ini. Saat ini, dia hanya berharap bahwa tekanan dari garis keturunan anak kecil itu akan efektif. Miaw! Ketika melihat sekelompok serigala berlari keluar, bulu Valet mengeluarkan tangisan ketika berkedip ke langit, dan kemudian cahaya Valet berkelebat di tubuhnya, menyebabkan tekanan tak terlihat untuk menutupi langit dan bumi saat menyelimuti turun ke arah serigala di bawahnya. Ketika mereka bersentuhan dengan tekanan ini, gerombolan serigala di bawahnya langsung berhenti bergerak. Setelah itu, selain neter Wolf King berwarna perak, semua serigala neter lainnya berbaring bersujud di tanah sambil mengungkapkan teror ekstrim dari mata mereka. Meskipun neter Wolf King tidak berbaring di tanah, itu tidak dalam kondisi yang baik juga, dan seluruh tubuhnya gemetar ringan sementara matanya dipenuhi dengan teror dan rasa hormat. Namun, seorang raja memiliki martabat raja, sehingga ia tidak akan bersujud di hadapan bungkusannya bahkan jika itu berarti kematian. Karena berbaring sujud mewakili penyerahan. Bocah kecil itu marah ketika melihat serigala perak benar-benar tetap berdiri, dan tepat ketika sudah siap untuk menekan raja serigala perak lebih jauh, Yang Ye menghentikannya dan berkata, teman kecil, katakan untuk melawan saya. Jika saya menang, maka minta itu untuk mengikuti saya, dan jika saya kalah, maka kami akan meninggalkan tempat ini. Petik 2. Yang Ye masih ingat tujuan yang dia miliki ketika dia datang ke Grand Myriad Mountains kali ini. Dia datang untuk meningkatkan kekuatannya. Adapun menundukkan dark bis peringkat pangkat, itu hanya sesuatu yang ingin ia lakukan secara sepintas. Karena hanya kekuatannya sendiri yang bisa diandalkan. Ming Falet mengangguk, dan kemudian berbicara dengan Neter Wolf King. Tidak lama lagi, Neter Wolf King mengungkapkan ekspresi marah. Karena Ming Falet sebenarnya meminta King Rang Dark Beast menyukainya untuk tunduk kepada manusia. Rasanya ini adalah penghinaan terhadapnya. Jadi, itu segera melirik Yang Ye dengan ganas, dan kemudian dia mengaum dengan marah ke Yang Ye untuk menunjukkan ketidaksenangan yang kuat. Orang kecil itu langsung jengkel ketika melihat bahwa Neter Wolf King benar-benar berani marah, dan kemudian seuntai tekanan tak terlihat menekan sekali lagi ke arah Neter Wolf King. Pada saat yang sama, Grey yang berdiri di samping juga sedikit marah. Itu mengangkat kepalanya dan melolong, dan kemudian mengungkapkan tatapan ganas saat melotot pada Neter Wolf King. Jika itu di masa lalu, Grey pasti tidak akan berani bertindak begitu kasar. Namun, itu tidak sama lagi, itu sudah menjadi peringkat Raja Kegelapan. Jadi, jarak antara kekuatannya dan kekuatan Raja Serigala tidak terlalu besar lagi. Yang paling penting, Raja Serigala sudah menyinggung lelaki kecil itu sekarang, dan dalam hati Grey, menyinggung Yang Ye cukup baik, tetapi menyinggung lelaki kecil itu seperti hukuman mati. Tungkai Neter Wolf King melengkung sedikit, dan sepertinya menahan beberapa jenis rasa sakit yang ekstrim. Ketika mendengar Grey melolong, dia melihat ke arah Grey dan langsung menunjukkan keterkejutan di matanya. Karena Raja Serigala lain benar-benar muncul dalam bungkusannya, dan Raja Serigala baru ini benar-benar telah mengizinkan manusia untuk menaikinya. Tidak lama lagi, Neter Wolf King jengkel. Rasanya Raja Serigala ini sebelum itu hanya memalukan dari Serigala Neter. Jika itu pada waktu biasa, itu pasti akan maju dan merobek pria ini dan Serigala menjadi berkeping-keping. Namun, itu tidak berani bertindak seperti ini sekarang. Karena lelaki kecil berwarna ungu itu hadir. Sementara Neter Wolf King terkejut, Ming-Fallet malah marah. Karena makhluk rendahan ini sebelum benar-benar berani untuk tetap berdiri, dan Ming-Fallet langsung siap untuk melambaikan cakar kecilnya dan meningkatkan tekanan yang dipancarkannya. Tepat pada saat ini, Yang Ye mengendarai Grey ke Neter Wolf King, dan kemudian dia memberi isyarat pada anak kecil yang sangat marah. Orang kecil itu melirik marah pada Neter Wolf King, dan kemudian turun ke bahu Yang Ye dengan berkedip. Setelah itu, ia menunjuk cakar kecilnya pada Neter Wolf King sebelum melambaikan cakar itu beberapa kali seolah-olah itu memberi tahu Yang Ye untuk memberinya pelajaran. Yang Ye tersenyum, dan kemudian dia menatap Neter Wolf King Perak yang sedikit lebih besar dari Grey. Dia berkata, Kamu adalah Dark Beast King Reng, jadi kamu harus bisa mengerti saya. Saya akan mengulangi apa yang dikatakan orang kecil itu kepada Anda sekarang. Lawan saya dan tunduk kepada saya jika Anda kalah, dan jika saya kalah, maka kami akan segera meninggalkan Neter Wolf Gorge. Bagaimana menurut Anda? Yang Ye tahu bahwa jika dia ingin Raja Reng Dark Beast tunduk padanya, maka dia harus memiliki kekuatan yang ditakuti. Jika tidak, bahkan jika itu disampaikan di bawah tekanan yang dipancarkan oleh si kecil, itu bukan penyerahan yang benar, dan pada akhirnya tidak akan sepenuhnya setia. Jika dia bisa membuat Raja Serigala menganggapnya serius, maka dengan bantuan orang kecil itu, itu akan seperti bagaimana dia menaklukkan Grey selama itu. Dark Beast King Reng yang dikirimkan dalam kondisi seperti itu jauh lebih dapat diandalkan. Apalagi dia ingin meningkatkan kekuatannya. Jadi, dengan cara ini, bisa dikatakan membunuh dua burung dengan satu batu. Neter Wolf King melirik Grey, dan kemudian melirik dengan takut ke bulu falet. Itu ragu-ragu untuk sesaat sebelum akhirnya mengangguk. Sebenarnya tidak mau setuju. Tentu saja, itu bukan karena takut pada Yang Ye, dan itu karena manusia yang bahkan belum mencapai King Reng bermaksud untuk menantangnya. Ini merupakan penghinaan terhadapnya. Namun, itu tidak punya pilihan selain setuju sekarang karena takut pada Grey dan Ming Falet. Bahkan jika Yang Ye diabaikan, jika bulu falet membantu Grey menanganinya, maka sangat mungkin kerjasama dari dua binatang buas untuk mengancam posisinya dalam paket. Jadi, itu setuju demi membuat bulu falet dan Grey pergi. Raja Serigala perak mengangkat kepalanya dan melolong. Bungkus Serigala di belakangnya langsung berdiri dan mundur lebih dari seratus meter. Pada saat yang sama, Yang Ye memberi isyarat pada si kecil dan Grey untuk bergerak agak jauh ke belakang. Sekarang, pria dan Serigala saling menatap. Mata Raja Serigala itu berisi penghinaan yang tidak disembunyikan. Itu tidak bergerak karena jika itu harus membuat langkah pertama bahkan ketika berhadapan dengan manusia yang tidak berada di King Reng, maka Raja Serigala itu sendiri akan memandang rendah dirinya sendiri. Jadi, itu menunggu Yang Ye untuk bergerak. Yang Ye menjentikan pergelangan tangannya dan menempatkan pedangnya di dalam cincin spasialnya. Dia tidak berniat memanfaatkan pedangnya. Bukannya dia meremehkan Raja Serigala, dan itu karena dia ingin meredam tubuhnya. Setelah dia bertarung dengan Grey hari itu, Yang Ye mengerti satu hal. Jika tubuhnya menderitaan intens, maka energi mendalam emas di dalam tubuhnya akan membantunya meredam tubuhnya. Meskipun melakukan ini sedikit menyakitkan, apa rasa sakit di wajah dari peningkatan kekuatannya? Ketika melihat Yang Ye benar-benar menyingkirkan pedangnya, Raja Serigala marah sekali lagi. Apakah manusia ini meremehkan saya? Itu mengangkat kepalanya dan melolong marah, dan kemudian dia menginjak kakinya di belakang sebelum melompat ke depan dan menabrak Yang Ye seperti bukit kecil. Tanah tempat Serigala perak menginjak telah langsung runtuh, dan sebuah lubang kecil muncul di tempatnya. Ini jelas menunjukkan betapa mengerikan kekuatannya. Yang Ye mengungkapkan ekspresi serius ketika dia melihat Serigala perak menyerang ke arahnya. Dia menggerakkan kaki kanannya ke belakang sementara dia meletakkan tinju kanannya secara horizontal di depannya. Energi mendalam kemasan di dalam tubuhnya tiba-tiba mulai beredar, dan kemudian cahaya kemasan menyilaukan berkedip di tangan kanannya. Ketika Raja Serigala mendekat, Yang Ye tiba-tiba menginjak kaki kanannya di tanah, menyebabkan tubuhnya bangkit dari tanah. Setelah itu, dia mengeluarkan teriakan yang jelas saat dia tiba-tiba menghancurkan tinjunya ke arah kepala Serigala. Bab 97 banding 97 Bang! Tinju Yang Ye baru saja bersentuhan dengan kepala Raja Serigala ketika ekspresi Yang Ye berubah. Setelah itu, seutas kekuatan yang sangat besar datang dari lengannya, dan tanpa keraguan, Yang Ye meledak terbang oleh kekuatan yang sangat besar ini. Bang! Setelah terbang sekitar 25 meter, Yang Ye akhirnya jatuh dengan keras ke tanah. Di sisi lain, tubuh Raja Serigala hanya berhenti sebentar di udara, dan kemudian turun dengan kuat ke tanah. Jelas, tabrakan sebelumnya tidak melukai sama sekali. Namun, pukulan Yang Ye tidak sepenuhnya sia-sia. Karena setidaknya, cetakan tinju yang sangat jelas telah muncul di dahir Raja Serigala. Yang Ye merangkak dari tanah, dan kemudian rasa sakit dan kelemahan meluas dari lengan kanannya ke seluruh tubuhnya. Tepat pada saat ini, pusaran kecil di dalam tubuhnya mulai beredar. Seiring dengan sirkulasi pusaran kecil, jejak energi mendalam emas mengalir keluar dari dalam vortex dan tiannya, dan kemudian jejak energi mendalam emas ini mengalir ke arah garis meridian di dalam seluruh tubuhnya dan memperbaiki tubuhnya. Saat dia merasakan keadaan tubuhnya, Yang Ye menghirup udara sebelum dia menatap Neter Wolf King di kejauhan. Yang Ye harus mengakui bahwa kekuatan fisik Dark Beast sangat mengerikan. Jika seorang ahli First Heaven Realm manusia telah menderita serangan itu dari sebelumnya, maka bahkan jika ahli itu tidak mati karena serangan itu, ahli itu pasti akan terluka. Namun, Neter Wolf King yang berdiri di depannya benar-benar tidak terluka. Meskipun dia berharap bahwa pukulan ini tidak akan menyebabkan banyak kerusakan pada Raja Serigala, Yang Ye masih merasa sedikit tertekan ketika dia menyadari bahwa itu sama sekali tidak terluka. Namun, untungnya, Neter Wolf King ini masih sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan King Reng Dark Beast dalam Sword Servant Pagoda. Bagaimanapun, dia tidak akan berani menggunakan tinjunya untuk bertabrakan dengan Raja Reng Dark Beast di Pagoda Pedang Servant. Yang Ye menahan pikirannya dan mengambil napas dalam-dalam sebelum dia melepas pakaian di bagian atas tubuhnya dan baju besi yang dia kenakan, menyebabkan kulitnya yang berwarna perunggu. Dia merentangkan tinjunya sedikit sementara energi besar di tubuhnya melonjak, dan kemudian tinjunya langsung tertutup rapat oleh lapisan cahaya kemasan yang menyilaukan. Dia berniat bertarung sepuasnya hari ini. Ketika menyadari bahwa Yang Ye benar-benar masih bisa berdiri, serigala-serigala di dalam gerombolan itu langsung mulai melolong seolah-olah mereka mengatakan bagaimana ini bisa terjadi. Di sisi lain, lelaki kecil dan Gray yang mengenal Yang Ye terus-menerus tidak benar-benar terkejut. Terutama Gray karena telah bertarung melawan Yang Ye, dan sangat jelas menyadari kekuatan fisik Yang Ye. Namun, itu tidak terlihat menguntungkan pada pertempuran Yang Ye dengan Nether Wolf King karena jarak antara Dark Beast peringkat ke-9 dan King Rang Dark Beast sangat besar. Meskipun itu tidak disukai Yang Ye, itu tidak akan mengungkapkannya atau akan mencari pemukulan. Bagaimanapun, anak kecil berwarna umu itu benar-benar tidak menyukai orang lain yang memandang rendah Yang Ye. Ketika melihat Yang Ye berdiri, kilau kegembiraan berkedip di mata Valet Ming, dan sepertinya ia ingin ikut serta dalam pertempuran juga. Pada saat ini, Nether Wolf King sangat terkejut di dalam hatinya juga karena manusia yang berdiri sebelum itu tidak binasa setelah secara fisik melawannya. Selain itu, berdasarkan pada bagaimana penampilan manusia, maka belum lagi kematian, manusia bahkan tidak terluka. Ini menyebabkan Nether Wolf King menjadi geram karena seorang manusia benar-benar mampu berdiri tanpa terluka setelah secara fisik melawannya. Ini adalah tamparan langsung di wajahnya. Oh, raungan marah terdengar sebelum Nether Wolf King menyerang sekali lagi pada Yang Ye. Tubuh Nether Wolf King lebih dari 10 kali ukuran Yang Ye. Jadi, itu tampak seperti bukit yang bergerak karena melesat dengan marah, dan tanah bergetar dengan ringan setiap kali kakinya menyentuh tanah. Dorongan yang diungkapkannya sangat mencengangkan. Mata Yang Ye menyipit ketika melihat Nether Wolf King menyerang. Dia tiba-tiba menginjak tanah dengan kaki kanannya, dan dia lega pada pasukan lawan dari ini untuk menyerang Raja Serigala seperti bola meriam. Ketika dia hanya berjarak 3 meter dari Raja Serigala, Yang Ye berteriak keras ketika tinjunya yang berkedip dengan cahaya kemasan menghancurkan dengan keras ke arah kepala Raja Serigala yang bahkan lebih besar dari tubuhnya. Yang Ye bisa dikatakan telah meregangkan setiap otot di tubuhnya saat ia melakukan serangan ini. Di mana-mana tinjunya berlalu, ruang tampak seolah-olah terpisah, dan suara yang tajam dan menusuk telinga terpancar di belakang mereka. Di bawah tatapan yang mencengangkan dari semua binatang di sekitarnya, pria dan Serigala ini bertabrakan sekali lagi. Bang! Seiring dengan ledakan besar yang bergema di udara, Yang Ye meledak terbang sekali lagi. Raja Serigala menghela nafas lega ketika melihat Yang Ye meledak terbang. Namun, pada saat berikutnya, manusia yang baru saja dihempaskan ke tanah telah berdiri sekali lagi sementara tampak baik-baik saja. Selain itu, manusia itu bahkan mengambil inisiatif untuk melancarkan serangan terhadapnya. Raja Serigala sangat bingung. Benar-benar membingungkan, karena dia telah menggunakan seluruh kekuatannya sekarang, namun manusia sebelum ini sebenarnya masih bisa berdiri setelah bertabrakan dengan kekuatan penuh. Selain itu, manusia itu bahkan bisa mengambil inisiatif untuk melancarkan serangan terhadapnya. Apakah itu benar-benar manusia dan bukan Dark Beast? Itu berhenti berpikir setelah ini karena manusia itu sudah tiba sebelumnya. Bang! Seperti yang diharapkan, Yang Ye meledak terbang sekali lagi. Namun, pada saat berikutnya, Yang Ye merangkak sekali lagi, dan kemudian dia menyerang neter-neter King. Bang! Bang! Titik! Pertempuran berlanjut selama sekitar satu jam. Selama satu jam penuh ini, Yang Ye meledak terbang di setiap tabrakan yang ia miliki dengan Raja Serigala, dan tidak ada pengecualian untuk ini. Namun, Yang Ye membaik juga karena jarak yang dialontarkan terbang setiap kali berkurang. Dari peledakan terbang sekitar 25 meter di awal, telah menyusut menjadi sekitar 18 meter sekarang. Jadi, bagaimana mungkin ini tidak dianggap sebagai perbaikan? Yang Ye secara alami bukan seseorang yang menikmati dipukuli. Alasan dia abstain dari menggunakan pedang yang paling dia kuasai adalah karena dia memanfaatkan tabrakan fisik dengan neter Wolf King untuk memperkuat tubuhnya. Ya, semakin besar bahaya yang diterima tubuhnya, semakin cepat pusaran kecil di dalam tubuhnya beredar. Pada saat yang sama, jumlah energi mendalam emas yang mengalir naik semakin besar. Meskipun sedikit menyakitkan, efeknya sangat bagus. Persis seperti saat ini, pada dasarnya dia sudah terbiasa dengan kekuatan neter Wolf King. Tentu saja, dia hanya terbiasa dengan itu, dan tidak kebal. Jadi, itu masih menyakitkan baginya. Ketika mereka menyaksikan yang Ye diledakkan berulang-ulang sebelum menyerang ke arah Raja Serigala berulang-ulang, gerombolan Serigala di belakang Raja Serigala benar-benar terpana. Karena bahkan mereka tidak dapat menderita begitu banyak serangan dari Raja Serigala tanpa terluka, namun manusia ini sebelum mereka mampu melakukan itu. Apakah manusia itu benar-benar manusia, atau dia Dark Beast? Pada saat ini, pemikiran seperti itu mirip dengan pemikiran Raja Serigala dari sebelumnya telah muncul di benak Serigala di gerombolan. Pada saat ini, Gray telah membuka matanya lebar-lebar juga, dan matanya dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Itu tahu bahwa tubuh Yang Ye sangat kuat, namun tidak pernah membayangkan bahwa Yang Ye sebenarnya masih bisa berdiri setelah menderita begitu banyak serangan dari Raja Serigala. Kapan dia menjadi begitu kuat? Ini sama sekali bukan pertarungan antara manusia dan binatang, dan ini adalah pertarungan antara binatang buas. Ia, hanya pertempuran antara Dark Beast yang merupakan pertarungan bertabrakan secara fisik seperti Yang Ye dan Neter Wolf King. Menurut pendapat Gray dan Serigala dalam kelompok, kekuatan fisik Yang Ye sudah sebanding dengan Neter Wolf King. Namun, hanya Yang Ye sendiri yang tahu bahwa tubuhnya masih cukup rendah jika dibandingkan dengan Raja Serigala. Meskipun Neter Wolf King meledakkannya terbang berulang kali, itu tidak mengejarnya dan menindak lanjuti dengan serangan lain atau menyerang titik vitalnya seperti kepalanya. Selain itu, ia tidak menggunakan cakarnya yang tajam seperti pisau juga. Yang Ye tahu bahwa Neter Wolf King khawatir tentang anak kecil itu. Jika dibandingkan dengan ini, dia pada dasarnya tidak menyebabkan kerusakan materi pada Raja Serigala sejak dia terlibat dalam pertempuran dengannya. Dengan kata lain, dia tidak bisa melewati pertahanan Raja Serigala. Mungkin dia akan bisa mencapai itu jika dia menggunakan talismen kekuatan bermutu tinggi, tapi itu tidak ada artinya. Tentu saja, meskipun Neter Wolf King tidak memanfaatkan kekuatan penuhnya, Yang Ye juga tidak. Jika dia memegang pedang di tangan dan menggunakannya, maka dia yakin akan kemampuannya untuk mengiris Raja Serigala menjadi berkeping-keping. Alasan Raja Serigala tidak menggunakan kekuatan penuhnya adalah karena ia ingin melihat berapa banyak serangan yang dilakukan manusia ini sebelum dapat melakukannya. Itu adalah Raja Paket, jadi mungkin kecerdasannya tidak sebesar manusia, tapi itu sama sekali bukan idiot. Jadi, karena lelaki kecil berwarna ungu misterius itu dan Raja Serigala lainnya bersedia untuk mengikuti sisi manusia ini, pasti ada sesuatu yang luar biasa pada manusia ini. Fakta membuktikan bahwa manusia ini memang memiliki beberapa kemampuan. Jadi, itu menahan kesombongan dalam hatinya. Tidak peduli apakah itu dark bis manusia, semua orang yang memiliki kekuatan layak untuk dihormati. Namun, jika manusia ini hanya memiliki sedikit kekuatan ini, maka itu jauh dari cukup untuk membuatnya tunduk. Itu tidak khawatir bahwa manusia ini akan membuatnya tunduk dengan paksa. Karena jika itu yang terjadi, maka manusia sebelumnya akan menderita pembalasan para ahli di dunia dark bis. Jadi, jika manusia ini ingin membuatnya tunduk, manusia harus membuatnya tunduk. Untuk sementara waktu, baik manusia maupun Serigala memiliki pemikiran yang berbeda di benak mereka, dan dapat dikatakan bahwa pertempuran ini sekarang hanyalah pemanasan. Dua jam lagi berlalu. Bang! Yang Ye meledak terbang lagi, dan dia dengan cepat berdiri kembali. Tepat ketika dia berniat untuk menyerang sekali lagi, neter Wolf King melolong marah ke langit, dan kemudian tiba-tiba menggesek cakarnya yang tajam seperti pisau ke tanah. Mendesis! Beberapa bekas cakar yang setebal lengan muncul di tanah. Yang Ye berhenti bergerak ketika dia melihat ini, dan dia berkata dengan suara rendah, kamu berniat untuk bertarung dengan serius. Yang Ye menarik napas dalam-dalam, dan kemudian ia membalik tangan kanannya, menyebabkan pedangnya muncul di tangannya. Begitu pedangnya memasuki tangannya, Aura mengesankan Yang Ye langsung berubah. Pada saat yang sama, SWAT Inten melonjak dan menyelimuti neter Wolf King. Pertempuran sesungguhnya dimulai sekarang. Bab 98 banding 98. Ketika diselimuti oleh SWAT Inten, Aura yang mengesankan yang meletus dari neter Wolf King sekarang langsung ditekan, dan ketika merasakan Aura yang mengesankan sedang ditekan, murid neter Wolf King mengerut sementara ekspresi yang sangat serius muncul di matanya. Kali ini, dibutuhkan Yang Ye menjadi lawan sejati. Ya, karena tujuan pedang saja, neter Wolf King tidak punya pilihan selain mengambil Yang Ye dengan serius, dan ini menunjukkan betapa pedang maksud itu menakutkan. Oh, sebuah dunia yang bergetar menggema ketika Raja Serigala melompat maju, dan cakarnya membawa cahaya dingin yang cemerlang dan memancarkan peluit tajam dan menusuk telinga di udara saat mereka mencakar Yang Ye. Kecepatannya sangat cepat dan kekuatannya sangat kuat sehingga lebih dari dua kali lebih besar jika dibandingkan dengan sebelumnya. Pada saat neter Wolf King bergerak, Yang Ye bergerak juga, dan dia mulai berlari menuju Raja Serigala. Ketika Raja Serigala hanya berjarak enam meter darinya, mata Yang Ye menyipit saat dia menggunakan teknik Gale Steps, dan dia meninggalkan bayangan di belakang saat sosoknya melompat ke depan. Dentang. Dia menghunus pedangnya dan menikamnya di kaki Raja Serigala. Raja Serigala tentu saja tidak akan mengelak karena sejauh yang bersangkutan, harta kegelapan manusia ini tidak jauh lebih kuat dari cabang pohon. Namun, itu salah kali ini. Mendesis. Pedang tidak menemui banyak halangan, dan langsung menembus ke kaki kiri Raja Serigala yang bahkan lebih tebal dari tubuh Yang Ye. Upil Raja Serigala mengerut ketika pedang menusuk ke kakinya karena manusia ini sebelumnya benar-benar menembus pertahanannya. Jadi, itu segera marah dan terkejut, dan itu meningkatkan kekuatan di balik cakar kanannya yang menghantam Yang Ye. Begitu pedang menusuk ke kaki kiri Raja Serigala, Yang Ye siap untuk menarik pedangnya, namun sudah terlambat karena cakar Raja Serigala sudah menamparkan ke arahnya. Dia tidak berani menerima serangan ini langsung, jadi Yang Ye segera memutuskan untuk meninggalkan pedangnya. Dia mengeksekusi teknik Gale Steps dan melompat mundur untuk menghindari cakar Raja Serigala. Bang! Cakar itu meleset, dan tubuh Raja Serigala turun ke tanah, dan kemudian tanah di bawah Raja Serigala langsung hancur. Raja Serigala menundukkan kepalanya untuk melirik pedang yang masih menempel di kakinya, dan kemudian melirik Yang Ye. Setelah itu, ia mengangkat kepalanya dan melolong marah. Itu benar-benar marah. Tiba-tiba menginjak dengan kaki belakangnya, dan kemudian sosok yang sangat besar itu menembak Yang Ye seperti bukit kecil. Pada saat ini, cakarnya yang tajam seperti bilah berkedip dengan cahaya mengerikan yang menyebabkan hati seseorang menjadi dingin. Ekspresi Yang Ye tetap tidak berubah ketika dia melihat Raja Serigala menyerbu. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya, dan kemudian dia berkata ke arah kaki kiri Raja Serigala, Ayo! Segera setelah dia selesai berbicara, pedang menusuk dalam kaki kiri Raja Serigala tiba-tiba bergema dengan pedang merdu yang jelas dan merdu, dan kemudian berubah menjadi sinar cahaya yang mengalir yang kembali ke tangan Yang Ye. Begitu pedang memasuki telapak tangannya, sosok Yang Ye berlari ke arah Raja Serigala. Selama proses dasbor ini, Yang Ye membentuk pedang dengan jari-jari tangan kirinya yang bebas, dan kemudian menggeseknya dengan cepat dan tiba-tiba ke arah Raja Serigala. Desir! 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 Lima helai emas pedangki ditembakkan berturut-turut ke arah Raja Serigala. Neter Wolf King masih tidak menghindar karena menghina untuk menghindar. Tentu saja, itu tidak bisa menghindar dalam jarak sedekat itu. Bang! 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 Lima untayan emas pedangki tidak membawa kerusakan besar bagi Raja Serigala, namun itu tidak sepenuhnya sia-sia juga karena sudah ada lima lubang berdarah lagi di kepala Raja Serigala. Saya sudah terluka oleh manusia ini lagi. Neter Wolf King tercengang oleh ini, dan kemudian menjadi marah sementara wajahnya langsung berubah biadab. Tiba-tiba membuka mulutnya yang sangat besar dan sedikit dengan paksa menuju Yang Ye yang berada agak jauh darinya. Sepertinya itu benar-benar membangkitkan niat membunuh. Raja Serigala akan meremehkan Yang Ye, dan itu akan mengambil serangan Yang Ye karena pertimbangan martabatnya sebagai Raja Binatang Buas. Tapi Yang Ye tidak akan bertindak seperti itu. Dia mengerti bagaimana memanfaatkan kelebihannya sebaik-baiknya dan menghindari kerugiannya, dan dia mengerti kelebihan dan kekurangannya. Ketika Yang Ye akan melakukan kontak dengan mulut berdarah Raja Serigala, sosoknya tiba-tiba berhenti, dan kemudian kaki kanannya menginjak ringan di tanah. Dia mengeksekusi teknik langkah Gail dan menembak dengan cepat ke arah kanan Raja Serigala, dan dia menghindari digigit dan diserang oleh Raja Serigala. Ketika Yang Ye melintasi sosok besar Serigala, ia menghunus pedangnya dengan dentang, dan kemudian beberapa puluh tanda berdarah muncul di sisi kanan tubuh Raja Serigala. Raja Serigala berhenti bergerak dan berbalik, dan di sisi lain, Yang Ye sudah lebih dari 30 meter jauhnya sekarang. Saat dia menatap darah yang tak henti-hentinya mengalir dari sisi kanan tubuh Raja Serigala, Yang Ye mengerti sesuatu sekarang. Tubuh Dark Beast tidak begitu menakutkan. Tentu saja, prasyarat bahwa seseorang mampu menembus pertahanan mereka. Jika seseorang bisa menembus pertahanan mereka, maka dengan jumlah besar mereka, para Dark Beast seperti hidup meninju tas. Raja Serigala tidak menagih ke Yang Ye juga. Di bawah tekanan kekuatan yang tidak bisa dipahami itu, kecepatan dan niat pertempurannya telah menurun beberapa puluh persen. Tentu saja, yang paling penting, manusia ini mampu menembus pertahanannya, dan begitu pertahanannya ditembus, maka keuntungan yang dimilikinya praktis akan lenyap sepenuhnya. Manusia dan dua Dark Beast sebelumnya tidak datang untuk merebut wilayahnya, juga tidak ada permusuhan yang mendalam di antara mereka, jadi benar-benar tidak ada alasan untuk bertarung sampai mati. Karena jika mereka benar-benar bertarung dalam pertarungan hidup dan mati, maka jika si kecil berwarna ungu yang misterius itu memberikan tekanan yang menakutkan padanya ketika sedang bertarung dengan manusia ini, maka itu bisa bermimpi melanjutkan pertempuran dan hanya bisa menunggu kematian untuk tiba. Jadi, praktis tidak perlu melanjutkan pertempuran. Yang Ye berjalan perlahan menuju Neter Wolf King. Ketika dia tiba di daerah 6 meter jauhnya dari Raja Serigala, Yang Ye berkata, Raja Serigala, jika aku ingin membunuhmu, maka kamu sudah mati sekarang. Ikut dengan saya, dan Anda akan menjalani kehidupan yang baik di masa depan. Petik 2 Jika dia bisa menaklukkan Raja Serigala ini, maka dia akan memiliki pengawal super lain untuk melindungi hidupnya di masa depan. Raja Serigala menatap Yang Ye untuk waktu yang lama, namun pada akhirnya ia menggelengkan kepalanya. Jika itu diserahkan kepada manusia, maka itu akan menjadi bahan tertawaan semua Dark Beast King Rang di daerah ini. Itu bisa mati, tetapi tidak bisa kehilangan martabatnya. Yang Ye mengerutkan kening ketika dia melihat Raja Serigala menggelengkan kepalanya. Tepat pada saat ini, Gray dan Ming Follett berjalan, dan kemudian Ming Follett melotot tajam ke Neter Wolf King. Raja Serigala tampaknya sangat takut pada Ming Follett, dan segera mengambil beberapa langkah mundur dan tidak berani memenuhi tatapan Ming Follett. Gray berjalan mendekati Raja Serigala, dan kemudian mulai berbicara dengan Raja Serigala. Saat Gray berbicara dengan tidak jelas kepada Raja Serigala, mata Raja Serigala perlahan-lahan terbuka lebar sebelum itu hanya bisa memuat kepala manusia di dalamnya. Setelah beberapa saat, Raja Serigala menatap Yang Ye, atau lebih tepatnya berbicara, itu menatap perut Yang Ye. Alis Yang Ye meredah ketika dia melihat ini, dan dia melihat ke Follett Ming dan berkata, Little fellow, bantu aku mengirimnya. Ming Follett tampaknya merasa sangat tidak menyukai Raja Serigala. Jadi, itu segera menggelengkan kepalanya yang kecil dengan paksa karena menolak untuk membiarkan Dark Beast yang tidak mematuhinya untuk menikmati manfaat seperti itu. Yang Ye tidak bisa menahan tawa, dan dia segera berkata dengan suara ringan, Little fellow, pikirkan saja. Jika itu mengikutiku, maka bukankah kau bisa menggertaknya sesuka hati? Petik 2. Mata Follett Ming menyala, dan kemudian mengangguk. Itu melambaikan cakar kecilnya pada Raja Serigala, dan kemudian Neter Wolf King langsung berubah menjadi sinar valet cahaya yang masuk ke dalam tubuh Yang Ye. Ketika Neter Wolf King melihat ruang di pusaran kecil di dalam tubuh Yang Ye, itu tidak dapat mempertahankan ketenangannya lagi. Terlebih lagi, ketika dia memperhatikan kumpulan energi mendalam emas, sepertinya dia telah mengambil beberapa stimulan dan tampaknya sangat bersemangat dan senang. Setelah itu, melolong sebelum berniat untuk mengisi ke dalam kolam. Tepat ketika berniat menyerbu ke kolam, lelaki kecil itu muncul di depannya, dan kemudian tekanan yang menutupi langit dan bumi menabrak paksa ke Neter Wolf King. Itu menyebabkan tubuh Raja Serigala berhenti bergerak, dan itu tidak berani mengambil langkah maju. Ming Valet menatap Raja Serigala dengan permusuhan. Karena orang ini sebelumnya benar-benar bermaksud memasuki kolam itu, dan ia merasa bahwa Raja Serigala sedang berpikir dengan angan-angan karena kolam itu miliknya. Yang Ye tidak tahu apa yang dikatakan bulu Valet kepada Neter Wolf King dalam vortex dan tiannya. Namun, ketika Raja Serigala muncul dari dalam vortex dan tiannya, sikapnya telah berubah dari rasa takut dan rasa hormat dari sebelumnya menjadi sikap yang menyanjung. Bagaimanapun, itu melakukan semua yang diperintahkan untuk dilakukan, dan itu menyebabkan Yang Ye menjadi bengong. Setelah beberapa saat, Raja Serigala menyatakan keinginannya untuk tunduk kepada Yang Ye melalui cerpelai ungu. Namun, itu memiliki masalah yang diharapkan Yang Ye dapat membantunya menyelesaikannya. Masalahnya adalah bagaimana Serigala akan selamat setelah ia pergi. Lagi pula, jika bungkusan atau kelompok binatang buas di daerah ini tidak memiliki Raja, maka mereka akan diganggu oleh bungkusan atau kelompok binatang buas lainnya. Belum lagi bahwa wilayah mereka akan direbut, mereka bahkan mungkin diperbudak. Jadi, ia berharap Yang Ye dapat menyelesaikan masalah ini. Dengan cara ini, itu bisa dengan sukarela mengikuti sisi Yang Ye. Masalah Neter Wolf King bukanlah sesuatu yang sulit bagi Yang Ye sama sekali. Yang Ye melambaikan tangannya dan berbicara dengan semangat heroik. Paket dan grup lain, jangan khawatir, kita akan pergi mencari mereka satu per satu, dan sekali mereka semua tidak memiliki Raja, lalu siapa yang akan menggertak siapa? Petik 2 Sama seperti ini, Yang Ye mendapatkan pesolek super lain, dan Yang Ye memberi pesolek ini nama Silver. Bab 99 Setelah ia menundukkan Neter Wolf King, Yang Ye memperoleh beberapa keuntungan yang tidak terduga, dan itu adalah penumpukan Neter Wolf King. Namun, tumpukan ini sedikit lusuh, dan hanya ada beberapa puluh ramuan roh di sana. Selain itu, kualitas ramuan roh ini tidak tinggi. Hanya tiga dari mereka adalah herbal roh level mendalam tingkat rendah sementara yang lain berada di bawah peringkat mendalam. Dengan kekayaan Yang Ye saat ini, ia secara alami mengarahkan hidungnya ke ramuan roh ini, tapi itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Setelah Neter Wolf King membantu sekelompok serigala menetap, Yang Ye menginjakan kakinya ke perjalanannya sekali lagi. Tujuannya kali ini adalah King Reng Dark Beast di Deat Mountain Reng, King Reng Dark Beast yang menyebabkan bahkan Grey dan Silver untuk mengungkapkan ekspresi ketakutan ketika mereka menyebutkannya. Yang Ye tahu bahwa King Reng Dark Beast yang mampu membuat Neter Wolf King yang bangga mengungkapkan ekspresi yang menakutkan jelas tidak mudah untuk diatasi. Namun, dia tidak takut karena jika dia benar-benar tidak dapat mengalahkannya, maka tidak bisakah dia melarikan diri. Dengan lelaki kecil dan dua raja pangkat Dark Beast di sisinya, jika roh pangkat Dark Beast di Pegunungan Grand Myriad tidak muncul, maka adakah yang bisa menentang kombinasi kekuatan ini? Pada saat ini, Yang Ye bisa dikatakan dipenuhi dengan semangat tinggi dan heroik. Di bawah pimpinan Grey, Yang Ye dengan cepat tiba di deat abis, dan dia sedikit linglung saat dia menatap kabut valet aneh yang menyelimuti jurang di bawahnya. Siapa yang bisa membayangkan bahwa dasar jurang sebenarnya tertutup tulang? Siapa yang bisa membayangkan ada tempat dengan gunung-gunung yang indah dan air jernih di dasar jurang? Siapa yang bisa membayangkan bahwa seorang lelaki tua yang memiliki kekuatan menakutkan hidup di bawah? Ketika dia memikirkan pria tua itu, ekspresi Yang Ye tidak bisa membantu tetapi menjadi serius. Dia tidak tahu persis seberapa tangguh kekuatan orang tua itu, dan dia hanya tahu bahwa para ahli Exalt Rilem tidak dapat membuat formasi teleportasi dengan santai. Yang Ye hanya bingung dengan alasan mengapa orang tua itu telah memberikan teknik Earth Rang dan Earth Rang Dark Tracer kepadanya setelah bertemu dengannya. Dia tentu tidak akan berpikir bahwa itu karena dia memiliki semacam persona yang luar biasa, dan dia samar-samar merasa bahwa lelaki tua itu tampaknya sangat tertarik padanya. Adapun alasan pastinya, dia tidak tahu itu. Setelah waktu yang lama, Yang Ye menahan pikirannya, dan kemudian dia tertawa sebelum berkata, sepertinya aku harus melakukan perjalanan ke sana ketika aku punya waktu. Akan lebih baik jika saya dapat mengambil beberapa manfaat. Begitu dia selesai berbicara, dia tidak tinggal di sini lagi, dan dia memerintahkan Gray untuk berlari menuju Deat Mountain Rang. Menurut deskripsi yang diberikan oleh Neter Wolf King, Deat Mountain Rang adalah wilayah Earth Bear King. Earth Bear King ini bukan asli daerah ini, dan tiba-tiba datang ke Deat Mountain Rang sejak lama. Setelah tiba di Deat Mountain Rang, semua binatang buas yang hidup di dalam dan sekitar Deat Mountain Rang telah sepenuhnya diusir olehnya. Tentu saja, para Dark Beast itu tidak akan pergi dengan patuh. Pada saat itu, pertempuran terjadi hampir setiap hari di Deat Mountain Rang. Namun, setiap satu dari pertempuran itu melibatkan Raja Beruang Bumi menembaki binatang buas lainnya. Setelah periode pertempuran, Earth Bear King yang tiba-tiba ini akhirnya mendapatkan pengakuan semua orang, dan mereka mengakui bahwa Deat Mountain Rang adalah wilayahnya. Mau bagaimana lagi, mereka tidak bisa mengalahkannya, jadi mereka hanya bisa mengakui kekalahan. Untungnya, Earth Bear King ini menetap setelah mengambil alih Deat Mountain Rang, dan itu tidak menggertak Dark Beast lainnya di sekitarnya. Selain itu, Dark Beast di sekitarnya bisa memasuki wilayahnya untuk mencari ramuan roh. Tentu saja, prasyaratnya adalah bahwa Dark Beast tidak menyinggung itu. Namun, jika manusia berani melangkah kaki ke Deat Mountain Rang, maka itu akan mengejar dan membunuh manusia itu. Jadi, ketika Yang Ye mengemukakan niatnya untuk menaklukkan Raja Beruang Bumi ini, Neter Wolf King sedikit menentangnya. Namun, ketika Yang Ye membawa Bulu Valet dan Grey keluar, Neter Wolf King berhenti keberatan. Memang, Earth Bear King hanya Dark Beast peringkat raja. Selama itu bukan spirit Rang Dark Beast, maka dengan kemampuan kelompok mereka, bahkan jika mereka benar-benar tidak dapat mengalahkan Earth Bear King, Earth Bear King hanya bisa menonton saat mereka melarikan diri. Earth Bear King tinggal di sebuah bukit kecil di dalam ngarai, dan Yang Ye dengan cepat tiba di ngarai ini di bawah pimpinan Neter Wolf King. Ketika Yang Ye mendekati wilayah Raja Beruang Bumi, banyak suara ledakan tiba-tiba bergema dari kejauhan. Yang Ye berhenti bergerak, dan kemudian dia melihat kekejauhan saat dia berkata, ini dalam pertempuran. Yang Ye menempatkan Neter Wolf King dan Grey di dalam vortex dantiannya, dan kemudian dia membawa Bulu Valet bersama saat dia melintas dengan cepat ke tempat di mana Raja Beruang Bumi tinggal. Dia terutama menempatkan Neter Wolf King dan Grey ke dalam vortex dantiannya karena dia takut manusia yang bertarung dengan Raja Beruang Bumi di kejauhan. Karena itu akan sangat mengejutkan jika seorang manusia melihatnya dengan dua Raja Pangkat Dark Beast. Tidak lama lagi, Yang Ye tiba di pohon dekat sarang Raja Beruang Bumi. Ketika dia melihat melalui celah di antara daun, dia melihat delapan orang dalam pertempuran dengan Neter Wolf King yang jauh lebih besar daripada Neter Wolf King. Kedelapan orang ini tidak terlalu tua, dan mereka berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Yang mengejutkan Yang Ye, semua delapan orang ini adalah ahli First Heaven Realm, dan dia mencapai pemahaman ketika dia melihat beberapa lambang di pakaian mereka. Karena delapan orang ini mungkin adalah murid dari enam kekuatan besar, dan jika itu adalah murid dari enam kekuatan besar, maka itu relatif normal bagi mereka untuk mencapai alam surga pertama pada usia 17 atau 18. Namun, Yang Ye bingung tentang mengapa pertempuran akan terjadi antara delapan orang ini dan Raja Binatang Bumi. Mungkinkah mereka bermaksud membunuhnya untuk intinya, dan kemudian mengulitinya untuk emas? Memang, tidak perlu menjelaskan nilai inti batinnya. Adapun kulit beruang berwarna coklat Earth Bear King, itu sangat berharga juga, atau harus dikatakan bahwa kulit Dark Beast di King Rang ke atas sangat berharga. Eh, tiba-tiba, tatapan Yang Ye terfokus pada seorang wanita di antara mereka delapan, dan dia sedikit terkejut ketika melihat penampilannya. Karena wanita ini adalah murid pengadilan luar sekte pedang, King Sui. Delapan dari mereka tidak melawan Raja Beruang Bumi seperti yang dia lakukan dengan Neter Wolf King, dan mereka menggunakan teknik gerakan gesit dan berbagai teknik pertempuran yang kuat untuk melawan Raja Beruang Bumi sambil menghindari tabrakan langsung dengannya. Namun, efeknya tidak terlalu bagus. Teknik-teknik mencolok itu tidak dapat menyebabkan kerusakan materi pada Earth Bear King. Pandangan Yang Ye perlahan-lahan menyapu melewati delapan dari mereka, dan kemudian turun ke seorang pria pada akhirnya. Karena kekuatan pria ini adalah yang terkuat di antara mereka berempat. Pria ini memegang tombak hitam yang benar-benar gelap, dan tombak ini jelas tidak biasa pada pandangan pertama. Setiap kali pria itu melambaikan tombak, itu akan menyeret sepanjang serangkaian bayangan tipis, dan setiap kali itu turun ke Earth Bear King, itu pasti akan meninggalkan lubang berdarah di tubuh Earth Bear King. Pria ini adalah satu-satunya di antara delapan yang mampu menembus pertahanan Earth Bear King tanpa menggunakan teknik apapun. Namun, hanya itu yang bisa dia capai. Cedera kecil itu seperti gigitan nyamuk bagi Raja Beruang Bumi. Di sisi lain, jika ada dari mereka yang terpukul oleh cakar besar Raja Beruang Bumi, maka mereka benar-benar akan berubah menjadi tumpukan bubur. Saya akan menuju setelah mereka dikalahkan. Kesimpulan yang Ye dapatkan setelah menonton untuk sementara waktu adalah bahwa delapan orang sebelum dia tidak akan bisa membunuh Raja Beruang Bumi. Namun, Yang Ye sedikit bingung karena Earth Bear King ini tampaknya tidak seberani yang dikatakan Neter Wolf King. Mungkinkah itu bahkan belum menjadi serius? Di medan perang, Kingsway bergerak dan menyerang dengan gesit di sisi kiri Earth Bear King. Karena mereka terlibat dalam pertempuran dengan Earth Bear King, dia mengandalkan ketangkasan teknik gerakannya dan kekuatan teknik pedangnya, dan dia menyebabkan beberapa tanda pada tubuh Earth Bear King dengan pedangnya. Namun, bahkan jika dia telah menyelesaikan semua ini, dia sedikit menyesal dalam hatinya. Ya, dia menyesal setuju untuk berpartisipasi dalam berburu Earth Bear King. Jika murid-murid dari sekte pedang ingin mendapatkan lebih banyak sumber daya, maka mereka hanya bisa menerima tugas sekte dan berusaha untuk naik ke peringkat pengadilan luar. Dia tidak dapat naik ke peringkat pengadilan luar, untuk saat ini, jadi dia hanya bisa menerima tugas di sekte. Dia datang ke Grand Myriad Mountain sekali ini hanya demi berburu dan membunuh Dark Beast peringkat ke-9, dan dia telah bertemu yang lain selama proses ini. Mereka semua adalah murid yang sama dari berbagai sekte yang telah meninggalkan sekte mereka untuk meredam diri mereka sendiri. Di bawah bujukan mereka, dia tidak bisa menahan diri dari godaan untuk berburu Raja Pangkat Dark Beast dan menyetujui undangan mereka. Ada banyak tugas di sekte pedang yang membutuhkan tendon dan darah Dark Beast King Rang. Jadi, jika dia bisa membunuh Raja Pangkat Dark Beast ini dengan mereka, maka meskipun kekuatannya relatif lebih lemah jika dibandingkan dengan yang lain, dia masih bisa menerima sedikit rampasan. Dengan darah, tendon, dan bahan lainnya dari King Rang Dark Beast, dia akan bisa menukarnya dengan sumber daya budidaya yang lebih banyak lagi. Ide-nya bagus, tetapi kenyataannya brutal. Menurut pemikirannya, delapan dari mereka adalah ahli First Heaven Realm yang berasal dari berbagai sekte. Jadi, pasukan gabungan mereka harus cukup untuk berurusan dengan Dark Beast King Rang. Namun, kenyataan brutal yang dihadapinya memberitahunya bahwa teknik pedang dan pedang ki yang ia banggakan benar-benar tidak dapat menyebabkan kerusakan material pada King Rang Dark Beast. Sebaliknya, jika dia hanya sesaat terlalu lambat, maka serangan King Rang Dark Beast ini akan mengubahnya menjadi tumpukan bubur. Jadi, dia menyesal setuju untuk berpartisipasi dalam perburuan ini. Karena Dark Beast ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa mereka lawan. Dia masih bisa pergi sekarang, tetapi dia tidak bisa karena murid yang memimpin dari sekolah asal belum mengatakannya. Kingsway tidak mengatakan apa-apa tentang kekuatan murid pengadilan luar ini dari sekolah asal. Namun, dia tidak berani memuji karakternya. Sama seperti rumor mengatakan, para murid dari sekolah asal selalu memiliki perasaan superioritas ketika mereka menghadapi para murid dari sekte lain. Namun, Kingsway merasa ini sangat normal. Tidak bisa dipungkiri bahwa kekuatannya adalah yang terbesar di antara mereka semua. Pria yang memegang tombak itu menusuk tombaknya ke perut Earth Bear King, dan kemudian dia tiba-tiba memutar tombak di tangannya, dan dia mengandalkan kekuatan ini untuk terbang mundur dan menghindari cakar yang ditampar Raja Beruang Bumi ke arahnya. Saat dia merasakan energi mendalam yang terus menurun di dalam tubuhnya, alis pria itu bersatu dengan erat, dan kemudian dia melirik ke arah semak-semak tebal di dekat dinding ngarai sementara dia berkata dalam hatinya, mengapa belum dilakukan. Tepat ketika dia akan menyerang sekali lagi, suara gemuruh tiba-tiba terdengar. Jiang Wei, mundur dengan cepat. Ketika dia mendengar kata-kata ini, pria yang memegang tombak itu senang. Dia tiba-tiba menginjak dengan kaki kanannya, dan kemudian dia berkedip beberapa kali ke belakang untuk melarikan diri dari medan perang. Peristiwa mendadak ini menyebabkan ekspresi tujuh orang lainnya di medan perang berubah dengan hebat. Di sisi lain, mata Yang Ye yang tersembunyi di atas pohon menyipit, dan kemudian dia melihat ke arah sumber suara itu sambil berkata, penyergapan. Dan lebih dari satu orang. Tepat pada saat Jiang Wei tiba-tiba meninggalkan medan perang, tujuh lainnya siap untuk melarikan diri setelah mereka pulih dari amarah mereka. Namun, tepat pada saat ini, penghalang energi berwarna kuning yang sangat besar menyelimuti mereka bertuju bersama dengan Earth Bear King. Pada saat yang sama, tiga pria yang mengenakan jubah putih bulan berjalan keluar dari tiga sudut penghalang energi. Bab 100 Pertempuran berhenti tiba-tiba ketika penghalang kuning ini muncul. Karena Raja Beruang Bumi telah berhenti menyerang, dan memandangi kelompok empat Jiang Wei dan tidak menyembunyikan penghinaan dan penghinaan di matanya. Raja Beruang Bumi yang berhenti menyerang secara alami adalah segala yang diinginkan oleh tujuh orang lainnya. Salah satu pria di dalam penghalang menatap penghalang dan tampaknya telah memikirkan sesuatu, dan kemudian dia berteriak tanpa sadar. Ini sebenarnya adalah Barier Wot sekolah asal. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba mengarahkan pandangannya ke arah Jiang Wei yang berdiri di luar penghalang dan berkata dengan marah, Jiang Wei, apa artinya ini? Ketika dia mendengar kata-kata Barier Wot, wajah Kingsui menjadi pucat juga. Dia pernah mendengar tentang Barier Wot, itu adalah kemampuan surgawi dari sekolah asal. Itu bukan tipe kemampuan surgawi yang menyebabkan efek buruk bagi pengguna setelah dieksekusi, dan itu adalah kemampuan surgawi yang benar. Soliditas dari Barier Wot adalah sesuatu yang bahkan sulit untuk ditembus oleh spirit Reng Dark Beast. Adapun Dark Beast King Reng, itu bahkan lebih sulit. Tentu saja, dia lebih peduli tentang niat Jiang Wei dan yang lainnya. Jiang Wei mengabaikan ketujuh dari mereka, dan dia berbalik untuk melihat seorang pria di sisinya dan berkata, Kakak Senior Suan Ming, jika Akademi Masa Depan Beladiri Kerajaan Grenkin mengetahui tentang apa yang telah kita lakukan di sini, kita akan mungkin berada dalam masalah besar. Di antara tujuh orang di Penghalang, dua berasal dari Bright Moon Sek, satu dari Sekte Pedang, dan empat dari Akademi Masa Depan Beladiri Kekaisaran Grenkin. Meskipun Akademi Masa Depan Beladiri hanya Akademi Kelas 2 di Kekaisaran Grenkin, itu masih mewakili Kekaisaran Grenkin. Jadi, jika Kekaisaran Grenkin mengetahui tentang apa yang telah mereka lakukan hari ini, maka mereka pasti akan mendapat masalah. Adapun Sekte Bright Moon dan Sekte Pedang, mereka tidak mengkhawatirkan kedua sekte ini sama sekali. Gumpalan senyum jahat muncul di sudut mulut Suan Ming, dan dia berkata, Jangan khawatir. Selama mereka semua mati, maka adakah yang tahu tentang semua ini? Petik 2. Ketika dia berbicara di sini, dia berbalik dan mengangguk pada Jiang Wei sebelum dia berkata, Jiang Wei, kamu melakukannya dengan baik kali ini. Jika Anda tidak memimpin mereka untuk membuat Earth Bear King sibuk, maka kami akan benar-benar tidak dapat membangun Bangsal Barrier. Dengan keuntungan dari Earth Bear King ini, kami berempat tidak perlu khawatir tentang sumber daya budidaya setidaknya selama 3 bulan. Petik 2. Jiang Wei tidak berbicara lebih jauh ketika dia mendengar ini. Sumber daya budidaya adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh setiap murid sekte. Selain mereka yang memiliki bakat alami yang luar biasa mengerikan, sekte tidak akan membagikan sumber daya budidaya gratis. Jika seseorang ingin meningkatkan kekuatan seseorang pada tingkat yang lebih baik dan lebih cepat, maka seseorang membutuhkan sumber daya budidaya. Karena kecepatan kultivasi seseorang akan jauh tertinggal dari murid lain jika seseorang tidak memiliki sumber daya seperti itu. Ada kompetisi di semua sekte, dan kompetisi di dalam sekolah asal bahkan lebih intens sementara persyaratan untuk berpartisipasi dalam ujian pengadilan negeri sangat keras. Jika mereka ingin menjadi murid pelataran inti, maka mereka harus memiliki kekuatan yang bahkan lebih hebat karena tempat bagi murid pelataran inti di sekolah asal terbatas. Mereka datang untuk berburu Earth Bear King kali ini karena mereka menerima tugas di sekte. Namun, mereka jelas sadar bahwa tidak diragukan lagi mustahil bagi mereka untuk membunuh Raja Beruang Bumi ini dengan kekuatan mereka sendiri. Jadi, mereka berempat menyusun rencana. Rencana ini adalah untuk menemukan beberapa murid dari sekte lain yang datang untuk meredam diri mereka sendiri di Pegunungan Grand Myriad, dan kemudian memanfaatkan mereka untuk membuat Raja Beruang Bumi sibuk sementara mereka mendirikan bilah penghalang untuk menjebak Raja Beruang Bumi. Namun, pengembangan rencana itu tidak mulus karena Earth Bear King telah berhenti menyerang mereka bertujuh. Suan Ming mengerutkan kening. Dalam rencana awalnya, ketujuh dari mereka seharusnya bertarung sampai-sampai kedua belah pihak mengalami luka-luka dan kerugian yang besar. Kekuatan mereka tidak bisa dibandingkan dengan Earth Bear King, tetapi jika ketujuh dari mereka memilih untuk meledakkan diri mereka sendiri, maka itu benar-benar akan dapat melukai Earth Bear King. Dengan cara itu, akan jauh lebih mudah untuk berurusan dengan Raja Beruang Bumi. Namun, Earth Bear King telah berhenti menyerang sekarang, dan ini sedikit tidak biasa. Jiang Wei, cepat buka penghalang dan biarkan kami keluar. Seorang pria muda dari Martial Future Academy berbicara dengan cemas. Gumpalan ejekan melanda sudut mulut Suan Ming ketika dia berkata, apakah mereka anggota Akademi Masa Depan Bela Diri yang begitu kurang dalam kemampuan cerdas mereka. Anda masih tidak mengerti niat kami sampai sekarang. Tentu, Anda bisa keluar. Bunuh Raja Beruang Bumi itu di belakang kalian semua, dan kemudian kita akan membuka penghalang dan membiarkan kalian semua keluar. Oke. Petik 2. Ketika mereka mendengar ini, jejak harapan terakhir di hati mereka langsung lenyap karena keempat murid dari sekolah asal benar-benar bermaksud untuk menghilangkan ketujuh dari mereka bersama dengan Raja Beruang Bumi. Bukankah kalian semua takut dengan Sekte Pedang, Sekte Bright Moon, dan balas dendam Akademi Masa Depan Martial? Kingsway berbicara dengan suara dingin. Pembalasan, Suan Ming mulai tertawa, dan wajahnya ditutupi dengan jijik ketika dia berkata, aku setuju tentang Sekte Bright Moon dan Akademi Masa Depan Bela Diri, tetapi Sekte Pedangmu. Bahkan jika Pedang Sekte Anda mengetahui tentang apa yang terjadi hari ini, apakah Pedang Sekte Anda berani membalas dendam pada sekolah asal saya? Berdasarkan apa yang Anda katakan, Anda pasti seorang murid yang baru saja bergabung dengan Sekte Pedang, dan Anda tidak tahu kesenjangan antara Sekte Pedang dan Sekte lainnya. Izinkan saya untuk mencerahkan Anda. Belum lagi yang lain, berapa banyak murid pelataran luar yang dimiliki Sekte Pedang Anda? Kurang dari 10 ribu, kan? Apakah Anda tahu berapa banyak murid pelataran luar yang dimiliki sekolah asal saya? 140 ribu. Bagaimana menurut Anda? Sekarang kamu tahu betapa berharganya Pedang Sekte, kan? Petik 2. Ekspresi Kingsway sangat marah ketika dia mendengar ini. Dia tahu bahwa sekolah asal lebih kuat dari Sekte Pedang, dan dia tahu bahwa Sekte Pedang adalah yang terlemah di antara enam kekuatan besar. Namun, sebagai murid dari Sekte Pedang, dia merasa sangat marah dan tidak berdaya ketika Swan Ming mengejeknya dan memandang rendah Sekte Pedang karena dia benar-benar tidak dapat membantahnya. Swan Ming menatap dingin pada mereka bertuju dan berkata, jangan pernah berpikir untuk keluar dari penghalang. Jika Anda ingin hidup, maka bunuhlah Raja Beruang Bumi yang berdiri di belakang Anda semua. Bunuh itu, dan kami akan membuka penghalang. Petik 2. Murid dari Akademi Masa Depan Bela Diri tertawa dingin dan berkata, kamu akan membuka penghalang setelah kita membunuh Raja Beruang Bumi. Apakah Anda pikir kami berusia tiga tahun? Petik 2. Begitu dia selesai berbicara, dia berbalik untuk melihat Raja Beruang Bumi, dan dia berkata, Raja Beruang, saya tahu bahwa Anda memahami kecepatan manusia. Kami salah sekarang, dan saya minta maaf kepada Anda. Sekarang, kita berada dalam situasi yang sama, jadi kita harus bergabung untuk membuka penghalang ini. Bagaimana menurut Anda? Enam orang lainnya di dalam penghalang buru-buru meminta maaf juga. Saat ini, satu-satunya jalan bertahan hidup mereka adalah untuk bergabung dengan Raja Beruang Bumi. Ekspresi Suan Ming berubah ketika dia menyaksikan ini. Jika mereka bergabung dengan Earth Bear King, maka itu pasti akan menjadi masalah besar bagi mereka berempat. Tepat ketika dia akan menginstruksikan tiga lainnya untuk bergerak terlebih dahulu, Earth Bear King menjelaskannya. Earth Bear King melirik dengan jijik pada mereka bertuju di dalam penghalang, dan kemudian terdiam sebelum melirik ke tempat Yang Ye bersembunyi sementara cahaya yang tampaknya manusiawi dari kontemplasi berkedip di matanya. Yang Ye terkejut dalam hatinya ketika dia melihat tatapan Earth Bear King telah memperhatikannya. Sepertinya Earth Bear King ini benar-benar menyembunyikan kekuatannya. Little fellow, apakah Anda bisa berurusan dengan orang besar ini? Yang Ye bertanya dengan suara rendah. Ming Falet tidak senang dengan keraguan Yang Ye, dan itu mencakar secara acak di wajah Yang Ye. Setelah itu, itu dimaksudkan untuk berurusan dengan Earth Bear King. Namun, Yang Ye buru-buru menghentikannya, dan akhirnya tenang setelah dia meminta maaf berkali-kali. Ketika mereka melihat Raja Beruang Bumi memperjelasnya, hati tujuh orang di dalam penghalang langsung tenggelam. Keduanya berkelahi atau tidak menyebabkan kematian, dan mereka benar-benar bermasalah. Di sisi lain, Suan Ming mulai tertawa terbahak-bahak ketika melihat ini. Raja binatang benar-benar sangat sombong. Namun, tepat pada saat ini, tawanya berhenti tiba-tiba karena Earth Bear King di dalam penghalang telah mengangkat kakinya yang besar dan menamparnya ke penghalang. Bang! Bang! Sebuah ledakan besar terdengar. Tanah bergetar, namun penghalang tidak pecah. Namun, jika seseorang melihat dengan ama, ia akan dapat melihat bahwa jejak retakan telah muncul di penghalang. Bang! Cakar lain menabrak, dan retakan pada penghalang tumbuh lebih besar. Bang! Ketika kaki ke-10 menghantam penghalang, penghalang bergemuruh dan hancur di bawah tatapan semua orang yang terkejut. Setelah penghalang hancur, Earth Bear King tidak menyerang mereka semua, dan itu duduk di samping sambil menunjukkan ekspresi mengejek. Karena bukankah sangat menarik untuk menyaksikan manusia saling membunuh. Ketika penghalang hancur, King Sui dan yang lainnya senang sementara ekspresi Suan Ming dan yang lainnya berubah suram. Karena jika ketujuh dari mereka meninggalkan Grand Myriad Mountains dengan kehidupan mereka yang utuh, maka itu pasti akan menjadi bencana bagi mereka berempat. Karena mereka bukan jenius mengerikan dari sekolah asal, dan sekolah asal tidak akan menyinggung kekaisaran Grand Kin dan dua sekte lainnya untuk mereka berempat. Jadi, jika ketujuh dari mereka meninggalkan pegunungan Grand Myriad hidup-hidup, maka skenario kasus terbaik untuk mereka berempat adalah memiliki kultivasi mereka lumpuh sebelum dikeluarkan dari sekolah asal. Suan Ming dan yang lainnya saling bertukar pandang, dan kemudian mereka mengangguk. Pada saat ini, semua pikiran mereka bertepatan. Tidak lama lagi, King Sui dan yang lainnya memperhatikan ada sesuatu yang tidak beres, dan ketika mereka melihat tatapan Suan Ming dan yang lainnya, mereka tahu bahwa kelompok Suan Ming bermaksud membungkam mereka. Salah satu pria dari Martial Future Academy dengan cepat membuat keputusan. Dia membalik pergelangan tangannya sebelum empat jimat muncul di tangannya, dan kemudian dia menjentikan dengan jarinya, menyebabkan tiga jimat untuk langsung menempel ketubuh tiga murid lainnya dari Martial Future Academy. Dia berkata, Setelah selesai berbicara, dia ragu-ragu sejenak sebelum dia menarik dua strider talismans lagi dan menjentikkannya ke arah dua murid dari Brightmoon Sek. Setelah itu, dia bahkan tidak melihat ke belakang saat dia berlari ke kejauhan dengan tiga murid lainnya dari Martial Future Academy. Sekte Brightmoon adalah yang terkuat di antara, tiga sekte, dalam enam kekuatan besar, jadi itu pasti akan bermanfaat baginya di masa depan jika dia membentuk hubungan yang baik dengan murid-murid ini dari Brightmoon Sekte. Adapun King Sui, dia benar-benar mengabaikannya. Apakah ada gunanya membentuk hubungan yang baik dengan murid Swat Sek? Strider talisman kelas menengah bernilai beberapa puluh ribu koin emas. Selain King Sui, enam dari mereka berlari menuju pintu masuk ngarai setelah mereka memanfaatkan jimat strider. Suan Ming memiliki ekspresi suram saat dia berkata dengan suara dingin, serahkan wanita itu pada Jiang Wei. Segera setelah dia selesai berbicara, dia menarik tiga strider jimat dan menamparnya pada dirinya sendiri dan dua lainnya di sisinya sebelum dia bergerak untuk mengejar mereka berenam. Saat dia menatap Jiang Wei yang berdiri di depannya, King Sui mempererat cengkeramannya pada pedang di tangannya, dan matanya dipenuhi amarah dan kengganan. Dia tahu bahwa dia telah terus-menerus diabaikan sejak dia bergabung dengan kelompok kecil ini yang didirikan pada menit terakhir untuk memburu Raja Beruang Bumi, namun dia tidak pernah menyangka bahwa itu akan sangat tersamar kali ini. Jiang Wei sama sekali tidak membuang nafasnya. Tombaknya bergetar ketika sosoknya melintas, dan dia menikamnya ke King Sui. Terima kasih telah menonton!